Chapter. Bab 51. Daerah kumuh di ibu kota Kekaisaran adalah sudut tergelap Kekaisaran. Kumuh, baik, licik, dan semua jenis orang lainnya bercampur di sini, bersama dengan gubuk-gubuk yang tumbang melukiskan citra yang sangat menyedihkan. Setiap pria yang menghargai diri sendiri yang memiliki uang di samping tidak akan pernah memilih untuk tinggal di sini. Hanya mereka yang hidup dari satu hari ke hari berikutnya dan yang benar-benar miskin tinggal di sini, menunggu hari yang akan merenggut nyawa mereka. Namun di sudut terburuk daerah kumuh adalah halaman yang ditakuti orang-orang sampai takut melangkah melewati pintunya. Bahkan jika orang yang paling keji dan paling jahat berkeliaran secara kebetulan di sini, dia akan diperingatkan untuk meninggalkan rumah ini. Halaman ini tidak berpenghuni, tetapi pada malam hari, ada bisikan menakutkan yang datang darinya. Beberapa memberanikan diri untuk menyelidiki, tetapi seolah-olah jejak mereka di dunia ini menghilang begitu mereka melangkah masuk. Baru-baru ini, beberapa bon tempering dan bahkan seorang ahli Profound Heaven menyerang, tidak takut akan kejahatan. Setelah itu, ya, tidak ada kabar. Mereka pergi sama saja. Sejak saat itu, halaman menjadi tabu, dihindari oleh yang kuat dan yang lemah. Pada malam bulan Purnama, ketika daerah kumuh telah berubah menjadi sangat sunyi. Orang-orang telah pulang lebih awal dan sejauh mungkin dari halaman iblis. Tapi saat itulah lentera samar menyala di halaman. Itu mirip dengan api hantu, berkedip-kedip. Di ruang halaman yang hancur, seorang lansia dengan pelipis putih duduk dengan senang di kursi guru, melambaikan kipas berbulu angsa. Matanya yang setengah tertutup berkedip di sana sini, dan mulutnya terpelintir di sudut-sudutnya. Seolah-olah penderitaan dan kebahagiaan dunia berada di bawahnya. Dua lelaki tua berdiri di belakang, satu dengan rambut hitam dan yang lainnya dengan rambut putih. Mata mereka tertutup tetapi aura kuat mereka mengidentifikasi mereka sebagai ahli, mencegah makhluk hidup mendekati 100 meter di sekitar mereka. Bahkan seekor kumbang yang tidak berbahaya akan mendapati jantungnya yang kecil diliputi ketakutan. Suara mendesing. Sebuah suara memecah kesunyian dan seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di luar ruangan. Dia memiliki topi bambu yang menyembunyikan wajahnya. Pria tua yang duduk itu berhenti mengipasi dan tersenyum, Fali Lord Yu, bagaimana perkembangannya? Pria yang memakai bambu itu adalah dewa lembah-lembah neraka, Yu Wanshan. Sambil mendesah, Yu Wanshan menggelengkan kepalanya, puluhan tahun upaya yang melelahkan telah hancur. Kaisar memerintahkan lembah neraka untuk menjauh dari kota Winges. Hal yang sama berlaku untuk rumah-rumah lainnya. Dia pasti merasakan sesuatu. Oh, pria tua itu mengangkat alis sambil tersenyum, Kaisar berencana memberlakukan ordo mutiara rahasia. Dugaan saya adalah ya. Wajah Yu Wanshan menjadi marah, mereka mendapat keberuntungan di pihak mereka terakhir kali, tapi lain kali, itu tidak akan sesederhana itu. Kaisar ingin membangun rumah kedelapan, tetapi kita akan melihat apakah klan dapat hidup untuk melihat hari itu. Hahaha, tuan lembah Yu, redakan amarahmu. Sebuah kerugian adalah kerugian. Mengapa membuat alasan? Orang tua itu masih tenang, namun kata-katanya tajam dan penuh dengan penghinaan. Lembah neraka adalah salah satu dari tujuh rumah bangsawan, namun bahkan tidak dapat menangani tiga klan umum. Waktu kejatuhannya pasti sudah dekat. Anda Wanshan membentak, kekuatannya meledak. Kultifasi Peak Profound Heaven menghancurkan jendela hingga berkeping-keping. Dia melepaskan semua itu untuk menekan orang tua itu. Suge Chang Feng, kau lah yang memberitahuku tentang isi dari Secret Pearl Order. Anda juga yang mengatakan Kaisar ingin membantu dalam kebangkitan rumah kedelapan. Rencana belasan tahun juga datang darimu. Jadi bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Anda Wanshan berteriak, pergi ke neraka. Senyum tidak pernah lepas dari wajah lelaki tua itu, masih duduk dengan tenang dan mengipasi perlahan. Ledakan. Tepat ketika tekanan mendekati Suge Chang Feng, para tetua hitam dan putih di belakangnya membuka mata mereka. Pada saat itu, mata seseorang berkilat hitam sementara yang lain berkedip putih. Sebuah riak bergema keluar dan berbenturan dengan tampilan kekuatan Yu Wanshan, menciptakan suara yang menggelegar. Seluruh daerah kumuh bergetar. Yu Wanshan merasakan rasa manis di tenggorokannya dan meludahkan darah saat wajahnya memucat. Kedua tetua menutup mata mereka lagi, sementara Suge Chang Feng mengayunkan kipas seperti tidak terjadi apa-apa, masih menampilkan senyum yang selalu ada. Yu Wanshan menyaksikan para tetua hitam dan putih dengan tidak percaya, tetua Yin Yang. Suge Chang Feng mengangguk, Tuan Lembah kamu benar-benar berpengetahuan luas. Para senior ini belum muncul selama satu abad terakhir. Saya merasa luar biasa bahwa Anda masih mengenali mereka. Petik 2. Menggertakkan giginya karena marah, Yu Wanshan terengah-engah sambil juga meludahkan darah sesekali. Tetapi tatapannya saat dia menoleh ke para tetua sekarang adalah ketakutan. Kamu layak menjadi orang bijak nomor satu Tianyu, pemimpin empat pilar, Perdana Menteri Suge. Untuk dapat membuat monster-monster ini meninggalkan gunung mereka, bahkan Fang Qiubai dari Naga Surgawi tidak dapat dibandingkan denganmu. Hahaha, Tuan Lembah kamu melebih-lebihkan. Saya tidak pantas menyandang gelar seperti itu. Saya belum berani menghadapi keluarga kekaisaran di tempat terbuka dulu. Suge Chang Feng tertawa pendek, tetapi kepercayaan diri yang dia keluarkan tidak tergoyahkan. Yu Wanshan mendengus dan bergumam, Perdana Menteri Suge sama sederhananya dengan dia yang arogan. Siapa di kekaisaran Tianyu yang bisa menandingi kekuatanmu? Bahkan keluarga kekaisaran pun tidak bisa. Huh, aku bisa mengerti kenapa kamu gagal di Wingate City. Di dunia ini, kekuatan dan kelemahan tidak terlihat secara kasat mata. Suge Chang Feng menghela nafas saat dia melihat ke langit, selain itu, saya bukan orang bijak nomor satu di Tianyu. Jika bukan kamu, lalu siapa? Orang itu di atasku. Suge Chang Feng menunjuk ke atas dengan ekspresi muram. Anda Wanshan meremehkan, Anda sedang berbicara tentang kaisar pikun itu. Pikun. Suge Chang Feng terkekeh, saya telah menjadi Perdana Menteri di Istana Kekaisaran selama 40 tahun sekarang, dan saya masih tidak bisa membacanya. Fali Lord Yu, kembalilah. Pastikan untuk tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Petik 2. Suge Chang Feng mengayunkan kipasnya saat wajahnya kembali normal, berhati-hatilah untuk tidak memberi orang tua itu kesempatan yang sempurna untuk menyingkirkanmu selamanya. Huh, kekuatan keluarga kekaisaran hampir tidak cukup untuk menghadapi lembah nerakaku. Yu Wanshan menyeringai, tetapi ketika dia melihat tatapan dingin di mata Suge Chang Feng, dia tidak melanjutkan. Dia hanya menangkupkan tangannya dan menghilang di malam hari. Setelah Yu Wanshan pergi, Suge Chang Feng menarik napas dalam-dalam dan melihat ke langit. Yang mulia, apa rencana Anda? Apa itu Ordo Mutiara Rahasia? Tiga bulan kemudian, di hutan berkabut di kaki Gunung Black Queen. Yu Wanshan berdiri di dekat kolam darah dingin, memegang labu. Tangannya melakukan tanda-tanda dan titik-titik merah terbang dari kolam ke labu. Senyum tersungging di wajah Yu Wanshan saat dia melihat titik-titik merah yang bergoyang-goyang. Kolam darah ini adalah sesuatu yang dibuat Yu Wanshan untuk membesarkan cacing salju kolam dingin. Padahal, namanya seharusnya lebih tepat menjadi Frigid Pool Blutom. Yu Wanshan menggunakan seni rahasia dari catatan Rahasia Sembilan Keheningan untuk melatih makhluk iblis khusus ini. Jadi itu tidak hanya mempertahankan kemampuan parasit dari Frigid Pool Snow Worm tetapi juga terhubung ke Zuofan melalui telepati. Sekarang bisa bekerja bersama-sama dengan dia dalam melakukan seni sihir rahasia dan jahat dari catatan Rahasia Sembilan Ketenangan, Kutukan Darah. Kutukan Darah adalah cara seorang pembudidaya setan untuk mengendalikan anak buahnya. Begitu dia menempatkan kutukan darah pada seseorang, mereka harus mematuhinya seumur hidup. Jika tidak, kutukan darah akan berkobar dan korbannya akan mati karena ledakan darah, akhir yang kejam dan biadab. Tapi kutukan darah memiliki kesalahan fatal. Jika target lebih kuat dari kastor, nanti akan dilahap. Ini bukan sesuatu yang baik untuk Zuofan. Tapi sekarang Zuofan memiliki Blutworm, kelemahan ini bisa dihilangkan. Karena Blutworm tinggal di tubuh target, mereka tidak akan pernah bisa menghapus Blutkers. Dengan makhluk iblis khusus ini, Zuofan akan mengendalikan sekelompok besar ahli untuk membantunya. Jika ada yang mendengar tentang ini, mereka akan datang untuk membunuh Zuofan sendiri, bahkan para ahli Radiant Stage. Makhluk iblis ini adalah kekejian, penghinaan terhadap surga. Setiap pendengar akan menggigil mendengar seseorang bisa membuat ahli menjadi budak. Dengan seringai maniak di wajahnya, Zuofan mengambil labu yang berisi cacing darah dan meninggalkan hutan berkabut. Dia melakukan isyarat tangan dan kabut hutan berubah menjadi berdarah, menghalangi masuknya siapapun. Ini adalah tempat pemeliharaannya. Mengapa dia membiarkan orang lain menemukannya? Menyimpan labu di cincinnya, Zuofan kembali ke Gunung Black Queen. Dalam perjalanannya, dia memperhatikan setiap rumput, setiap pohon untuk memastikan semuanya rapi. Selama tiga bulan terakhir, selain keluarga kekaisaran mengirim ribuan batu roh dan ratusan pil, pavilion naga terselubung juga mengirim dua ribu batu roh. Dia memiliki batu roh yang cukup di tangannya sehingga dia bisa memamerkan keterampilan Grandmaster Array-nya. Ditambah dengan susunan alami di sini, dia masih bisa mengatur beberapa susunan pertahanan yang layak bahkan tanpa batu roh sebanyak itu. Di sebelah timur Gunung Black Queen adalah posisi Azure Dragon di bawah atribut kayu. Itu adalah tempat yang penuh dengan vitalitas. Dengan demikian, Zuofan membuat Array kelas 5, Array Naga Racun. Belukar beracun tumbuh di dalam barisan dan racun di atasnya tidak akan pernah menyebar. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam akan merasa sulit untuk melarikan diri dengan hidupnya. Hanya, di sebelah barat adalah posisi macan putih di bawah atribut logam. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan tanaman tajam dan ditumbuhi banyak tanaman. Zuofan menyiapkan Array kelas 5, Dazzling Gold Array. Sembilan matahari bersinar terang di dalam barisan ke segala arah sehingga tidak ada yang bisa berjalan dengan mata terbuka. Setiap sinar cahaya kemasan seperti pedang tajam, mampu merampas nyawa orang, namun tidak berwujud. Di selatan adalah posisi vermilion bird dari atribut api, diisi dengan key yang terbakar. Zuofan mengatur Array kelas 5, Black Flame Array. Api di dalamnya adalah api iblis yang merusak tulang. Ketika memasuki tubuh seseorang, itu akan sulit untuk dihilangkan, dan itu tidak akan berhenti menggerogoti sampai target dibakar menjadi abu. Di sebelah utara adalah posisi kura-kura hitam dari atribut air, tempat yang dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. Zuofan mengatur Array kelas 5, Ice Shadows Array. Angin menderu bertiup di dalam wilayah Array, membentuk ilusi tak berujung. Siapapun yang memasukinya akan tersesat dengan mudah dan mati kedinginan di bawah rasa dingin yang menusuk tulang yang meresap ke dalam tubuh korban. Zuofan tidak memberi tahu siapapun tentang empat susunan baru. Tetapi karena hari ini adalah hari keberangkatannya, dia harus memberikan metode kontrol Array kepada orang-orang yang dia percayai. Bab 52 Nona muda, ikutlah denganku. Zuofan memberi isyarat kepada Luo Yunchang. Dia tidak jelas tentang alasannya, tetapi dia tetap mengikuti. Dia dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia melihat begitu banyak barang yang dibawa dari keluarga kekaisaran selama beberapa hari terakhir. Terutama dengan dua tetua berjaga-jaga, klan Luo menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Dia sangat tersentuh sehingga dia kehilangan kata-kata. Sudah begitu jauh sehingga dia bahkan membiarkan hilangnya Zuofan selama tiga bulan terakhir ini. Stuart Zuo, apakah ada sesuatu? Luo Yunchang tersenyum ketika mereka memasuki sebuah ruangan kecil. Zuofan menutup jendela dan pintu tanpa menjawab. Pikirannya mulai menuju ke arah tertentu dan wajahnya memerah. Zuo Fan, apa yang kamu coba lakukan? Luo Yunchang malu-malu. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan memulai, aku pergi. Apa? Luo Yunchang berdiri di sana dengan kaget. Dia memiliki wajah yang benar-benar tidak percaya. Dia, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Hanya ketika Zuofan mengulanginya, dia yakin. Wah, klan Luo sedang berkembang dan sudah menjadi klan nomor satu di kota Winges. Kenapa kamu ingin pergi? Demi keselamatan klan Luo. Nada bicara Zuofan sangat serius. Klan Luo aman, untuk saat ini. Dan tidak ada klan lain di sekitar untuk mengacaukannya. Tapi ingat apa yang harus kita lakukan sebagai ganti semua ini. Kami menerima ordo mutiara rahasia keluarga kekaisaran yang tidak jelas dan menyinggung lembah neraka tujuh rumah bangsawan. Adapun pavilion naga terselubung, jika kita tidak naik ke level tujuh rumah, mereka akan mengubah pendirian mereka bersama kita. Maka kami lebih membutuhkanmu. Apa yang akan kami lakukan tanpamu? Luo Yunchang menangis, hatinya tidak mau melepaskannya. Dalam sekejap, air mata berkilauan jatuh. Menyeka air matanya dengan sentuhan lembut, Zuofan berkata, gemuk benar tentang satu hal, fondasi klan adalah kekuatan. Saya pergi sekarang untuk membawa kembali para ahli untuk klan Luo, untuk melindungi masa depan kita. Petik 2. Ini adalah metode kontrol dari empat susunan di sekitar gunung Black Queen. Hanya Anda yang harus menggunakannya. Jika saya tidak kembali ke masa lalu, Anda dapat mengaktifkan arai untuk mengatasi masalah apapun yang muncul. Ini adalah empat arai kelas lima, ditambah arai urait di hutan berkabut, itu akan melindungimu untuk sementara waktu. Petik 2. Zuofan memberikan slip batu giok kepada Luo Yunchang, yang menerimanya sambil menangis. Dia bertanya dengan lembut, berapa lama kamu akan pergi? Sambil menghela nafas, Zuofan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tapi aku akan kembali secepat yang aku bisa. Dia tidak pergi hanya untuk merekrut ahli, tetapi juga untuk mencari sisa kaisar surgawi yang Long Jiwu bicarakan, Lightning Canyon. Pada waktu tertentu, meningkatkan kekuatan seseorang adalah cara paling dasar untuk menjamin keselamatan seseorang. Baiklah, pergi sekarang. Kirim Kapten Pang dan Yunhai masuk. Petik 2. Mengangguk, Luo Yunchang pergi tetapi berhenti untuk mencium Zuofan. Dia membeku sejenak dan melihat dia pergi dengan tatapan yang dalam. Luo Yunchang tersipu tetapi tidak berbalik saat dia bergumam, segera kembali. Ketika kata-kata itu datang, dia sudah pergi. Tidak lama kemudian, Kapten Pang membawa Luo Yunhai. Bahkan mereka terkejut karena Zuofan pergi. Bocah bodoh, kau satu-satunya pria dari klan Luo. Kakakmu harus bergantung padamu di masa depan. Anda harus bertindak seperti kepala klan sejati yang memikul tanggung jawab klan Luo. Zuofan menepuk bahu Yunhai. Luo Yunhai mengangguk sambil terisak. Berali ke Kapten Pang, tangan Zuofan melintas dan memperlihatkan slip batu giyok. Tetapi ketika Kapten Pang hendak mengambilnya, Zuofan mengepalkan tangannya. Kapten Pang memandangnya dengan ragu. Zuofan menatapnya tajam, Pang Yu, apakah kamu ingat apa yang Long Kui katakan? Dia benar, dengan bakat Anda, Anda hanya akan menjadi pembudidaya kondensasi Qi yang terbaik. Petik 2 Wajah Kapten Pang menjadi gelap, tangannya gemetar dan sedikit menarik diri. Tapi, nada suara Zuofan berubah serius, tidak ada yang pasti. Saya memiliki cara untuk mengubah tubuh Anda lagi, untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tapi teror yang akan Anda alami akan lebih buruk daripada kematian dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Apakah kamu mau? Kapten Pang tercengang, lalu dia sangat gembira. Sungguh-sungguh. Mengangguk? Zuofan mengangkat slip batu giyok. Ini adalah metode iblis peringkat menengah, Uraith Art. Ini tidak seperti metode kultivasi lainnya. Ini adalah metode kultivasi untuk tubuh, mengabaikan bakat seseorang untuk kultivasi atau konstitusinya. Hanya dengan mengolahnya akan membuat hidup Anda seperti neraka. Tidak ada bedanya dengan direbus hidup-hidup. Dan begitu Anda mulai, Anda tidak akan pernah bisa berhenti atau jiwa Anda akan binasa. Kapten Pang mengjilat bibirnya yang kering, namun dia tidak takut, matanya hanya menunjukkan kegembiraan. Jangan khawatir, selama aku bisa menjadi kuat, tidak ada siksaan yang bisa mengalahkan Pang tua. Kapten Pang menyambar slip batu giyok saat dia berteriak. Zuofan mengingatkannya, kengerian yang akan kamu alami dari berkultivasi bukanlah sesuatu yang dapat kamu pahami. Mungkin Anda akan berada di bawah rasa sakit yang sedemikian rupa sehingga pikiran Anda akan runtuh dan mati pada akhirnya. Ini adalah metode kultivasi peringkat menengah, cocok dengan metode kultivasi peringkat tinggi, tetapi dengan proses yang begitu menyiksa, banyak pembudidaya iblis hebat bahkan tidak pernah berani menyentuhnya. Pilihlah dengan bijak. Melambaikan tangannya, mata Kapten Pang berkedip. Saudara Zuo, satu-satunya siksaan Pang tua dalam hidup ini adalah melihat kepala klan mati di hadapanku dan tidak dapat menghentikannya. Sekarang, keinginan terbesar saya adalah untuk melindungi nona muda dan tuan muda. Petik 2 Kapten Pang melihat dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Zuo, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini untuk tidak menyesal lagi. Hati Zuo Fan bergetar saat dia mengangguk. Matanya menunjukkan rasa hormat. Lain kali kita bertemu, aku berharap bisa melihat Pang tua yang kuat dan bukan mayat. Hahaha, jangan khawatir. Saya keras kepala, tidak ada yang mati hanya karena ini. Kapten Pang tertawa dan meremas Zuo Fan dalam pelukan beruang dengan mata basah. Saudaraku, segera kembali. Klan Luo tidak akan sama tanpamu. Menepuk bahu Zuo Fan, Kapten Pang pergi bersama Luo Yunhai. Sesuai instruksi Zuo Fan, Lei Yuting segera datang. Nona Lei, bagaimana tugas yang saya berikan kepada Anda? Zuo Fan tersenyum. Lei Yuting tersipu dengan anggukan, Saudara Zuo, anak-anak berusia 610 tahun yang Anda minta untuk saya kumpulkan hampir tiba. Mereka semua adalah talenta tinggi dan menunggu ajaran Anda. Petik 2 Zuo Fan menatapnya lalu mengangguk, bagaimana kamu tahu bahwa aku ingin mengajari mereka? Lei Yuting berbicara dengan percaya diri, Saya mengenal Anda terlalu baik untuk percaya bahwa Anda membantu anak-anak yatim itu karena kebaikan hati Anda. Jadi saya kira Anda ingin melatih mereka sebagai penjaga klan Luo dan menjadikan saya pemimpin mereka. Mendengar kata-katanya, Zuo Fan mengingat sesuatu dan menghela nafas. Kebaikan, saya pernah membesarkan seorang yatim piatu karena kebaikan dan melihat di mana itu membawa saya. Bukankah dia mengkhianatiku pada akhirnya? Mata Zuo Fan berkilat dingin pada saat itu, menakuti Lei Yuting. Nona Lei, Zuo Fan memegang slip batu giyok, ini adalah metode kultivasi peringkat roh menengah, seni bayangan elusif. Kembangkan dan berikan kepada mereka yang Anda percaya untuk membentuk korps bayangan, melindungi klan dalam kegelapan. Mulailah dengan 600 anak dengan cara yang sama seperti yang saya ajarkan kepada Anda. Gunakan yang terburuk dari mereka sebagai penjaga, rata-rata untuk korps bayangan, dan serahkan yang terbaik di antara mereka kepada Kapten Pang untuk melatih mereka secara rahasia. Sampaikan kata-kataku padanya, dia akan mengerti. Lei Yuting mengambil slip batu giyok dengan tatapan kosong, lalu menatap Zuo Fan, hatinya gelisah, mengapa tidak melakukannya sendiri. Saya pergi. Apa? Lei Yuting bertanya, mengapa? Zuo Fan terpaksa menceritakan kembali alasannya. Lei Yuting mengangguk, tetapi sebelum dia keluar dari pintu, dia mengecup pipi Zuo Fan. Dia berlantai, mengawasinya lari dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Apakah semua wanita suka mematuk? Berikutnya giliran Lei Yutingan. Zuo Fan menjelaskan kepadanya urusannya dan Lei Yutingan menerima instruksinya dengan jujur. Meskipun dia adalah Grand Elder, dia jelas bahwa Zuo Fan mengendalikan segalanya. Penatua Lei. Zuo Fan mengeluarkan slip batu giyok lainnya, ini adalah seni bela diri peringkat mendalam yang saya rekam setelah menggabungkan seni bela diri tiga klan, seni naga menyapu angin petir. Karena ini adalah bagian dari ordo mutiara rahasia keluarga kekaisaran, ini akan menjadi seni bela diri terbaik klan Luo di permukaan. Sebagai Grand Elder, Anda harus rajin mempraktikannya. Petik 2. Lei Yutingan mengangkat alis tetapi mengangguk. Zuo Fan menekankan kata-kata, di permukaan, memperjelas bahwa dia memiliki seni bela diri tingkat tinggi lainnya yang tidak diketahui oleh keluarga kekaisaran, senjata rahasianya. Suatu hari mungkin akan datang ketika keluarga kekaisaran mungkin menemukan bahwa rumah kedelapan yang mereka bangun berada di luar kendali mereka. Tetapi pada saat itu, itu sudah terlambat. Zuo Fan masih muda, tetapi kebijaksanaan dan kelihayannya menarik kekaguman lelaki tua itu. Yakinlah, Stuart Zuo, aku akan menjadi Grand Elder terbaik yang pernah ada. Lei Yuntian tertawa, mencapai pemahaman dengan Zuo Fan. Bahkan tanpa pengingat Zuo Fan, dia jelas apa artinya berdiri dekat dengan penguasa, dan bahwa keluarga kekaisaran tidak bisa dipercaya. Tapi Zuo Fan memberi orang tua ini keberanian untuk berurusan dengan raksasa ini. Benar? Stuart Zuo, bagaimana dengan ayah dan anak klan Kai? Lei Yuntian mengerutkan kening, sudah tiga bulan sejak penggabungan tiga klan, tapi aku masih merasa bahwa klan Kai memiliki pemikiran yang berbeda, selalu bertingkah mencurigakan. Penjaga Gunung Black Queen memiliki orang-orang dari Kai Manor. Aku takut. Biarkan mereka. Zuo Fan melambai sambil tersenyum, klan Kai adalah bagian dari Ordo Mutiara Rahasia. Jika kita berurusan dengan mereka, kita akan mendapatkan kemarahan keluarga kekaisaran. Tapi jika mereka menghianati kita lebih dulu, hehehe. Mata Lei Yuntian berkedip dengan anggukan, kamu luar biasa, Stuart Zuo, untuk merencanakan sejauh ini. Zuo Fan menyipitkan mata saat niat membunuh memenuhi matanya. Pada pagi hari kedua, Zuo Fan meninggalkan Gunung Black Queen sendirian. Di puncak gunung, Luo Yun Chang, Lei Yuting dan Lei Yuntian bersama dengan anggota klan Luo lainnya mengawasinya pergi. Semua kecuali duo klan Kai. Tetapi di hutan di tengah gunung, Kai Rong dan putranya menyaksikan sosok Zuo Fan yang mundur dengan mata dingin. Huh, tanpa celaka ini, klan Luo akan jatuh dari kasih karunia. Kai Xiaoting mendengus, gadis bau itu, Luo Yun Chang, menatap Zuo Fan setiap hari, tidak melirikku sedikitpun. Dengan kepergian Zuo Fan, Gunung Black Queen adalah milik kita. Mari kita lihat dia bertingkah angku sekarang. Huh, seseorang harus memuji Zuo Fan karena bakatnya yang langka. Dia memiliki pavilion naga terselubung di sebelah kirinya dan pangeran ketiga di sebelah kanannya, sementara dia sendiri memiliki kekuatan untuk mengguncang tiga klan. Semua Black Queen Mountain tahu bahwa kepala klan sebenarnya dari klan gabungan ini adalah dia. Hanya, Kai Rong menggelengkan kepalanya, hal yang paling disayangkan adalah dia memilih untuk melawan kita. Karena dia pergi, kita mungkin juga mengambil semuanya kembali. Petik 2. Ayah, apa yang kita lakukan? Kai Xiaoting bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Kai Rong berkata, jangan terburu-buru. Dengan kepergian Zuo Fan, klan Luo bukanlah apa-apa. Klan Lei adalah musuh kita yang sebenarnya. Kita perlu bersekutu dan menjadi lebih kuat dari klan Lei. Bab 53. Dalam bayangan hutan besar, sosok berjubah hitam berdiri di tebing gunung. Matanya melihat ke sebuah gerbang kota besar dengan tiga kata emas tertulis di atasnya, Blue Expanser City. Mengangkat sudut mulutnya, pria berjubah hitam itu pergi saat angin menyebarkan dua tumpukan debu hitam. 15 menit kemudian, pria itu tiba di depan gerbang kota. Tunggu, mana pasmu? Dengan dentang, dua penjaga kota menyilangkan tombak mereka di depan pria itu saat mereka melepaskan budidaya kondensasi kilapisan ke enam mereka. Mengambil tablet logam dengan karakter, tenang, tertulis di atasnya, pria berjubah hitam membiarkan mereka melihatnya. Para penjaga menganggup dan membiarkannya lewat. Memasuki. Pria berjubah hitam itu mempercepat langkahnya tetapi setelah seratus meter, dia menoleh ke arah para penjaga, menatap mereka dengan jijik. Sama sekali tidak berguna. Pria itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya. Itu adalah Zhuovan. Sudah sebulan sejak dia meninggalkan klan Luo, dan kota ini adalah tujuan pertamanya, Blue Expanser City. Tempat ini adalah domain lembah neraka. Bagaimana paviliun naga terselubung menempatkan penjaganya di kota Winges, begitu pula lembah neraka di kota ini. Untuk menghindari siapapun mengenalinya, Zhuovan mengenakan jubah hitam. Dia berani melalui bahaya mematikan ini karena dia tidak punya pilihan lain. Siapa yang menyuruh binatang spiritual untuk berkumpul di pegunungan albis dekat Blue Expanser City? Ini juga mengapa keamanan sangat ketat di kota ini. Baik itu pembudidaya yang saleh atau iblis, ada cara eksternal lain untuk meningkatkan kekuatan seseorang selain metode kultivasi yang keras dan sulit. Senjata spiritual, harta iblis, hewan roh, makhluk iblis, ini semua adalah sarana eksternal tetapi sangat penting. Pada saat bahaya, itu bisa menyelamatkan hidup seseorang. Mendiang sesepuh lembah neraka adalah contoh yang baik. Gagak pemakan jiwa condor Jianfan memiliki mata emas petir ungu dan dapat mendorong kembali serangan gabungan tiga tetua pavilion naga terselubung. Senjata spiritual kelas tiga Longjiu adalah senjata lain, membantunya mendorong mundur dua tetua lembah neraka hanya dengan pedang. Jelas betapa pentingnya sarana eksternal ini bagi para pembudidaya. Binatang spiritual bisa berubah menjadi makhluk iblis atau hewan roh. Para pembudidaya yang benar menjinakkan mereka menjadi hewan roh, sementara para pembudidaya iblis menjinakkan mereka menjadi makhluk iblis. Bayi darah Zhuovan yang lahir secara alami adalah pengecualian. Blue Expansi City diambil oleh Helvali selama berdirinya kekaisaran Tianyu. Dengan demikian, setiap pembudidaya yang ingin mendapatkan hewan roh atau makhluk iblisnya harus mendapatkan persetujuan lembah neraka. Dan lembah neraka menggunakan ini sebagai dali untuk mendirikan pos pemeriksaan setengah mil di sekitarnya untuk mengkonfirmasi identitas semua orang, memungkinkan masuk hanya mereka yang memiliki izin. Tapi bagaimana Zhuovan bisa mengekspos dirinya sendiri dan menawarkan dirinya di atas talenan. Jadi dia membunuh dua pembudidaya yang benar di luar, mencuri pas mereka, dan melenggang masuk. Huh, lembah neraka hanya bisa mengintimidasi beberapa murid pemalu dengan ini. Anda pikir ini cukup untuk berurusan dengan seorang kultifator yang berani atau ahli surga yang mendalam. Mulut Zhuovan mengeluarkan komentar sinis saat dia berjalan. Dia datang jauh-jauh ke pegunungan albis mencari binatang spiritual tingkat 6 yang langka, Thunder Skylark. Memasuki Lightning Canyon hanya bisa dilakukan melalui petir ungu. Zhuovan yakin petir ungu surga ketiga Longjiu tidak sama dengan petir dari tempat itu, atau itu akan mencapai surga ke-6. Kekuatan semacam itu adalah penghalang bahkan untuk seorang ahli Radiant Stage. Jadi sebelum dia menyelesaikan batasan Lightning Canyon, dia harus terlebih dahulu menemukan cara untuk menjamin hidupnya di tempat itu. Dan Thunder Skylark, makhluk yang hidup dengan menelan petir, adalah pilihan yang sempurna. Ketika dia menjadikannya makhluk iblisnya yang cocok dengan seni transformasi iblis, dia tidak akan kesulitan masuk. Zhuovan berharap petir ungu Lightning Canyon tidak lebih tinggi dari surga ke-6, atau bahkan Thunder Skylark tidak akan bertahan dari pukulan berulang ketubuhnya dan berubah menjadi abu. Jika itu terjadi, maka dia hanya akan menunggu kematiannya. Zhuovan menarik nafas dalam-dalam dan mempercepat langkahnya. Jika bukan karena sisa kaisar surgawi, dia tidak akan pernah berani melewati bahaya seperti itu. Bam! Saat dia berjalan, sosok hitam menabrak dadanya. Zhuovan melihat ke bawah untuk menemukan seorang pengemis kecil dengan pakaian lusuh. Zhuovan sangat marah, tetapi sebelum dia bisa mengutuk, inilah suara pengemis kecil yang memohon, tolong, jangan berteriak. Zhuovan mengerutkan kening. Kemudian, dari punggungnya, sekelompok 30 pembudidayaki kondensasi muncul. Karena pengemis itu bersembunyi di depan Zhuovan, jubah hitamnya cukup lebar untuk menyembunyikan pengemis itu. Ada tanda-tanda dia. Tidak ada. Untuk apa kau berdiri? Temukan dia. Jika kita tidak menemukannya, Tuhan akan memenggal kepala kita. Seorang pramugara terkutuk, yang lain hanya mengangguk saat mereka berpencar. Begitu mereka pergi, pengemis itu mendonga dengan napas lega dan menepuk dadanya. Aku takut setengah mati. Saya tidak berpikir saya akan berhasil. Petik 2. Zhuovan mengabaikannya dan pergi. Eh, kakak. Pengemis itu tertegun sejenak lalu menukik untuk menghalangi jalan Zhuovan. Dia memiliki wajah yang gelap dan kotor tetapi menunjukkan senyum lebar ketika dia berkata, Terima kasih untuk sebelumnya. Jika bukan karena kamu. Tapi Zhuovan terus berjalan. Pengemis itu berdiri di sana berkedip lalu buru-buru menyusul Zhuovan, Saudaraku, apakah kamu datang dari luar kota? Bisakah Anda membawa saya keluar? Tolong. Petik 2. Jika kamu ingin pergi, lakukan sendiri. Anda tidak perlu izin untuk keluar. Zhuovan menghindarinya. Wajah pengemis kecil itu pahit saat dia menggigit bibirnya dan mengendus dua kali saat air mata mengalir di pipinya. Saudaraku, jujur saja, aku mencuri dari mereka. Jika mereka menangkapku, aku akan mati. Tolong, bawa aku keluar. Tersenyum, Zhuovan menatapnya, sekitar 15-16 tahun dan seorang pembudidaya kondensasi ki lapisan keempat. Anda tidak lemah untuk usia Anda. Tidak mungkin orang biasa dapat memiliki kultivasi seperti itu. Apakah kamu benar-benar seorang pengemis? Pengemis itu berhenti menangis dan matanya menerawang kemana-mana seolah mencari alasan. Zhuovan melanjutkan sambil tersenyum, dan bahkan jika Anda tulus, mengapa saya harus membantu Anda dan menyinggung klan yang kuat? Saya tidak melihat alasan mengapa saya perlu membantu Anda. Petik 2. Zhuovan kemudian menggelengkan kepalanya dan berjalan melewatinya. Pengemis itu berdiri membeku di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak berpikir Zhuovan pragmatis. Sejak awal, pengemis itu mengira Zhuovan adalah pemuda yang baik karena dia pernah membantunya. Apakah kamu tidak ingin pergi ke Pegunungan Albis? Pengemis itu berteriak. Zhuovan menghentikan langkahnya, semua yang datang ke sini ingin pergi ke Pegunungan Albis. Apalagi yang ada di sini, mengunjungi pemakaman lembah neraka. Pengemis itu tercengang oleh kata-katanya, anak ini benar-benar memiliki sikap. Bukankah dia takut dibunuh karena mengutuk lembah neraka? Tetapi semakin Zhuovan bertindak seperti itu, semakin aneh mata pengemis itu menoleh. Kamu harus menunggu selama tiga bulan sebelum pergi ke Pegunungan Albis. Zhuovan berhenti dengan cemberut. Kenapa? Pengemis itu melompat ke arahnya sambil tersenyum? Biarkan saya memberitahu Anda, pasir berlian akan segera keluar di Pegunungan Albis. Bulan-bulan terakhir ini lembah neraka menyegel seluruh Pegunungan karena alasan yang tepat ini. Petik 2. Pasir berlian. Zhuovan diam-diam sangat gembira. Diamond sand dikenal sebagai darah bumi, langka dan sulit didapat. Itu digunakan untuk menyempurnakan senjata spiritual kelas 5. Tapi apa yang membuatnya lebih berharga adalah bahwa itu adalah logam roh yang mengalir, pasangan yang sempurna untuk bayi darahnya. Bayi darahnya hampir menembus tahap tempering tulang dan dia perlu memperbaiki tubuhnya. Pada saat itu, bayi darah dapat beralih antara wujud fisik dan ilusi, membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Menyempurnakannya dengan 100 logam roh akan mengubahnya sekeras harta iblis dan akan menjadi sulit untuk melukainya. Dia juga bisa mencapai hasil yang sama dengan memurnikan bayi darah dengan pasir berlian. Jika dia bisa melakukannya, maka dia tidak perlu khawatir untuk mendapatkan 100 logam roh. Dan dengan tubuh yang disempurnakan dari pasir berlian, menghadapi ahli surga yang mendalam akan mudah. Memikirkan hal ini, mata Zuofan bersinar dengan kegembiraan. Pengemis itu melihat Zuofan dan terbatuk sambil mengangkat kepalanya dengan bangga, mari kita buat kesepakatan. Jika Anda membawa saya ke luar kota, saya akan membawa Anda ke pegunungan albis. Dan ketika pasir berlian meletus, kita bisa memanfaatkan kecerobohan mereka dan mencuri sedikit. Zuofan diam-diam mencibir. Tidak mungkin lembah neraka tidak mempersiapkan ini. Tetapi fakta bahwa dia memiliki pemandu untuk memasuki pegunungan albis tanpa sepengetahuan mereka adalah bonus yang bagus. Sepakat. Pengemis itu mengangkat tangannya dan mengedipkan mata. Zuofan menggelengkan kepalanya dan menamparkan tangan pengemis itu. Hahaha, luar biasa. Saya akhirnya menemukan seseorang untuk membawa saya keluar dari tempat terkutuk ini. Pengemis itu tertawa sambil melompat-lompat. Kaka, siapa namamu? Zuofan. Zuofan belak-belakan karena dia tahu meskipun lembah neraka mengetahui klan Luo, gelarnya sebagai pelayan tidak terlalu dikenal. Dan satu-satunya yang tahu bahwa dia membunuh dua orang tua mereka adalah Yang Ming. Tapi apakah ada yang percaya padanya bahkan jika dia mengatakannya? Zuofan yakin bahwa Yang Ming akan membiarkan masalah ini berlarut-larut dalam dirinya. Jika ada yang tahu bahwa Penatua Jian meninggal di tangan seorang pangki kondensasi, namun dia selamat, masa depannya akan suram, jika tidak dipersingkat. Selain itu, bahkan jika dia berbicara, lembah neraka tidak akan pernah mengumumkannya. Bisakah mereka kehilangan reputasi lagi? Hanya. Pengemis itu tertawa, kakak Zuofan, panggil aku Xiaoning. Baik, Zuofan mengangguk, tidak membawa banyak barang karena dia tahu itu palsu. Pengemis itu cemberut, menatapnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Zuofan memberinya kesan yang berbeda dari semua yang dia lihat sebelumnya, sangat misterius. Bab 54. Ningger. Tepat ketika pengemis kecil itu hendak membawa Zuofan ke Pegunungan Albis, sebuah teriakan bergema di telinga mereka. Pengemis kecil menggigil, memutar kepalanya malu-malu. Dengan langkah lambat, yang muncul di hadapan keduanya adalah tuan muda yang anggun berbaju putih dengan rambut diikat. Dia berada di depan 20 ahli ki kondensasi mengenakan pakaian yang sama dengan yang dari kelompok sebelumnya. Tuan muda mengabaikan Zuofan dan memelototi pengemis itu dengan marah, kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah. Sudah waktunya kamu kembali. Menggigit bibirnya, mata pengemis itu tampak tidak yakin, tetapi segera dia mengambil keputusan dan balas menatap dengan tatapan tegas. Dia mengelak di belakang Zuofan dengan berteriak, Saudara Zuofan, selamatkan aku. Tuan muda akhirnya menyadari kehadiran Zuofan, hanya melirik mata Phoenix-nya ke arahnya, ini menyangkut klan Suwe kita. Jika Tuan tidak ingin ada masalah, saya sarankan Anda pergi. Petik 2. Klan Suwe. Zuofan mengerutkan alisnya dan menatap pengemis itu lama-lama, saya tidak berpikir teman ini telah menyinggung klan Suwe. Klan Suwe adalah klan umum nomor 1 di Blue Expanser City. Itu memiliki ahli surga yang mendalam sebagai pengawas dan dapat dianggap sebagai klan tingkat 2 di benua itu. Tapi karena Blue Expanser City berada di bawah kendali lembah neraka, klan Suwe tidak lebih dari pengikutnya. Zuofan melihat pengemis memohon dengan matanya dan tersenyum saat dia menarik pengemis itu lebih dekat. Tuan muda itu menyipitkan mata dan memucat. Pengemis itu juga terkejut dan semburat merah samar terlihat di pipinya yang kotor. Nak, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Tuan muda itu berteriak. Zuofan mencibir, mulai sekarang, dia berada di bawahku. Jika Anda menginginkannya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Absurd, apakah Anda datang ke Blue Expanser City tanpa mengetahui klan Suwe kami? Apakah klan kami seseorang yang bisa Anda sakiti? Petik 2 Hahaha, Zuofan tertawa dan menggelengkan kepalanya, tentu saja aku tahu. Klan Suwe adalah anjing nomor 1 lembah neraka di Blue Expanser City. Anda menyuruh saya untuk mengabaikan semua binatang spiritual yang langka dan menakjubkan di Pegunungan Albis untuk seekor anjing lumpuh. Tuan muda itu akan meledak karena marah. Pengemis itu juga marah dan mendorong Zuofan, jangan bicara tentang klan Suwe seperti itu. Zuofan tercengang. Saya melampiaskan kemarahan Anda namun Anda masih menyalahkan saya. Pria, tangkap mereka. Saat Zuofan kehilangan kata-kata, Tuan muda meneriakkan perintah. Orang-orang di belakangnya mengerumuni keduanya. Pengemis itu bangun untuk mengetahui siapa musuhnya dan bersembunyi di belakang Zuofan. Mencibir, Zuofan menangkap fakta bahwa penjaga ini sebagian besar adalah pembudidaya kondensasi kilapisan kelima, dengan hanya dua dilapisan ke enam. Sekelompok ikan mencari kematian. Zuofan menyerang dengan jijik. Tangannya menyala merah dan dipukul dengan blut palem. Pukulan itu mengenai dada seorang penjaga, dan korban merasakan semua pembuluh darahnya pecah dan organ-organnya membesar hingga pecah. Dia meludahkan darah sebelum ambruk. Telapak tangan lain terbang dan penjaga berikutnya jatuh. Pola ini terus berlanjut. Kelompok 20 penjaga jatuh satu per satu di bawah serangan Zuofan. Tuan muda sudah lama berdiri di sana dengan kaget. Bahkan dengan budidaya kondensasi kilapisan ke delapan, dia tidak akan mampu menghadapi 20 orang seperti yang dilakukan Zuofan. Jelas bahwa Zuofan hanya berada di lapisan kelima, namun telapak tangannya yang sederhana membuat setiap penjaga luka serius. Apa yang lolos dari matanya adalah, telapak darah Zuofan melewati daging seseorang dan mengenai pembuluh darah. Itu sama dengan mengabaikan pertahanan tubuh dan menyerang organ-organ yang rentan di dalamnya, jadi tentu saja, itu jauh lebih mematikan daripada yang terlihat. Dalam beberapa napas, semua penjaga jatuh ke tanah, pingsan. Tuan muda menyaksikan semuanya dengan ekspresi serius. Mata pengemis itu juga melotot heran. Jadi, kamu tahu satu atau dua hal, nak. Tidak heran kamu sangat sombong. Tuan muda menggertakkan giginya dan melompat, menghancurkan batu-batu di bawah kakinya. Kalau begitu biarkan aku, Suegang, memaksa Tuan dengan seni bela diri tinggiku. Geng Suwe. Zuofan mengerutkan kening, apakah anda Tuan muda klan Suwe? Kudengar ayahmu memanjakanmu dan kau akan menjadi penerus klan. Jadi, apakah kamu takut? Suegang berteriak. Zuofan menggelengkan kepalanya, tidak, aku hanya tidak suka gangguan. Jika saya menyinggung anda di sini, hari-hari saya di Blue Expansi City akan lebih sulit. Yang terbaik adalah, membungkam semua orang ini untuk selamanya dan membawa kedamaian di telingaku. Mata Zuofan bersinar dengan niat membunuh dan melesat ke depan. Tekanan seperti itu darinya menekan hati Suegang. Dia tidak pernah bermimpi Zuofan akan berani membunuhnya. Niat membunuh yang telanjang membuat Yuan Qi-nya melambat, bahkan jika dia tiga lapis lebih tinggi dari Zuofan. Dia, yang dipuji ke surga atas bakatnya dalam kultivasi, tidak dapat melihat dunia menampung pemuda yang begitu kejam. Seorang pembudidaya kondensasi kilapisan lima saja mampu membanjiri ahli tiga lapisan lebih tinggi. Dia menyaksikan dengan ketakutan saat telapak tangan itu mendekati dadanya dan beberapa saat lagi akan menghancurkan hatinya. Tetapi pada saat krisis yang akan datang ini, dia menggigit lidahnya untuk bangun. Rasa sakit membebaskannya dari cengkeraman mengerikan dari niat membunuh. Tanpa membuang waktu, dia meninju. Lampu biru melesat seperti tornado ke Zuofan. Seni bela diri peringkat fana tinggi, holing fish. Zuofan mendengus jijik dan membuat tanda tangan sehingga lampu merah terbang tepat ke tubuh Suegang. Bahkan sebelum tangan melolong menyentuh Zuofan, tinju itu pecah dan tubuh Suegang membeku di tempat dengan panik. Pada saat ini Suegang mengjulang di atasnya. Melihat seringai licik Zuofan, Suegang merasa seperti sedang melihat setan dan jantungnya berdebar selama beberapa detik. Bam! Telapak tangan Suegang mendarat di dadanya dan Suegang memuntahkan darah saat dia terbang ke udara. Organ-organnya terasa seperti terbakar dan pembuluh darahnya mulai pecah. Tapi rasa sakitnya belum terasa ketika iblis itu mendekat. Suegang sangat takut sehingga dia mengalami gangguan mental. Ini adalah Zuofan. Dia tidak menyerang dengan telapak tangan lain dan sebaliknya. Zuofan mencengkram leher Suegang dengan seringai. Tuan muda Sue, jangan khawatir. Setelah Anda mati, pelayan Anda akan mengikuti jejak Anda, hingga yang terakhir. Ini akan mencegah klan Sue mengejarku selama setidaknya tiga bulan. Mari kita buat kasus ini. Dingin. Zuofan mengencangkan cengkramannya dan Suegang merasa tenggorokannya hampir putus. Dia bahkan bisa mendengar tulangnya berderit. Dia berada di ambang kematian. Selain penderitaan, tidak ada lagi yang dirasakan. Tidak untuk kehidupan dia bisa dia mengerti apa yang dia lakukan salah. Bukankah dia hanya akan membawa ninger kembali? Kenapa dia malah bertemu penuai? Pembunuh kejam. Aku lupa membaca masa depanku sebelum berangkat. Jika lehernya tidak dihancurkan oleh Zuofan, dia akan meratap dan menangis. Sialan, betapa beruntungnya. Berhenti. Tepat ketika Zuofan ingin menerapkan kekuatan terakhir dan mengirim Tuan Muda ke surga, pengemis itu berteriak. Zuofan menatapnya dengan curiga, Apa yang kamu lakukan? Bukankah mereka musuhmu? Pengemis itu dipenuhi dengan kekhawatiran akan kehidupan Suegang yang bahkan air mata terbentuk di matanya. Sebenarnya, dia ingin menghentikan Zuofan sejak lama, tetapi Zuofan terlalu cepat. Dia berurusan dengan para penjaga dalam satu saat, dan di saat berikutnya, dia berada di tenggorokan Suegang. Bahkan jika mereka, aku tidak ingin membunuh mereka. Pengemis itu menangis. Zuofan mengerutkan kening, Mengapa kamu tidak mengatakannya? Tapi sekarang sudah terlambat. Mereka bukan lagi hanya musuhmu, mereka juga milikku. Satu-satunya akhir untuk musuhku adalah kematian. Tangan Zuofan mengencang dan mata Suegang melotot. Dia tidak jauh dari kematian. Jika kamu tidak melepaskannya, aku tidak akan membimbingmu. Pengemis itu berteriak sambil menangis. Zuofan mengerutkan kening, Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang meneteskan air mata untuk musuh mereka. Dia melepaskan dan Suegang jatuh ke tanah. Zuofan membuat tanda dan belut infan kembali sambil mengangkat bahu, Karena kamu tidak takut, Mengapa aku harus mengatasi ketidaknyamanan di masa depan? Dia menyeka air mata dari wajah kecil pengemis itu dan berjalan pergi sambil memeluk pengemis itu erat-erat. Tunjukkan jalannya, Maka aku akan membawamu keluar kota, jauh dari klan Sue. Kakamu penjahat. Pengemis kecil itu tergagap. Zuofan mencibir, Benar, aku orang jahat. Tapi di dunia ini, hanya mereka yang bisa bertahan. Orang-orang baik sudah pergi ke neraka. Pengemis itu menyeka air matanya dan menatap Zuofan, tanpa rasa takut. Dia telah melihat banyak orang jahat, tetapi tidak ada yang naik ke level Zuofan. Namun dia tidak pernah merasakan kebencian apapun pada Zuofan seperti yang dia rasakan pada orang lain, dan sebaliknya, dia merasa nyaman. Perasaan ini tidak dia ungkapkan, tapi tetap saja terasa menyenangkan. Satu jam kemudian, sesosok hitam muncul berdiri di posisi Zuofan sebelumnya. Jenggot lelaki tua itu menggigil karena marah saat melihat para penjaga di tanah. Dia melihat Suegang berkedut di tanah, membantunya berdiri, dan bertanya dengan gugup, Ganger, ada apa? Siapa yang melakukan ini padamu? Suegang tersentak dengan wajah pucat, namun tidak satu kata pun terucap. Orang tua itu memandangnya dan menemukan bahwa hanya bagian dalam Suegang yang terluka, sementara di bawahnya ada genangan air. Dia memberi Suegang pil lalu menghela nafas panjang. Tapi cedera Suegang membuatnya heran. Hanya, lukanya tidak berat, hanya butuh sebulan untuk sembuh. Tapi pikirannya, bagaimanapun, telah menerima kejutan besar. Dia sangat ketakutan sehingga dia kencing sendiri. Ganger adalah pemuda yang berani. Hanya seorang ahli yang mengerikan yang bisa membuatnya takut dalam keadaan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Orang tua itu bingung ketika dia merenungkan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan pergi bersama Suegang. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang berani menyinggung klan Sue di Blue Expansi City akan mendapatkan hal lain yang akan datang. Bab 55. Itulah jalan menuju gunung. Pengemis dan Zuofan menjulurkan kepala mereka melalui semak dekat jalan pegunungan yang sempit. Zuofan melihat ke depan dan mengerutkan kening melihat 30 penjaga tempering tulang. Dengan kekuatannya dan Safage Moon, bersama dengan bantuan Blut Infan, tidak sulit untuk menerobos. Tetapi untuk melakukannya tanpa ada yang memperhatikan adalah masalahnya. Kebisingan apapun di sini akan menarik penatua dari lembah neraka yang ditempatkan di dalamnya. Dan karena ahli surga mendalam dari klan Sue mengejarnya, dia akan kesulitan untuk keluar hidup-hidup. Setelah pertimbangan yang cermat, Zuofan menggelengkan kepalanya. Dia harus bergantung pada pengemis kecil itu jika dia ingin pergi ke pegunungan. Xiaoning, di mana terowongan rahasia itu. Zuofan memandang pengemis kecil itu, yang terakhir masih merasa takut dengan apa yang dia saksikan beberapa waktu lalu. Dia tidak menangis tapi masih mengendus. Ii ikut denganku, kata pengemis kecil sambil mengendus keras, lalu dia dan Zuofan menghilang dari semak-semak. Zuofan merasa tidak berdaya. Mengapa anak ini lebih pengecut daripada tikus? Sejak dia melihat apa yang saya lakukan, dia terus menangis karena ketakutan, bahkan sekarang. Mereka adalah musuh yang mengejarmu, bukan keluargamu. Jadi mengapa kamu menangis begitu keras? Zuofan diam-diam mengutuk tetapi pasrah pada nasibnya. Siapa yang menyuruhnya untuk menyetujui kesepakatan pengemis kecil ini? Dia membayangkan bahwa setelah dia mengikuti pengemis ke gunung, dia akan menghadapi beberapa binatang buas yang ganas sementara pengemis itu terus menangis di samping. Sambil menghela nafas, Zuofan melakukan perjalanan dengan pengemis melalui hutan yang gelap. Setelah waktu yang lama, mereka menemukan terowongan sempit di sebelah sungai tersembunyi. Ini dia. Pengemis itu memaksa dirinya untuk berhenti terisak, namun tubuhnya masih menggigil. Kak ketika aku masih kecil, aku biasa bermain dengan ayah dan adik-adikku di hutan ini. Zuofan mengangkat alis saat dia memeriksa gua dan sekitarnya. Itu adalah tempat terpencil yang hanya diketahui oleh penduduk asli. Dia menduga bahwa pengemis kecil itu pasti telah menemukan gua ini ketika dia sedang bermain dengan saudara-saudaranya, atau lembah neraka akan menyegelnya sekarang jika mereka mengetahuinya. Baiklah, Xiao Ning, masuk dulu, aku akan tepat di belakangmu. Zuofan berteriak saat dia mendorong pengemis kecil itu masuk. Dia tidak berpikir tempat ini memiliki jebakan, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun masih menunjukkan sifatnya yang berhati-hati. Pengemis kecil itu menyadari artinya dan memutar matanya dengan marah, dan membungkuk untuk masuk. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Ning-er, berhenti. Suara mendesing. Dengan suara angin, sosok besar menghalangi jalan keduanya. Pria itu tampak seperti berusia empat puluhan dan mengenakan pakaian mewah di atas tubuhnya yang tinggi dan kokoh. Sepasang matanya yang besar memancarkan kekuatan ledakan seorang ahli. Pakar tempering tulang puncak. Zuofan mengerutkan kening dan tangannya menegang, apakah anda kepala klan dari klan Sue, Sue Wanlong. Mata yang bagus. Sue Wanlong memuji, di mana kamu yang menyakiti putra sulungku, Sue Gang. Memang, Zuofan tersenyum, dia ingin mengambil salah satu orangku. Menyelamatkannya sudah cukup baik, petik dua. Apa, milikmu? Sue Wanlong terkejut dan menoleh ke pengemis kecil itu. Pengemis kecil itu tersipu saat dia bersembunyi di belakang Zuofan. Ekspresi Sue Wanlong berubah aneh. Ayah. Saat itu, sebuah teriakan terdengar. Seorang pemuda berbaju putih mendarat di sebelah Sue Wanlong. Hahaha, aku tahu ningar akan bersembunyi di sini. Ayah, biarkan aku membantumu membawanya kembali. Pemuda itu tampak bersemangat. Dia mengabaikan Zuofan dan terbang ke pengemis kecil itu. Anak ini terlalu sombong, memperlakukanku seperti udara. Zuofan menyipitkan mata dan diam-diam mengutuk. Ketika pemuda itu dekat dengannya, dia memukul dengan telapak tangan merah. Pemuda itu merasakan energinya menjadi lamban dan pembuluh darahnya pecah. Pada saat krisis yang mematikan ini, Zuofan menyambar seperti kilat dan mencengkram lehernya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sue Wanlong meraung. Dia tidak mengira putranya akan ditangkap dengan mudah. Sejujurnya, dia melihat Zuofan sebagai pembudidaya kondensasi kilapisan kelima dan masih skeptis tentang bagaimana dia menyakiti putra dan penjaga sulungnya. Tapi sekarang dia tahu. Dibandingkan dengan anak-anak yang dibesarkannya di klannya dengan sepenuh hati, Zuofan mirip dengan binatang buas yang bermandikan darah. Dia lebih lemah, tetapi waktunya sempurna dan metodenya kejam. Sebelum Zuofan, kedua putranya tidak lebih dari bunga rumah kaca. Dengan kekek, Zuofan mengangkat pemuda itu tinggi-tinggi, seorang pembudidaya kondensasi kilapisan kelima. Dia pasti putra keduamu, Sue Lin, kan? Lepaskan dia sekarang, atau kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Sue Wanlong meraung marah. Mencibir, Zuofan menggelengkan kepalanya, jika aku melakukan apa yang kamu katakan, kamu akan lebih memastikan aku mati. Kepala klan Sue, tidak peduli apapun keluhan yang dimiliki Xiao Ning denganmu, dia adalah orangku. Saya hanya berharap Anda akan menyerah pada saat ini. Jangan. Tangan Zuofan meremas dan Sue Lin terkesiap dengan lidahnya, dan kau akan menjadikan putramu sebagai mayat. Tidak. Pengemis kecil itu berteriak sebelum Sue Wanlong bisa menjawab, meraih lengan Zuofan dan memohon dengan matanya. Zuofan tercengang, pengemis ini pasti memiliki sekrup yang longgar. Mengapa dia ingin membiarkan musuhnya hidup? Sue Wanlong memperhatikan mereka dengan tatapan yang rumit, tapi segera datang ke keputusan dan tenang. Ini, pada gilirannya, mengejutkan Zuofan. Nak, siapa namamu? Sue Wanlong bertanya. Zuofan tersenyum, aku sendirian dan tidak takut dengan balas dendamu. Saya juga tidak takut memberitahu Anda nama saya. Itu Zuofan. Baiklah, Zuofan, Anda ingin melindunginya tidak peduli apa. Sue Wanlong menunjuk pengemis kecil itu dengan tatapan serius. Zuofan mendengus, dia milikku, jadi tentu saja. Bagus, kalau begitu mari kita bertaruh. Anda membiarkan anak saya pergi dan mengambil sepuluh pukulan dari saya. Jika kamu menang, aku tidak akan peduli lagi padanya. Apa yang kamu katakan? Sambil menyipitkan mata, Zuofan mempertimbangkan taruhan Sue Wanlong, lalu menunjukkan seringai maniknya saat dia membuang Sue Lin. Apakah kamu tidak takut aku akan melanggar kata-kataku? Mata Sue Wanlong berkilat. Zuofan mencibir, Jika aku ingin membunuhnya, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Kata-kata besar, Sue Wanlong marah lagi, ini sepuluh gerakanku. Dia menyerang dengan kekuatan puncak bon tempering yang dipamerkan. Tapi Zuofan tampaknya tidak merasa tidak nyaman, berdiri di sana dengan tenang. Alis Sue Wanlong bergetar saat dia diam-diam memuji Zuofan. Tetapi sebelum dia mencapai Zuofan, dia juga menyerang. Ini sangat membingungkannya. Bahkan jika anak ini adalah petarung berpengalaman, dia tidak bisa menangkis ahli tempering tulang. Jadi kenapa? Dia melihat tangan Zuofan bersinar dan safage mun muncul. Bermandikan cahaya perak, Zuofan mempercepat dan berada di depan Sue Wanlong dalam sekejap, siap menyerang. Harta karun iblis kelas 3. Sue Wanlong terkejut dan berbalik ke samping untuk menghindar. Tapi lampu merah melesat keluar dari Zuofan, ditujukan ke Sue Wanlong. Kena kau. Zuofan menyeringai dengan niat membunuh. Tapi saat bayi darah hendak memasuki Sue Wanlong, itu ditolak. Saat memantul, Zuofan merasakan darahnya bergerak karena hubungannya dengan itu. Tangannya bergerak dan dia menebas dengan safage mun. Cahaya perak membuntuti wajah Sue Wanlong. Ketika keduanya berhenti, Zuofan berdiri di tempat asli Sue Wanlong dengan tatapan serius. Baru saja dia berencana untuk mengambil nyawa Sue Wanlong dalam satu pukulan dengan menggunakan blut infan dan safage mun. Tapi tiba-tiba, blut infan terpental dan mundurnya membelokkan serangannya. Dia berbalik untuk melihat kilatan dada Sue Wanlong, dan berteriak, harta karun iblis defensif kelas 2. Hatinya semakin berat setelah mengetahui alasannya. Terhadap harta iblis defensif seperti itu, bayi darah kondensasi kinya tidak berguna. Dia hanya bisa mengandalkan safage mun dalam pertempuran ini. Saat Zuofan merasa murung tentang pertarungan yang akan datang, rahang Sue Wanlong jatuh karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seorang anak kondensasi lapisan kelima akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika dia terlambat sebentar, kepalanya pasti sudah terbang sekarang. Mengingat taruhannya dengan Zuofan, dia merasakan getaran dingin menjalari tulang punggungnya. Ledakan, seperti yang terjadi, akan lebih baik jika aku setidaknya bisa menjaga kepalaku setelah 10 gerakan. Dia kemudian melihat surat berantai di dadanya dan menghela nafas. Berkat ayahnya yang memperingatkannya bahwa orang yang mengambil ninger mungkin ahli, dia memakai baju besi ini. Hanya, dia tidak jelas tentang apa kegunaan Blut Infan, tapi dia tahu kematian tidak akan lama lagi setelah itu masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian dia menoleh ke Zuofan, yang menatapnya seolah akan melahapnya, dan berkeringat dingin. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang begitu mengerikan. Terlebih lagi ketika lawan ini berada di lapisan kelima ki kondensasi. Sial, apakah anak ini monster? Sambil menggertakkan giginya, Sue Wanlong menguatkan dirinya untuk apa yang akan terjadi. Bab 56 Zuofan menatap Sue Wanlong, berpikir keras mencari cara untuk menghabisi musuhnya. Sue Wanlong juga sama, namun matanya tampak hilang. Dia tidak melihat keraguan dari Zuofan, tetapi ejekan telanjang sebagai gantinya. Ini bukan bagaimana seorang pembudidaya kondensasi ki seharusnya menatap ahli tempering tulang. Itu lebih mirip dengan binatang buas yang menatap mangsanya, dan dia tidak menyukainya sedikitpun. Ditatap oleh seseorang yang lebih lemah dariku terasa seperti aku kehilangan semua rasa hormat. Dia memutuskan untuk buru-buru menyerang dan membuat anak ini kagum. Tapi Sue Wan mendahuluinya dan berlari mengejarnya terlebih dahulu. Langkah kedua. Tindakan tiba-tiba Sue Wan mengejutkannya, tetapi segera mengingat siapa dia. Bahkan jika itu melawan seorang pang, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Selain itu, hanya Safa Gemun yang menjadi ancaman baginya. Jika dia memperhatikannya, dia akan baik-baik saja. Tidak masalah jika bertahan sepuluh gerakan. Jika pikirannya diketahui orang lain, itu akan membuat mereka terdiam. Dalam pertarungan antara ahli tempering tulang puncak dan seorang anak ki kondensasi, mantan yang mengira ini hanyalah permainan kucing dan tikus sekarang berpikir bagaimana cara bertahan hidup sepuluh langkah. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah saat itu. Dan yang lebih penting, siapa yang menyuruhnya membuat taruhan sepuluh langkah sejak awal. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sepele seperti Zuofan telah berubah menjadi cahaya perak. Melihat cahaya perak mendekatinya, Sue Wanlong meledak dengan kekuatan dan mundur. Dapat dikatakan bahwa dia waspada terhadap Safa Gemun, tetapi dia bahkan lebih takut bahwa dia akan membuat adegan yang memalukan. Sue Lin, yang terlempar ke bawah, terbatuk dua kali lalu menatap kaget, ayah, kamulah yang mengangkat taruhan sepuluh langkah, bukan sebaliknya. Wajah Sue Wanlong membeku, gatel untuk berlari dan menendang punggung putranya dengan sangat baik. Bisakah kamu menjadi lebih tidak sadar? Mainan anak ini tajam dan kamu ingin aku bermain-main dengan kematian. Sue Lin tidak mengetahui perjuangan ayahnya dan terus bersorak. Tapi wajah Sue Wanlong semakin pucat. Zuofan bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Sue Wanlong dalam lima gerakan pertama. Tapi dia melihat niat Sue Wanlong dan menjadi berani. Dengan seringai manik, Zuofan menyatakan, langkah ke enam. Dia mempercepat serangan lain sementara Sue Wanlong bersiap untuk menghindar. Tapi kali ini, Zuofan melangkah ringan dan berubah menjadi tiga sosok, mengelilingi Sue Wanlong. Tiga lampu perak mendekati Sue Wanlong dengan cara yang mengancam dari arah yang berbeda. Sue Wanlong terkejut. Tetapi sebagai ahli tempering tulang puncak, dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia menendang tanah dan membuatnya meledak. Kekuatan itu membantunya menghindar ke belakang, hampir cukup untuk melarikan diri dari pengepungan. Tapi Zuofan mencibir dan melangkah lagi. Suara mendesing. Gambar-gambar itu menghilang. Namun, Zuofan muncul dari belakang Sue Wanlong dan memotong telinganya. Seni bela diri peringkat semangat rendah, langkah hantu yang membingungkan. Keduanya berhenti lagi, dengan Zuofan berdiri tiga meter dari lawannya sambil tersenyum. Sue Wanlong berdiri di sana menyaksikan sehelai rambut hitam melayang di depannya. Aku kalah. Dia tidak bisa mempercayainya. Apa yang dimaksudkan sebagai ujian bagi anak itu, berakhir dengan kekalahan totalnya di langkah ke-6. Dia tidak merasakan Zuofan di belakangnya, tetapi karena Zuofan juga bisa memotong rambutnya, itu bisa saja kepalanya. Dengan kata lain, Zuofan bersikap lunak padanya. Sue Wanlong menelan ludah. Dia akan habis-habisan dari langkah kedua. Tapi meski begitu. Mustahil. Pengemis dan Sue Lin berteriak pada saat bersamaan. Mereka merasa sulit untuk menerima bahwa ahli yang begitu kuat kalah dari rekan mereka. Ayah, kamu pasti sengaja bersikap santai, kan? Sue Lin berlari di sebelah Sue Wanlong dengan harapan di matanya. Tapi Sue Wanlong tidak berkomentar. Zuofan memperhatikan mereka dengan dingin, tentu saja kepala klan Sue pergi dengan mudah. Langkah pertamanya hanyalah sebuah ujian, tanpa niat membunuh. Jika ayah tidak pergi dengan mudah, kamu akan mati. Sue Lin mencengkeram sedotan di sini ketika dia menjulurkan dagunya dengan ejekan. Tapi Zuofan hanya mencibir, maaf, ayahmu tidak habis-habisan. Tetapi jika dia melakukannya, kepalanya pasti sudah tergeletak di tanah sekarang. Petik 2. Zuofan tidak mengatakan untuk menakut-nakuti orang. Meskipun upaya pertamanya dengan blood infant gagal, itu hanya berarti dia kehilangan inisiatif sepenuhnya. Dan itu tidak sama dengan kehilangan kesempatannya untuk membunuh Sue Wanlong. Seorang ahli tempering tulang tidak memiliki kecepatan dibandingkan dengan ahli surga yang mendalam. Dengan bantuan Safa Gemun, kecepatan Zuofan menyamai seorang ahli tempering tulang. Jadi, dia masih punya kesempatan dengan kecepatannya. Yang tersisa saat itu adalah memberikan pukulan mematikan pada waktu yang tepat. Jika Zuofan berada di lapisan keempat ki kondensasi, itu tidak mungkin. Tapi di lapisan kelima, dia bisa menggunakan seni bela diri peringkat roh. Dan yang pertama dia latih adalah Mistiff Ying Phantom Step. Ini bukan seni bela diri rata-rata Anda, tetapi yang berasal dari catatan rahasia sembilan serenitis, seni bela diri langka yang memanfaatkan keunggulan arai. Bagian pantom tidak penting, tapi sangat penting untuk memancing lawan. Langkah pembunuhan yang sebenarnya datang dari jalan yang membingungkan di mana dia menarik lawannya. Dengan seni bela diri ini, Zuofan bisa berteleportasi kemana saja dalam jarak dekat. Selama pertarungan mereka, hantu mengambil semua perhatian Sue Wanlong dan membuatnya mengabaikan kemunculan Zuofan yang tiba-tiba di belakangnya. Jika Zuofan merasakan niat membunuh dalam pertarungan mereka, dia akan memenggal kepala Sue Wanlong. Sue Wanlong lebih dari jelas dalam hal ini dan menerima kekalahannya. Zuofan, sambil mendesah, Sue Wanlong menatapnya dengan serius, kau adalah pemuda paling bisa diandalkan yang pernah kulihat. Aku akan meninggalkan ninger bersamamu. Jangan gagalkan dia. Zuofan bingung, apa yang dia maksud dengan itu. Tapi Sue Wanlong tidak menjelaskan dan memeluk pengemis kecil itu. Ninger, pergi dan jangan kembali. Ikuti mimpimu. Ayah, pengemis kecil itu menangis di sungai. Zuofan menyaksikan dengan kaget, Ayah, kapan Sue Wanlong memiliki putra ketiga? Tapi segera, dia berteriak, Tunggu, kamu nona muda ketiga, Sue Ning Siang. Memutar matanya, Sue Wanlong menepuk bahu Sue Wan, Nak, aku pikir kamu pintar, tetapi kamu baru mengetahuinya sekarang. Bagaimanapun, Anda sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah milik Anda, jadi saya meninggalkannya dalam perawatan Anda. Jika saya mengetahui bahwa Anda menganiaya putri saya dengan cara apapun, saya akan merenggut nyawa Anda dari tubuh Anda. Mustahil. Apa yang terjadi di sini? Suofan ternganga. Selama ini dia telah melawan ayah pengemis kecil itu dan hampir saja mengakhiri seluruh keluarganya. Sudah jelas sekarang mengapa dia selalu memelototiku dengan kebencian seperti itu. Sambil menghela nafas, Sue Wanlong melihat putrinya yang robek untuk terakhir kalinya dan pergi bersama Sue Lin. Setelah berjalan agak jauh, Sue Lin berkata, Ayah, jika kita tidak mendapatkan ningar kembali, bagaimana kita menjelaskannya ke lembah neraka? Diam, aku punya cara. Sue Ning Siang. Suofan melangkah di depan pengemis kecil itu dan melemparkan topinya. Rambut sutra hitam legam mengalir. Pengemis kecil itu, yang masih menangis saat melihat ayahnya pergi, berteriak ketika ini terjadi dan buru-buru memegangi kepalanya. Dia menghadapinya dengan wajah memerah tetapi tidak menatap matanya. Nona Ning, apa permainanmu? Di sini aku berkelahi dengan ayahmu yang berpikir untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Tetapi, pada kenyataannya, itu sia-sia. Sue Ning Siang mundur dua langkah, bergumam sambil menatap wajah marahnya, Saudara Zuo, jangan marah. Saya hanya ingin meninggalkan kota saat Anda ingin pergi ke Pegunungan Albis. Kita masing-masing akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Suofan terkejut. Sekali lagi, dia benar. Selama saya mendapatkan apa yang saya inginkan, siapa yang peduli jika mereka adalah keluarga musuh Bebu Yutan. Masing-masing mendapatkan apa yang dia inginkan. Nona ini berbicara alasan. Akankah aku, Kaisar Iblis, marah karena dia berbohong padaku. Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi kemudian Suofan terkejut sekali lagi. Sejak kapan aku begitu emosional? Dengan cemberut, Suofan mengingat semua yang terjadi sejak kelahirannya kembali. Dia kemudian menyadari bahwa berhubungan dengan klan Luo selama beberapa bulan terakhir membuatnya menunjukkan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan tanpa sepengetahuannya. Ini bukan bagaimana seorang pembudidaya setan bertindak sama sekali. Sialan, aku tidak butuh perasaan tidak berguna ini. Saya harus berubah. Saya harus. Suofan mengingatkan dirinya lagi dan lagi. Wajahnya kemudian berubah tenang, tanpa emosi apapun. Hanya, Suen Inxiang, ayo pergi. Suofan menunjuk ke gua dan berkata dengan nada dingin, setelah aku selesai dengan Albis Mountain Reng, aku akan membawamu keluar. Pada saat itu, kesepakatan kita selesai. Suen Inxiang menatapnya lama lalu mengangguk. Perilaku Suofan berubah terlalu cepat seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Awalnya, Suofan bukanlah pria yang baik dalam pikirannya, tetapi sekarang dia menjadi tidak baik atau buruk, tetapi dingin dan tidak berperasaan. Bab 57 Pegunungan Albis, jauh di dalam hutan. Di semak-semak terpencil, seekor kelinci sedang mengunyah rumput berair yang lembut. Tiba-tiba, kelinci meluruskan telinganya dan melesat. Sesaat kemudian, sebuah tangan hitam menjulur dari tanah diikuti oleh pengemis kecil yang merangkak perlahan. Tapi saat dia merangkak, dia terlempar keluar dengan suara keras, seolah-olah ada telapak tangan yang menamparnya. Keluar sudah. Suofan merengut dan keluar setelah pengemis itu terbang. Dia sama kotornya dengan pengemis itu dan tampak seperti merangkak melalui tambang batu bara yang sempit. Terowongan itu berkelok-kelok dan panjangnya hampir setengah mil, juga lembab dan berbau busuk. Dia tidak bisa mengerti seumur hidupnya, apa hebatnya bermain di tempat ini sebagai anak-anak. Sueningsiang berdiri, menggosok punggungnya dan kemudian memelototinya, kamu yang terburuk. Saya tunjukkan jalannya dan ini terima kasih saya. Iya, aku. Suofan tidak membantahnya dan mengupas matanya, mengamati sekeliling saat dia mendengar auman binatang buas yang jarang terdengar. Dia sekarang tahu bahwa ini memang pegunungan albis. Melihat penampilannya yang kotor, dia menggelengkan kepalanya dan menoleh ke Sueningsiang. Hei, apakah ada sungai di dekatnya? Memutar matanya, Sueningsiang mulai berjalan, ikuti aku. Suofan tersenyum dan mengikutinya. 15 menit kemudian, suara air mencapai telinga mereka. Dia bersemangat dan mempercepat. Matanya segera dihadiahi pemandangan sungai lebar yang mengalir dengan air jernih dan ikan-ikan kecil. Dengan teriakan, Suofan melompat masuk meskipun ada seorang wanita. Pakaiannya kemudian terbang keluar. Sueningsiang mencambuk tubuhnya karena malu dan membentak. Kamu nakal, apa yang kamu lakukan? Bagaimana menurutmu, mandi? Suofan mendengus saat dia mandi tanpa memperhatikan kehadirannya. Aku akan keluar setelah aku selesai. Lakukan apa yang kamu inginkan. Jika kamu mau, kita bisa mandi bersama. Aku tidak keberatan. Sialan kamu, siapa yang mau mandi denganmu? Sueningsiang tidak berbalik, hanya bergumam kesal, tak tahu malu. Suofan mendengarnya dengan keras dan jelas. Jika pembudidaya iblis peduli dengan reputasi, lalu apakah pembudidaya yang benar itu? Seperempat jam kemudian, Suofan keluar dari sungai dan mengenakan jubah baru dari cincinnya. Dia menepuk bahu Sueningsiang, ayo pergi, di mana pasir berlian akan muncul. Sueningsiang sedikit gugup melihat Suofan ingin pergi. Dia berdiri di sana dengan ragu-ragu dan terlalu malu untuk berbicara. Suofan mengangkat alisnya, apa? Tunjukkan jalannya. Bukankah kita punya kesepakatan? Tetapi, Sueningsiang bergumam malu-malu. Aku belum mandi. Alis Suofan berkedut dan dia memperlihatkan senyum penuh teka-teki. Aku menyuruhmu untuk mencuci tetapi kamu menolak. Karena Anda belum maka itu saja. Aku juga tidak akan menghindarimu. Tetapi, Sueningsiang bahkan lebih malu sekarang. Dia memakai penyamaran untuk kabur dari rumah. Tapi dia seorang gadis, dan gadis-gadis menyukai kecantikan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan dirinya tetap kotor. Suofan juga tahu ini, tapi dia hanya menggodanya. Siapa yang menyuruhnya menipuku? Sueningsiang bergoyang dari satu kaki ke kaki lainnya tetapi tidak berbicara. Tetapi ketika dia menangkap senyum tipis Suofan, dia tahu Suofan sedang menggodanya. Kesal, dia melemparkan topinya ke wajahnya dan berjalan ke sungai. Tetapi setelah beberapa langkah, dia berbalik untuk memperingatkan Suofan, kakamu sebaiknya tidak mengintip. Suofan mengejek saat dia pergi, saya tidak tertarik dengan buah mentah. Mentah. Sueningsiang terkejut, lalu menatap dadanya dan mendorongnya keluar dengan tidak yakin, huh, di mana aku belum matang. Tapi Suofan sudah menghilang di antara pepohonan. Sueningsiang cemberut dan kembali ke sungai dengan hati yang murung. Setengah jam kemudian, Suofan berbaring tanpa beban di semak-semak, memegang sedotan di mulutnya dan memikirkan tindakan selanjutnya. Semak-semak di sekitarnya bergerak pada saat itu dan Suofan menoleh sambil tersenyum. Oh, akhirnya kamu selesai. Nona kecil, bisakah kita pergi sekarang? Iya ya. Dengan jawaban malu-malu, semak-semak didorong ke samping. Seorang gadis halus berpakaian putih perlahan berjalan keluar. Dia tidak cantik, tapi dia memiliki suasana yang hidup tentang dirinya. Dia seperti buket bunga segar dan murni. Bahkan Suofan dikejutkan oleh citranya. Dia tidak berpikir bahwa pengemis kecil yang kotor dari sebelumnya akan berubah menjadi angsa yang lembut. Sue Ning Siang sedikit memerah karena tatapannya yang terus-menerus. Dia batuk dan Suofan tersenyum malu. Um, Nona Sue, tolong pimpin jalannya. Mengubah tingkah lakunya setelah bertemu dengan seorang primadona, Suofan mulai sedikit membenci dirinya sendiri, sejak kapan aku menjadi begitu tak tahu malu. Namun hasil akhirnya adalah dia merasa menyegarkan berjalan berdampingan dengan primadona. Dua jam kemudian, Sue Ning Siang membawanya ke puncak bukit. Suofan bingung, karena pasir berlian akan keluar, pasti ada banyak orang di sekitar. Kenapa sepi? Sue Ning Siang menggelengkan kepalanya dan memutar matanya, Saudara Zuo, saya pikir Anda pintar. Kenapa kamu tiba-tiba begitu bodoh? Petik 2. Suofan memperhatikannya dengan skeptis. Jika kita masuk sekarang, kita akan ditangkap. Itu sebabnya aku membawamu ke sini. Sue Ning Siang menarik tangan Suofan dan naik lebih tinggi ke atas bukit dan menunjuk, itu adalah tempat di mana pasir berlian akan meletus. Melihat ke atas, Zuofan melihat banyak sosok, 50 jumlahnya, membelas sebuah kolam. Kolam itu tampaknya terhubung ke mata air panas karena menggelegak. Di tengah, di atas batu yang naik dari air, duduk seorang tetua berambut putih berjubah abu-abu dengan mata tertutup. Udara hangat di sekelilingnya tetapi uap dari mata air panas menghilang semakin dekat dengannya. Sedemikian rupa sehingga bahkan rambutnya tidak basah. Kultivasi yang begitu dalam, apakah dia ahli surga yang mendalam? Zuofan mengerutkan kening dengan panik. Tiba-tiba, tetua itu membuka matanya dan melihat ke arah Zuofan. Matanya tajam dan mendarat seperti kilat di posisinya. Turun. Zuofan menarik Sueningsiang untuk berbaring di atas batu saat keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Naluri yang begitu tajam, dia pasti ahli surga yang mendalam. Benar. Sueningsiang mengangguk, dia adalah tetua lembah neraka yang mengawasi Blue Expanse City selama belasan tahun terakhir. Bulan lalu dia menemukan bahwa kolam mata air emas melepaskan banyak pasir berlian dan telah berjaga-jaga di sini sejak saat itu. 50 orang di sekitarnya juga ahli tempering tulang. Petik 2. Zuofan mengangguk. Sebelum pasir berlian meletus, itu akan menyebabkan arus emas yang mengalir. Tapi arus emas yang mengalir hanya akan mengandung sejumlah kecil pasir berlian. Tapi tiga bulan dari itu, pasir berlian pasti akan meletus. Untuk mendapatkan semua pasir berlian sebelum yang lain, mereka menempatkan penjaga. Tapi siapa bilang pasir berlian akan meletus dari sini? Zuofan mengerutkan kening saat dia berpikir. Dengan kekuatannya, dia tidak punya harapan untuk mencuri pasir berlian, kecuali matanya berkilat dan menarik Suening Siang dari puncak bukit. Apa? Kamu punya cara? Melihat Zuofan percaya diri, Suening Siang terkejut. Dia sudah terkejut bahwa dia bisa mengalahkan keluarganya, tetapi bisakah dia juga memiliki kekuatan untuk menang melawan seorang kultifator surga yang mendalam dan tim ahli tempering tulang. Zuofan menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kalahkan mereka. Ayo pergi, aku ingin kamu menemukan hewan peliharaan kecil untukku. Petik 2 Suening Siang bingung. Di kolam mata air emas, mata sesepu dipenuhi dengan kebingungan, apakah saya salah merasakan. Pada saat yang sama, di Blue Expanser City, Suewan Long membawa pulang sosok kotor Suelin. Di aula utama klan Suwe duduk seorang lelaki tua keriput di kursi kehormatan, mengawasi keduanya. Kemudian dia tiba-tiba melompat berdiri. Bagaimana itu? Apakah anda membawa Ning'er? Apakah anda berurusan dengan pelakunya yang melukai Gang'er? Sambil mendesah, Suewan Long menggelengkan kepalanya, Ayah, aku membiarkan mereka pergi. Anak itu tidak buruk, jadi saya mempercayakan Ning'er kepadanya. Adapun dia melukai Gang'er, dia tidak tahu lebih baik. Selama dia merawat Ning'er, aku tidak keberatan. Apa? Pria itu adalah Ning'er, orang tua itu menyemburkan sok. Mengangguk, Suewan Long berkata, anak itu berkata Ning'er adalah miliknya. Ning'er juga bersedia, jadi kita bisa berasumsi begitu. Orang bodoh. Orang tua itu menamparkan meja dengan melolong, Wan Long, tidak peduli siapa anak itu, bahkan jika kamu mengabaikan apa yang dia lakukan pada Gang'er, Ning'er tidak akan pernah bisa dibawa pergi. Anda tahu bahwa jika dia pergi, klan Suewan kami. Petik 2. Meskipun dia marah, matanya mengungkapkan kesedihan. Suewan Long menatap ayahnya dengan mata tegas saat dia berkata, Ayah, biarkan Ning'er pergi. Saya akan bertanggung jawab penuh. Kamu ambil kotoran, bisakah kamu menjaga yang muda dan yang tua tetap aman? Orang tua itu meraung, Wan Long, aku tahu kamu mencintai putrimu, tapi kamu pikir aku tidak. Tapi klan Suewan hanya sambil mendesah, wajah lelaki tua itu mengeras, kemana mereka pergi. Suewan Long kesal, tetapi masih berbicara sambil menutup matanya, rentang pegunungan Albis. Suara mendesing. Dalam sekejap, lelaki tua itu menghilang. Bab 58. Suewan dan Suen Ning Siang sedang mencari melalui semak-semak di pegunungan Albis. Suen Ning Siang gelisah, tidak tahu kemana dia akan pergi dengan ini. Suewan tiba-tiba berteriak kegirangan dan mengulurkan sesuatu yang kotor, ditemukan. Suen Ning Siang mengerja penasaran pada benda itu, ada apa? Apa fungsinya? Obi. Suewan tersenyum samar dan melanjutkan, satu hal yang paling disukai binatang spiritual tingkat 1, burowing mouse. Mata Suen Ning Siang berkilat dan berteriak, rencana bagus, kamu ingin menggunakan tikus penggali untuk membuat terowongan dan mencuri pasir berlian. Tikus penggali tidak tahu cara bertarung dan bahkan pembudidaya yayasan pendirian dapat menangkapnya dengan mudah. Tapi keterampilan menggalinya tidak ada duanya. Hanya satu dari makhluk ini yang bisa menggali pegunungan sepanjang ribuan mil dalam satu jam. Suo Fan tidak menjawab dan menunjukkan senyum tipis. Suen Ning Siang merasa lebih curiga sekarang. Sepertinya tidak ada yang bisa mengungkap pikiran jahat Suo Fan. Sesaat kemudian, Suo Fan membawa Suen Ning Siang jauh dari kolam mata air emas dan membuat api di mana dia melemparkan ubi jalar. Segera, aroma manis tercium sejauh 100 mil. Banyak binatang spiritual mengangkat kepala mereka dan mulai mencari sumbernya. Suo Fan membawa Suen Ning Siang untuk menyergap di dekatnya, mata mereka tertuju pada api. Semak-semak berdesir dan banyak binatang spiritual, besar dan kecil, mendekati api. Mereka menusuk gumpalan hitam di api, ingin mencari tahu dari mana bau manis itu berasal, tetapi tidak berhasil. Suo Fan diam-diam tertawa dan tersenyum pada Suen Ning Siang. Faktanya, keduanya mengambil ubi jalar yang dimasak sejak lama, mereka hanya meninggalkannya di dalam cukup untuk melepaskan bau manisnya dan menarik tikus penggali. Jika tidak, binatang spiritual lainnya akan mengambilnya dan menghancurkan rencana mereka. Semakin banyak binatang spiritual datang dan mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, tanah di sebelah api bergerak saat menggembung keluar hingga berukuran tidak lebih dari kepalan tangan. Suo Fan berdiri perlahan dan bersiap-siap. Tiba-tiba, tonjolan kotoran pecah. Seekor makhluk dengan mulut hitam di kepala mungilnya keluar. Itu berkeliaran di sekitar api beberapa kali dan mengendus. Sekarang, Suo Fan berteriak dalam benaknya saat dia menembak api. Binatang spiritual, yang berkumpul di sekitar api, hanya di tingkat satu dan dua, lari karena suara yang tiba-tiba. Hanya tikus penggali yang tidak menyadari apa yang terjadi, tetapi intuisinya sebagai binatang spiritual memberinya sedikit wawasan bahwa bahaya sedang mengancam. Ia segera mulai menggerakkan cakarnya, ingin menggali. Tapi sudah terlambat, Suo Fan sudah melintas di depannya dan meraih ekornya. Tikus penggali berjuang untuk hidupnya dengan panik. Tapi tidak ada jalan keluar dari telapak tangan iblis Suo Fan. Hehehe, sobat, kamu ingin lari. Dengan seringai manik, Suo Fan meraih tubuh lemah makhluk itu dan meremasnya. Ia memekik kesakitan dan mencakar-cakarnya. Sueningsiang tidak tahan lagi dan membawa benda malang itu ke dekat dadanya. Dia menepuknya dan melemparkan tatapan jahat pada Suo Fan, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Bagaimana jika kamu menyakitinya? Huh, binatang spiritual tidak mudah memar. Suo Fan mendengus, kita harus cepat dan menjinakannya atau kita tidak akan mendapat kesempatan lagi. Tapi kamu tidak perlu bersikap kasar seperti itu. Klan saya telah memelihara beberapa binatang spiritual kecil sebelumnya dan bahkan jika mereka liar, mereka masih mendengarkan saya. Sueningsiang menghibur makhluk malang itu dengan senyum manis, benarkah, anak kecil? Tikus penggali tampaknya mengerti dan mengangguk, lalu menatap Suo Fan. Terkutuklah, sobat, kamu mendorongnya ke sini. Suo Fan mengamuk di dalam, gatel untuk mendapatkan tusukan di tangannya. Tapi itu tidak mungkin, tidak dengan Sueningsiang yang menjaganya seperti harimau betina. Tapi kemudian sebuah ide muncul dan seringai maniknya kembali. Tikus penggali menggigil melihatnya dan bersembunyi di dada Sueningsiang. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sueningsiang memperingatkan Suo Fan saat dia melangkah mundur. Wajahnya berubah menjadi senyum lembut saat labu muncul di telapak tangannya, tidak apa-apa. Aku tidak akan menyakiti si kecil. Aku hanya ingin dia menelan sesuatu. Kemudian dia mengeluarkan cacing berwarna merah darah dari labu. Itu adalah makhluk iblis yang dibesarkannya dengan sangat hati-hati. Frigid Pool Blutuom. Makhluk apapun yang menelannya tidak punya pilihan selain mendengarkan perintahnya atau kutukan darah akan merenggut nyawa mereka. Jika bukan karena waktu menjadi masalah, dia tidak akan ingin menyianyikan blutuom pada binatang spiritual tingkat satu. Apa itu? Sangat menjijikkan. Sueningsiang mengerutkan kening dan mundur selangkah lagi. Tikus penggali juga merasakan bahaya dan bersembunyi di dadanya. Suo Fan sangat serius, kami memiliki dua cara untuk menjinakkan si kecil dengan cepat. Biarkan aku melatihnya selama sehari, atau dia memakan ini. Sueningsiang melihat wajah Zuo Fan dan dia tahu jika dia menolak, dia akan menggunakan kekerasan. Tak berdaya, Sueningsiang mengeluarkan tikus penggali dan menepuk kepalanya. Anak kecil, lebih baik kamu memakannya. Meskipun sedikit menjijikkan, itu lebih baik daripada mendarat di tangan orang itu. Sueningsiang berkata sambil berjalan menuju Zuo Fan. Dengan senyum sinis, Zuo Fan mendekatkan cacing darah itu ke mulut tikus penggali. Makhluk itu berjuang tetapi tidak ada gunanya. Cacing darah hendak memasuki mulutnya. Namun, pada saat itu, suara menderu terdengar. Zuo Fan mendorong Sueningsiang menjauh saat dia mundur sendiri, hati-hati. Cahaya dingin melintas di antara mereka. Sinar beku hampir menyentuh jari Zuo Fan saat memotong cacing darah yang menggeliat menjadi dua. Dia menyadari niat membunuh yang terkandung dalam sinar itu. Zuo Fan menoleh untuk melihat seorang pemuda tinggi tidak jauh dari 10 meter. Dia tampak berusia 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan. Matanya berkilat dingin, seperti sepasang pisau tajam, pada mereka berdua. Tikus penggali menjerit beberapa kali dan lari dari tangan Sueningsiang dan memanjat tubuhnya ke bahunya. Ini, punya master. Zuo Fan merengut. Pemuda itu mendengus pada keduanya, kalian berdua berani melihat binatang rohku. Eh, maaf, itu tidak sengaja. Zuo Fan menghentikan penjelasan Sueningsiang dengan lambayan dan mendorongnya ke belakang, tidak masalah apakah itu memiliki master atau tidak. Kami membutuhkannya hari ini. Hahaha, kata-kata besar. Pemuda itu mencibir, satu serangga ada di lapisan kelima ki kondensasi, sementara yang lain di lapisan keempat. Namun Anda masih ingin menjinakkan apa yang menjadi milik saya. Baiklah, kurasa aku harus menghabisimu. Huh, kita akan lihat tentang itu. Mencibir, Zuo Fan bergegas ke arah pemuda itu saat Safage Moon melintas di tangannya. Harta karun iblis kelas 3. Mengangkat alis, pemuda itu kehilangan penghinaan yang dia miliki sebelumnya. Harta karun iblis ini adalah ancaman bagi hidupnya, dan dalam semua ajarannya yang dia terima, seseorang harus keluar sekuat tenaga terlepas dari musuh. Matanya berbinar saat dia berlari ke Zuo Fan, tangannya berkedip dan sekarang memegang pedang panjang. Dalam sekejap, dunia tampak membeku. Langit dan bumi tampak menghilang saat lampu berkedip-kedip dimuntahkan dari pedang. Jering kosong. Suara mendesing. Zuo Fan tiba-tiba melambat di tengah serangannya. Bahkan sekelilingnya lamban sementara satu-satunya hal yang tidak terpengaruh adalah pedang panjang. Seni bela diri peringkat mendalam, tahap tujuh tempering tulang, dan senjata spiritual kelas empat. Menyipitkan mata, Zuo Fan mulai menganggap ini serius. Pemuda ini tidak rata-rata, cukup sulit mencapai kultivasi seperti itu pada usianya, tetapi dia juga telah memahami seni bela diri peringkat mendalam dan menggunakan senjata spiritual kelas empat. Di kekaisaran Tianyu, jarang ada orang seperti dia bahkan di tujuh rumah bangsawan. Dan itulah jawabannya, pria ini bisa menjadi murid inti dari tujuh rumah bangsawan, bahkan mungkin seorang pewaris. Hari ini Zuo Fan menyinggung perasaannya dan besok masalah akan datang. Satu-satunya pilihan adalah membunuhnya. Dalam sekejap, mata Zuo Fan meledak dengan niat membunuh. Pemuda itu terkejut. Bukankah aku yang memegang keuntungan? Mengapa anak ini melepaskan niat membunuh yang begitu tebal? Apakah dia pikir dia benar-benar bisa membunuhku? Namun, saat berikutnya, tindakan Zuo Fan membuatnya pucat. Meskipun tahu bahwa dia melambat, Zuo Fan hanya mengambil satu langkah dan berubah menjadi lima gambar dirinya. Mencibir, pemuda itu menyeringai, pikirkan kamu bisa bertindak keras dengan gerakan membunuh tingkat dasar seperti itu. Pedang pemuda itu berubah menjadi lima dan mengenai setiap sosok. Tetapi pada saat itu, suara Zuo Fan datang dari belakangnya. Keterampilan pedang yang bagus. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Petik 2. Pemuda itu melompat ketakutan, kapan dia berada di belakangku. Di saat bahaya yang akan segera terjadi ini, dia menusuk ke belakang. Tujuan seni pedang itu sempurna, menargetkan dada Zuo Fan. Hanya, Zuo Fan melihat ke bawah dengan tenang, dengan sedikit pujian di dalam hatinya, sayang sekali ini sudah berakhir. Suara mendesing. Zuo Fan mengabaikan pedang yang mengarah ke dadanya dan menyayat pinggang pemuda itu. Jika ini terus berlanjut, Zuo Fan akan terluka parah dan pemuda itu mati. Luka untuk membunuh, sepadan. Bab 59. Ding. Zuo Fan menebas dengan kekuatan penuh, tetapi pekikan logam bergema dan safage mun bangkit kembali. Dia menyipitkan matanya karena panik, Pang ini memiliki armor spiritual selain senjata spiritual. Tapi waktunya bahkan tidak membuatnya berpikir. Pedang pemuda itu semakin dekat dengan dadanya. Dalam skenario luka untuk membunuh ini, lawannya akan datang tanpa cedera sementara dia akan terlalu terluka untuk melanjutkan pertempuran. Sialan, aku salah perhitungan kali ini. Zuo Fan diam-diam mengutuk dan menggunakan rebound safage mun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan untuk hidupnya, dia tidak berpikir aneh ini menjadi sekaya ini. Bahkan seorang penatua dari lembah neraka memiliki harta iblis tunggal yang terbaik. Tapi ini di sini memegang satu sambil mengenakan yang lain. Siapa dia? Bam! Tanpa waktu lagi untuk berpikir, safage mun Zuo Fan dan pedang emas saling menyerang. Dengan suara keras, Zuo Fan terbang kembali karena kekuatannya. Darah di dadanya mengalir tak menentu dan memaksanya untuk memuntahkan darah. Dia menabrak tanah dan safage mun berdentang di sebelahnya menjadi dua. Alisnya bergetar saat dia berubah serius. Dia memiliki baju besi spiritual kelas 4 yang tidak bisa dilewati oleh bayi darahku. Satu-satunya cara untuk menyakitinya adalah dengan safage mun. Tapi safage mun sekarang hancur berkeping-keping. Ini adalah pertama kalinya sejak kelahiran kembali Zuo Fan menghadapi bahaya seperti itu dalam hidupnya. Pemuda itu berada di lapisan ketujuh tahap tempering tulang, memiliki senjata spiritual, memiliki baju besi spiritual, dan bahkan seni bela diri peringkat mendalam. Saya tidak bisa menembus pertahanannya dan saya hanya bisa menerima pukulan. Tetapi bagian terburuknya adalah, pemuda itu menggunakan semua kekuatannya untuk melawan seseorang yang lebih lemah. Semua orang takut pada tipe yang serius. Ini akan membuatnya semakin sulit untuk membuat kesalahan untuk saya eksploitasi. Bagaimana cara melawannya? Zuo Fan menatap sosok itu sementara dahinya berkeringat dingin. Namun siapa yang tahu bahwa kondisi mental pemuda itu mencerminkan dirinya, bahkan mungkin lebih ketakutan. Pemuda itu dikenal sebagai jenius di antara para jenius di klannya. Dia mempelajari pedang sepanjang hidupnya dan tidak pernah kalah. Tetapi melawan Zuo Fan, yang lebih lemah, dia hanya tinggal selangkah lagi dari kematian bahkan ketika dia mengerahkan segalanya. Jika bukan karena baju besi spiritual, dia akan mati. Mati dari seorang pria yang lebih lemah darinya dengan panggung. Dia hanya tidak bisa melupakan ini. Dia adalah seorang jenius luar biasa yang bisa mengalahkan ahli puncak tempering tulang dalam satu gerakan. Dia adalah penerus klan, bagaimana mungkin? Alis pemuda itu berkeringat peluru dan menggertakkan giginya pada Zuo Fan, Saudaraku, siapa namamu? Zuo Fan terkejut dan melihat perubahan di mata pemuda itu, mengira dia tidak akan terus ingin membunuh mereka. Dia menjawab, Zuo Fan. Aku akan mengingatmu, kita akan menyelesaikan ini saat kita bertemu lagi nanti. Pemuda itu menyarungkan pedangnya, mengambil tikus penggali, dan hendak pergi. Zuo Fan bergegas berkata, Tunggu. Pemuda itu berhenti, ada apa? Berani saya bertanya saudara, Apakah Anda juga di sini untuk pasir berlian? Pemuda itu menatap Zuo Fan, Bagaimana jika saya? Bagaimana jika saya tidak? Zuo Fan tersenyum, Jika tidak, mari kita berpisah. Jika ya, ingin bekerja sama. Bekerja sama. Pemuda itu mengerutkan kening dan menatap keduanya lama, Bagaimana? Bahkan kita bertiga tidak cukup untuk mencuri setitik pasir berlian. Belum lama ini, pemuda ini memandang mereka tidak lebih dari serangga, tetapi kata-katanya barusan menunjukkan rasa hormatnya pada kekuatan Zuo Fan sebagai seseorang yang setara dengannya. Zuo Fan menyeringai di dalam. Kita bisa bernegosiasi seperti ini. Saudaraku memiliki tikus penggali, jadi kamu berencana untuk menghindari melawan mereka. Pemuda itu tersenyum, jadi kami memiliki ide yang sama. Saya mengerti mengapa Anda menginginkan orang ini. Tapi tikus penggali ini milikku. Apa yang bisa kamu bawa jika kita bekerja sama? Petik 2. Cara yang benar menggunakan burowing mouse. Zuo Fan melanjutkan sambil tersenyum, bagaimana saudara akan menggunakannya untuk mendapatkan pasir berlian. Pemuda itu menyipitkan mata dan menjawab dengan pertanyaan lain, bagaimana denganmu? Gali terowongan, tunggu pasir berlian meletus, dan kami mencuri beberapa. Suen Ning Siang berbicara tidak pada tempatnya. Namun tanggapannya hanya membuat keduanya tertawa hingga wajahnya memerah. Dia melotot, kenapa kamu tertawa? Apakah aku salah? Pemuda itu menggelengkan kepalanya, nyonya, mereka memiliki ahli surga yang mendalam, jadi bagaimana cara kerjanya? Anda akan ditangkap bahkan sebelum Anda bergerak. Petik 2. Zuo Fan mengangguk, bagaimanapun, saudara perempuanku yang konyol mengajukan pilihan yang pasti harus kita hindari. Bagaimana denganmu? Suen Ning Siang memelototi Zuo Fan karena mengolok-oloknya, tetapi wajahnya menjadi merah lagi karena alasan lain. Pemuda itu berbicara dengan sederhana, tenang, pasir intan didorong oleh bumi yang dalam dan keluar sebagai mata air. Saya akan meminta tikus penggali-menggali terowongan kecil dari hidangan utama untuk mengarahkan sebagian pasir berlian kepada saya. Petik 2. Zuo Fan bertepuk tangan dan Suen Ning Siang memuji kecemerlangannya, rencana yang bagus. Pemuda itu tersenyum bangga, tetapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya, jika aku jadi kamu, ini juga akan menjadi rencana terbaik. Pemuda itu mengerutkan kening, kamu punya cara yang lebih baik. Hahaha, tentu saja. Mengapa saya harus bekerja dengan Anda jika saya tidak melakukannya? Zuo Fan tersenyum sambil melanjutkan, rencanamu tidak akan menghasilkan seper seribu pun. Karena ada begitu banyak jenis lapisan bumi di bawah kita, pasir berlian akan tersangkut di sepanjang jalan dan Anda akan mendapatkan lebih sedikit lagi. Lalu apa idemu? Pemuda itu menatapnya. Dengan senyum misterius, Zuo Fan menjulurkan dagunya, jika saudara percaya padaku, aku bisa mendapatkan semuanya, tanpa meninggalkan apapun kelembah neraka. Nanti kita bagi secara merata. Apa yang kamu katakan? Bagaimana itu bisa terjadi? Pemuda itu melihat mereka dengan kaget, tetapi Zuo Fan yakin, keterampilanku membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Hal ini membuat pemuda itu mengingat panggilan akrab Zuo Fan dalam membunuhnya dan mengangguk. Baik, saya percaya Anda. Bagaimana kita melakukannya? Bagus sekali. Zuo Fan tertawa, kami sekarang adalah mitra. Bagaimana saya harus memanggil saudara? Petik 2. Sia Tianyang. Pemuda itu berbicara dengan lantang dan jelas. Zuo Fan mengerutkan kening, Sia. Maksudmu kau dari tujuh rumah bangsawan, Suat Markui Seabode. Melambaikan tangannya, Sia Tianyang tersenyum samar. Tapi mereka semua tahu bahkan jika Zuo Fan tidak menyelesaikannya. Sue Ning Xiang memperhatikan pemuda itu untuk waktu yang lama dengan kaget. Klan kelas 2 seperti klan Sue mengandalkan perlindungan dari tujuh rumah bangsawan. Hanya saja dia tidak pernah meninggalkan Blue Expansi City, tidak sekalipun dalam hidupnya, dan satu-satunya orang dari tujuh rumah bangsawan yang dia lihat berasal dari lembah neraka. Oh, Saudara Zuo, dari rumah mana kamu berasal sehingga kamu begitu menakjubkan. Suen Ning Xiang tidak bisa tidak bertanya-tanya karena Zuo Fan masih sangat muda namun tidak kalah kuatnya dengan Sia Tianyang. Faktanya, Zuo Fan bisa saja membunuh murid Suat Markui Seabode ini jika bukan karena armor spiritualnya. Jadi, Zuo Fan harus dari latar belakang khusus. Sia Tianyang juga menoleh ke Zuo Fan dengan mata bersemangat. Dia ingin tahu rumah mana yang melahirkan monster seperti itu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku bukan orang penting, hanya pelayan kecil di klan Luo di kota Winges. Pelayan, klan Luo. Keduanya terkejut. Klan Luo, tidak pernah mendengar hal tersebut. Hahaha, itu cukup normal bagimu untuk tidak tahu. Klan Luo hanyalah klan kelas 3. Zuo Fan tersenyum. Kali ini, keduanya menatapnya dengan curiga. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa klan sepele bisa membesarkan ahli seperti itu. Bahkan keluarga kekaisaran dan tujuh rumah tidak memiliki banyak orang seperti dia. Saudaraku, jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu dipersilakan untuk bergabung dengan Swat Markuisee Abode. Mata si Etian yang bersinar saat dia menepuk bahu Zuo Fan. Tidak masalah jika Zuo Fan jujur, dia tetap permata yang tidak dipoles. Dengan Zuo Fan bergabung dengan Swat Markuisee Abode, klan Luo suatu hari akan menjadi klan tingkat 2, bahkan mungkin tingkat kedua puncak dengan bantuan rumah. Swat Markuisee Abode pada saat itu akan semakin berkuasa. untuk salah satu dari tujuh rumah bangsawan untuk secara pribadi meminta klan untuk menandatangani perjanjian dengan mereka akan membuat semua klan kecil lainnya menangis jika mereka tahu. Tapi Zuo Fan hanya meremehkan tindakan ini. Mengetahui kemana si Etian yang akan pergi dengan ini, Zuo Fan tersenyum, hehehe, kamu terlambat. Saya sudah menandatangani perjanjian aliansi dengan pavilion naga terselubung. Tapi jika Swat Markuisee Abode ingin menandatangani perjanjian serupa, aku akan dengan senang hati menurutinya. Hanya apa? Zuo Fan baru saja menjatuhkan bom yang mengejutkan dua orang lainnya. Perjanjian aliansi pavilion naga terselubung. Mengapa pavilion naga terselubung melakukan ini untuk klan kecil? Bab 60 Suen Inxiang dan si Etian yang menatap Zuo Fan dengan skeptis. Dari reaksi Zuo Fan, bisa dikatakan dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi berita ini terlalu keterlaluan, bahkan lebih buruk daripada jika langit dan bumi bertukar tempat. Tujuh rumah bangsawan dapat berdiri bahu-membahu dengan keluarga kekaisaran. Jika mereka menemukan klan dengan potensi besar, menandatangani perjanjian bawahan lebih tepat. Tapi perjanjian aliansi hanya pernah terjadi antara tujuh rumah bangsawan. Namun kesenjangan kekuasaan antara rumah dan klan yang dilanggar oleh perjanjian aliansi membuatnya tampak seperti kaisar pergi ke pengemis dan memanggilnya saudara. Tindakan seperti itu akan membuat mereka, tujuh rumah dan kaisar, terlihat seperti orang-orang yang dermawan. Tapi ini pada dasarnya tidak mungkin. Bagaimana Zuo Fan melakukannya? Si E Tianyang memperhatikan Zuo Fan dengan cermat tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Saudaraku, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Tetapi apakah Anda harus membohongi kami secara terbuka? Petik 2. Sue Ning Siang memutar matanya sambil merengek. Saudara Zuo, kami telah memberitahumu segalanya tentang kami, sementara kamu masih menyimpan rahasiamu. Ini tidak pantas. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kebenaran dianggap sebagai kebohongan oleh orang lain dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Baiklah, Saudara Zuo, lupakan saja. Bagaimanapun, kita akan berpisah saat ini selesai dengan sedikit kesempatan untuk bertemu lagi. Tidak perlu tahu segalanya tentang satu sama lain. Kemudian, Si E Tianyang bertepuk tangan, sebaiknya kita mendengarkan rencana Saudara Zuo. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Dia sangat menyukai sikap Si E Tianyang. Tidak ada musuh dan teman abadi di dunia yang ada hanya manfaat. Mereka berteman sekarang, berkat tujuan bersama, tetapi besok mereka mungkin berada di sisi yang berlawanan. Tidak perlu tahu terlalu banyak tentang satu sama lain. Justru sebaliknya, akan lebih baik untuk menyembunyikan rahasia seseorang dan melindungi identitasnya. Hanya Su E Ning Siang yang cemberut, karena kita dipertemukan oleh takdir, mengapa kita tidak bisa berteman. Zuo Fan dan Si E Tianyang hanya tersenyum. Zuo Fan kemudian mengambil selembar kertas dari cincinnya dan mulai menulis di atasnya. 15 menit kemudian, sebuah desain aneh menghiasinya. Su E Ning Siang tampak bingung, sementara Si E Tianyang merasa semakin heran dengan setiap sapuan kuas. Ini. Si E Tianyang menyaksikan desain yang sudah selesai dengan kaget, arai kelas 1. Tetapi aku belum pernah melihat yang ini seumur hidupku, dan aku sudah melihat bagianku yang adil. Zuo Fan diam-diam mengangguk. Si E Tianyang berasal dari tujuh rumah, dan seperti Long Kui, dia telah belajar susunan sejak usia muda. Tetapi beberapa bagian dari susunan ini berasal dari zaman kuno dan tidak terlihat hari ini. Dengan demikian, dia tidak bisa memahami arai sepenuhnya. Si E Tianyang mempelajari desain untuk waktu yang lama, lalu menatap Zuo Fan dengan tatapan tegas, kamu. Kamu dari tujuh rumah, tidak, bahkan mungkin imperial. Dia tidak yakin, karena semakin dia mengenal Zuo Fan, semakin banyak bakat Zuo Fan yang membuatnya takut. Sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa memastikan dari rumah mana Zuo Fan berada. Dia bahkan merasa ketujuh rumah itu tidak mungkin membangkitkan bakat yang begitu besar. Kemudian satu-satunya di atas rumah adalah keluarga kekaisaran. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, aku sudah mengatakannya. Terserah Anda untuk percaya atau tidak, tapi sekarang kami bekerja sama. Si E Tianyang mengangguk tegang. Ikuti aku. Zuo Fan mengeluarkan peta dan berjalan di depan dengan dua lainnya di belakang. Setelah setengah hari, Zuo Fan mencapai sungai. Dia memberi area itu sekali dan mengangguk. Su E Ning Siang dan Si E Tianyang dipenuhi rasa ingin tahu. Tempat ini bahkan lebih jauh dari kolam mata air emas, dan dekat perbatasan dengan area kedua di Pegunungan Albis. Pegunungan Albis dibagi menjadi tiga area berdasarkan seberapa berbahayanya binatang spiritual itu. Area pertama adalah yang paling aman, dengan hanya binatang spiritual level satu dan dua yang berkeliaran, dan jarang level tiga. Ini cocok untuk pembudidaya yayasan pendirian dan kondensasi Ki untuk ditangkap sebagai hewan roh. Dan kolam mata air emas ada di area ini. Area kedua adalah area berburu harta karun, tempat di mana binatang spiritual tingkat tiga dan empat datang dan pergi sesuka hati. Memasukinya saat berada di bawah tahap tempering tulang sama dengan kematian. Tapi area ini dipenuhi dengan binatang spiritual, tempat penting dari mana para ahli yang kuat mendapatkan hewan roh mereka. Area ketiga dianggap sebagai zona bahaya. Binatang spiritual di sini adalah dari tingkat lima dan enam. Bahkan seorang ahli Radiant Stage akan mati di sini. Karena itu, jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya, dia tidak akan menginjakan kaki di sini. Zuo Fan sekarang berdiri di dekat perbatasan antara area pertama dan kedua. Begitu mereka memasuki area kedua, Sueningsiang, dengan kultifasi ki kondensasinya, akan menemukan kematian mengintai di setiap sudut. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, ini dia. Sueningsiang dan Sietianyang bingung, tetapi Zuo Fan melambai, Saudara Tianyang, saya akan mengandalkan tikus penggali Anda untuk menggali terowongan ke kolam mata air emas, lalu terus menggali di sepanjang pola ini. Zuo Fan menunjuk pada peta, disinilah kolam mata air emas berada. Apa? Sietianyang berkata dengan terkejut, untuk menggali ke kolam mata air emas bukanlah masalah, tetapi untuk mengatur batu roh dan mengatur susunan. Ini akan membutuhkan lebih dari seribu perjalanan. Benar, 3.221 tepatnya. Zuo Fan mengangguk, tikus penggali itu kecil dan hanya bisa membawa satu batu roh dalam satu waktu. Ini berarti dibutuhkan 3.221 perjalanan untuk mengatur susunan di sekitar kolam mata air emas. Sietianyang tersentak dan suening siang ternganga, kamu ingin bekerja sampai mati. Bahkan tikus penggali tampaknya mengerti dan jatuh di bahu Sietianyang. Sial, ini mengejar hidupku. Aku tidak bisa melakukan hal bodoh ini atau aku akan mati. Burowing Mouse menutup matanya. Bahkan ketika jatuh dari bahu dan mendarat di atas batu, itu tidak akan membukanya, meskipun kedutannya membuatnya terlepas. Zuofan menyeringai dan mengabaikan makhluk itu sambil berbicara dengan pemiliknya. Waktu adalah yang terpenting. Diamond Sand bisa meletus kapan saja, jadi injak makhluk Anda di atasnya. Petik 2. Apakah tidak ada cara lain? Sietianyang bertanya dengan ekspresi serius. Zuofan tersenyum, jika kamu bisa merebut pasir berlian dari bawah hidung mereka, jadilah tamuku. Sietianyang memperhatikan makhluk tak bergerak di tanah dengan kasihan. Zuofan menambahkan insentif, ada lebih banyak lagi tikus penggali tempat asalnya, tapi untuk pasir berlian. Hehehe, hanya jika kamu mendengarkanku, kamu akan melakukan pembunuhan. Didorong, mata Sietianyang berkilat dan dia mengangguk, baiklah, itu hanya hewan roh tingkat satu. Siapa yang membutuhkannya? Hahaha. Tikus penggali melompat berdiri dan memohon kepada pemiliknya dengan mata berkaca-kaca. Tuan, bagaimana Anda bisa begitu kejam? Aku akan berakhir bekerja sampai ke tulang. Tapi Sietianyang terlalu jauh untuk memperhatikan gerakannya, karena dia dan Zuofan tampak seperti iblis dengan seringai maniak pada makhluk malang itu. Sueningsiang memperhatikan si kecil yang suka diemong dan menyedihkan dan hatinya membengkak karena cinta. Dia memeluknya dan menghiburnya saat dia memelototi kedua iblis itu. Tapi mengapa ada di antara mereka yang peduli dengan makhluk ketika Diamond Sand dipertaruhkan? Seketika, di bawah sosok tuannya yang agung, Sietianyang, tikus penggali terpaksa menggali ke kolam mata air emas. Dalam 15 menit, sebuah pola baru mulai muncul di bawah kolam mata air emas, semuanya sesuai dengan rancangan besar Zuofan. Namun sesepuh yang ditempatkan di Golden Spring Pool tidak menyadari semua yang terjadi tepat di bawah hidungnya. Ini hanyalah permulaan bagi tikus penggali yang tertindas, yang dipaksa bekerja sendiri ke dalam tanah. Satu-satunya saat ketiganya melihatnya adalah ketika datang untuk batu roh berikutnya. Itu bisa menerimanya pada awalnya, tetapi setelah selesai dengan seratus batu pertamanya, anjing itu lelah bahkan bulunya licin karena keringat. Sekitar perjalanan ke 500, makhluk itu terengah-engah. Hati Sueningsiang berdarah, ingin mengistirahatkan pria malang itu. Tapi Zuofan dan Sietianyang berdiri seperti setan, seperti tuan tanah yang menghadap petani, memastikan untuk meninggalkan mereka mati lelah. Terutama Sietianyang, yang tidak memiliki apa-apa selain pasir berlian di kepalanya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sepele seperti membuat ini mengakibatkan tikus penggali melakukan perjalanan demi perjalanan dan Sueningsiang memberinya seteguk air secara diam-diam karena kasihan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk meredakan rakanya. Di mata si kecil, dia menjadi seorang dewi. Itu mulai membenci dirinya sendiri karena memilih dengan buruk. Pemiliknya baru saja mendengar dua sen Raja Iblis Suofan dan terpikat untuk mengirimnya ke kematiannya. Ketika dia keluar untuk terakhir kalinya, dia hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Sueningsiang memeluknya dan menghiburnya, membiarkannya merasakan kegembiraan orang yang selamat. Suofan tersenyum pada Sietianyang, lihat, sudah kubilang itu akan baik-baik saja. Sietianyang menghela nafas, ya, tapi orang ini akan sangat membenciku setelah ini. Tidak ada pilihan, jika kami ingin memiliki susunan dalam waktu tiga hari, satu-satunya pilihan adalah pengorbanannya. Suofan mengangkat bahu, jika dia benar-benar mati karena pekerjaan, maka itu tidak akan diperlakukan sebagai binatang spiritual tingkat satu. Suofan berdiri kelebat saat dia mengerahkan susunan lain di tepi sungai. Dengan tanda tangan, batu roh di tanah menyala. Hanya, riak tak terlihat menyebar dan dua susunan, ribuan mil dari satu sama lain, sekarang terhubung. Pada saat yang hampir bersamaan, tetua di kolam mata air emas menggigil dan membuka matanya dengan curiga, apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba gelisah? Di sebelah sungai, Suofan menunjukkan seringai jahat, hanya satu dorongan lagi. Saat pasir berlian meletus, sesepuh lembah neraka akan mendapat kejutan dalam hidupnya, hehehe. Bab 61. Dengan semua yang ada di tempatnya, rombongan Suofan memasuki periode menganggur bersama tetua lembah neraka, menunggu letusan pasir berlian. Untuk sementara, semuanya tenang dan damai. Si Etianyang merasa bosan berjaga-jaga setiap hari dan berpikir untuk melatih seni bela dirinya, tetapi kekhawatirannya tentang pasir berlian meletus dan Suofan memonopolinya memenangkan perasaan itu pada akhirnya. Karena dia tahu tingkah laku Suofan tetapi tidak niatnya, dan karena dia juga tidak mengerti Suofan, dia tidak percaya. Sementara Suening Siang sepertinya sudah melupakan pasir berlian dan bermain dengan tikus penggalis setiap hari. Si Etianyang mencoba memanggil makhluk itu, tetapi lelaki kecil itu menatapnya, yang hanya membuatnya malu. Itu adalah hewan rohnya namun lebih dekat dengan Suening Siang. Jadi dia mengalihkan target ke Suofan, mengawasinya dengan tatapan bingung. Suofan adalah teka-teki, baik itu latar belakangnya atau asal-usulnya. Dia tidak akan percaya kata-kata Suofan yang berasal dari klan kecil. Di antara kelompok mereka, Suofan adalah yang paling tenang. Selama sepuluh hari terakhir yang dia lakukan hanyalah bermeditasi. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pasir intan, padahal sebenarnya itu juga yang paling mengkhawatirkannya. Suofan, dalam pikiran Si Etianyang, menjadi lebih dihargai, dengan betapa langkanya karakter seperti itu di Kekaisaran Tianyu. Setidaknya dia tidak memiliki kondisi pikiran untuk berkultivasi sambil menunggu pasir berlian seperti Suofan. Berkultivasi dengan kecemasan dan kegelisahannya hanya akan menyebabkan penyimpangan. Sementara Suofan, Si Etianyang mengamati Suofan, merasa iri. Sebuah suara tiba-tiba membangunkan Suofan, akhirnya, lapisan ke-6 Ki kondensasi. Pipi Si Etianyang bergetar dan menunjukkan ekspresi pasrah. Untuk terobosan pada saat yang begitu penting, dia tidak akan pernah mencapai keadaan pikiran Suofan selama bertahun-tahun yang akan datang. Begitulah cara ketiganya menghabiskan bulan berikutnya. Si Etianyang bosan keluar dari pikirannya, Suening Siang dan makhluk itu bermain seperti orang gila, tersenyum setiap saat, sementara Suofan duduk di sana bermeditasi. Memutar matanya, Si Etianyang didorong ke titik kegilaan. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan mendorong Maus Burowing terlalu keras. Makhluk itu benar-benar putus dengannya sehingga bahkan tidak menghilangkan kebosanannya. Tidak tahan lagi, Si Etianyang meratap. Kemudian ledakan tiba-tiba bergema di pegunungan dan tanah mulai bergetar. Sudah waktunya. Suofan melompat berdiri, Suening Siang, yang sedang bermain dengan makhluk itu, sedikit terkejut dan menoleh ke Suofan dan Si Etianyang. Tapi keduanya tidak terlihat takut, hanya bersemangat. Tetua ketujuh lembah neraka yang ditempatkan di Golden Spring Pool terbang lebih tinggi, hahaha, saya telah menunggu dua bulan untuk ini. Teman-teman, lempar jala untuk mengumpulkan pasir berlian. Penatua ketujuh meraung dan penjaga tempering tulang membungkuh, dimengerti. Mereka kemudian mulai melemparkan jala emas ke dalam kolam mata air emas sampai semuanya bersinar kemasan. Pada saat yang sama, di sungai, Suofan bertanya, apakah Anda menyiapkan jaring? Hahaha, mengapa saya datang untuk Diamond Sand jika tidak? Si Etianyang tertawa dan melemparkan jaringnya. Pasir berlian meletus bersamaan dengan lava dan membutuhkan jaring khusus untuk menyaringnya. Suofan juga melemparkan jaring emasnya sendiri ke sungai. Si Etianyang memperhatikannya dengan ragu, Saudara Zuo, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Perhatikan baik-baik. Zuo Fan tersenyum dengan percaya diri dan tangannya melakukan isyarat, surga dan bumi terbalik, peralihan gunung dan sungai, pergeseran yin dan yang, pertukaran susunan kembar. Batu roh yang diletakkan di bawah tanah bersinar semakin terang dan setiap sinar cahaya menembus cakrawala. Di sekitar kolam mata air emas, 3.221 pilar cahaya mengjulang ke langit. Penatua ke-7 merasa tidak nyaman, tetapi karena letusan pasir berlian sudah dekat, dia tidak punya waktu untuk memikirkan trik ruang tamu dan memusatkan pandangannya pada mulut mata air panas. Tiba-tiba, sebuah kolom air muncul dari mata air, hanya saja panasnya jauh lebih rendah. Orang-orang tercengang melihat ini. Alasan menentukan bahwa seiring dengan letusan pasir berlian, lahar juga harus mengalir. Air mata air panas akan sangat panas sehingga bahkan seorang ahli tempering tulang pun tidak dapat mendekatinya. Tapi mengapa hanya ada air biasa? Penatua ke-7 berkedip linglung, lalu menutup wajahnya, sialan, seseorang mempermainkan kita. Dia bergegas lebih tinggi di udara dan melihat ribuan pilar cahaya di kejauhan. Di sana, Penatua ke-7 mendidih dengan marah ketika dia menuduh, kamu mati jika kamu pikir kamu bisa mempermainkanku. Sementara itu, aliran sebelum pesta Zuofan telah hilang, digantikan oleh lubang gelap yang segera memuntahkan lahar bersama dengan partikel halus dan berkilau. Pasir berlian, si Etianyang sangat gembira saat dia menoleh ke Zuofan dengan kaget, Saudara Zuofan, kamu hebat. Bagaimana pasir berlian meletus di sini? Petik 2 Sambil menyeringai, Zuofan dengan datar berkata, arah ini disebut pergeseran langit dan bumi. Ini hanyalah arah kelas 1, tetapi dapat membalikkan Yin dan Yang, menggeser gunung dan sungai. Saya hanya mengalihkan aliran Diamond Sand ke sini. Petik 2 Zuofan mengatakannya dengan datar, tetapi si Etianyang sangat terkejut. Sejauh yang dia tahu, hanya arah kelas 6 ke atas yang bisa melakukan itu, dan semuanya hilang. Tapi Zuofan tidak hanya melakukannya, tetapi hanya menggunakan arah kelas 1 dalam prosesnya. Dia mulai mengingat Zuofan yang menyebutkan perjanjian aliansi pavilion naga terselubung. Mungkin tidak terlalu jauh bagi pavilion naga terselubung untuk membuat kesepakatan seperti itu jika mereka mengetahui bakat keterlaluan Saudara Zuofan. Si Etianyang memperhatikan Zuofan dari dekat dengan senyum rahasia. Dia tidak berpikir dia akan bertemu pria seperti itu ketika dia memutuskan untuk mendapatkan pasir berlian. Mungkin tidak ada orang kedua di kekaisaran yang dapat mengatur susunan ini. Si Etianyang kemudian berbicara, Saudara Zuofan, apakah Anda ingin masuk ke suat Markuisei Abode sebagai yang mulia? Sueningsiang tidak bisa berkata-kata. Zuofan masih sangat muda namun dia bisa menjadi yang mulia di salah satu dari tujuh rumah. Zuofan memutar matanya dan hampir membuat Sueningsiang tersandung dengan kata-kata berikutnya, simpan. Pavilion naga terselubung sudah mencobanya dan saya menolak mereka semua sama. Itu sebabnya mereka berubah menjadi perjanjian aliansi. Saudara Zuofan, kamu pamer di sini. Sueningsiang jelas meragukan kata-katanya. Tetapi Si Etianyang menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan mengirim seseorang dengan perjanjian aliansi ketika saya kembali. Kemana saya mengirimnya? Petik 2 Klan Luokota Winges, saya akan kembali ketika saya selesai dengan urusan saya. Si Etianyang ragu-ragu, kalau begitu aku akan menunggumu kembali. Saya ingin menandatanganinya dengan Anda. Dengan keahlianmu, ketika kamu meninggalkan klan Luo di masa depan, kami tidak akan kalah. Zuofan menggelengkan kepalanya, mengapa ketujuh rumah itu sama. Sueningsiang tersentak saat wajahnya berkedut. Suat Markuise Abode sangat sulit diatur, mengapa mereka ingin menandatangani perjanjian dengan orang luar. Dan itu bukan dengan klan, tetapi dengan seorang pria lajang. Tapi yang luput dari pikirannya adalah justru karena Si Etianyang berasal dari tujuh rumah sehingga dia sangat menghargai Zuofan. Klan rata-rata tidak akan pernah melihat nilai Zuofan. Pada saat ini, gua yang gelap mengeluarkan letusan lava terakhir. Melihat ini, Zuofan mendesak, ambil jala. Kenapa terburu-buru? Si Etianyang melambai dan melanjutkan sambil tersenyum, jaringnya terbuat dari logam roh. Mereka tidak akan pecah dalam lava. Zuofan mendengus, kamu pikir aku tidak tahu itu. Jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin tidak memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Si Etianyang terkejut ketika Zuofan melanjutkan, kamu pikir semua tetua dari lembah neraka buta. Siapa yang tidak memperhatikan pilar cahaya? Tunggu saja, dan Anda akan memiliki ahli surga yang mendalam melayang di atas kepala. Si Etianyang bergegas masuk dengan isyarat tangannya untuk memulihkan jaring. Saat jaring terangkat, ketiganya melihat kilauan di antara lava. Dan di benang jaring ada pasir yang bersinar. Apa yang kita lakukan sekarang? Si Etianyang senang melihat jaring tetapi sadar akan bahaya yang akan segera terjadi. Zuofan menyeret mereka selama 12 jam ke tempat ini untuk alasan yang paling jelas untuk mengulur waktu. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam akan membutuhkan 2 jam untuk sampai di sini. Selama waktu ini, mereka dapat mengambil pasir berlian dan pergi. Tapi di mana harus lari adalah pertanyaannya. Di mana aman? Melihat Zuofan menatap tepi sungai yang berlawanan, pasangan itu berteriak, area kedua. Salah. Zuofan berkata dengan datar, area ketiga. Terengah-engah, keduanya menatap Zuofan dengan linglung. Hanya, apakah orang ini gila, area kedua cukup berbahaya, tetapi pergi ke yang ketiga adalah bunuh diri. Tapi mereka berdua tidak menyadari fakta bahwa tujuan Zuofan dari awal adalah di area itu. Binatang spiritual tingkat 6, Thunder Skylark. Bab 62. Kami akan membagi pasir berlian terlebih dahulu lalu melarikan diri. Zuofan semakin bersemangat untuk mendapatkan bagiannya dari rampasan ketika dia melihat debu yang berkilauan dan memberi keduanya bahu dingin. Sueningsiang dan Sietianyang tersenyum pahit. Sejak mereka bertemu Zuofan, mereka dipimpin oleh hidung. Zuofan melakukan apapun yang dia mau, kapanpun dia mau. Hal yang sama berlaku untuk menyalahgunakan makhluk itu dan mengatur susunan untuk mencuri semua pasir berlian. Tapi semua ternyata baik-baik saja pada akhirnya, semua yang dia lakukan tanpa cacat dan membawa kesuksesan. Jadi, meskipun Zuofan tidak masuk akal, yang menambah kekhawatiran mereka, keduanya percaya bahwa dia memiliki pengaman yang gagal. Jadi Sietianyang menjatuhkan masalah itu dan bersemangat dengan semua debu berkilauan di depannya. Suara mendesing. Debu mengalir seperti air dari jaring dan memenuhi ember setinggi 1 meter, dan itu hanya sepertiga. Jadi semua orang mulai mengeluarkan wadah apapun yang mereka miliki dari cincin mereka, dan pasir berlian yang didambakan segera mengisi bejana dari segala bentuk dan ukuran. Melihat tangkapan seperti itu, Sietianyang tersenyum kegirangan. Pada awalnya, dia berharap menggunakan burowing mouse untuk mendapatkan sedikit pasir berlian, dan sekarang, dengan orang aneh seperti Zuofan, mereka mendapatkan semuanya dalam waktu singkat. Dalam menyempurnakan senjata spiritual kelas 5, segenggam pasir berlian sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya, menjadikannya senjata spiritual kelas 5 teratas. Tetapi dengan tumpukan pasir berlian, siapa yang tahu berapa banyak senjata seperti itu yang bisa dibuat, dan dia bahkan bisa menambahkan debu sebanyak yang dia inginkan dalam proses pemurnian. Saat pemurnian, orang akan menambahkan 1 gram, menggabungkannya dengan baik, lalu menambahkan 1 gram lagi, sehingga meningkatkan jumlah pasir berlian secara progresif. Dengan hasil sebanyak ini, bahkan mungkin untuk membuat senjata spiritual pasir berlian murni, hahaha. Si Etianyang mulai tertawa, meskipun posisinya tinggi di Swat Markuise Abode dan tidak miskin sedikitpun, dibandingkan dengan Diamond Sand sebelumnya, itu tidak berbeda dengan menjadi seorang pengemis. Zuofan melihat Si Etianyang tertawa, matanya berbinar saat dia berbalik ke pasir yang berkilauan dengan seringai. Murid Swat Markuise Abode tidak mengetahui dunia luar. Zuofan kemudian memasukkan setengah pasir ke dalam cincinnya sementara dia berbicara dengan nada datar, ini bagianku dan sisanya milikmu. Si Etianyang mengerjap, lalu tersenyum, jangan khawatir, tidak apa-apa jika kamu mengambil sedikit lebih banyak. Mereka telah membuatnya kaya kali ini. Jadi, bahkan dengan Zuofan mengambil setengah, itu lebih dari cukup untuk dua lainnya. Tetapi pada akhirnya, kekayaan ini dibagi dua, dengan Sueningsi yang tidak tertarik padanya. Dibandingkan memiliki barang berharga seperti itu, dia lebih suka keluar dari Blue Expanses City. Zuofan hanya mengambil bagiannya, membiarkannya tidak tersentuh. Si Etianyang diam-diam menganggup dan mengambil sisa pasir berlian, dan bertanya kepada Zuofan, bagaimana kita bisa melarikan diri sekarang. Suara mendesing. Tangan Zuofan memegang botol kecil dan mengeluarkan tiga pil merah. Dia makan satu dan memberikan sisanya kepada keduanya. Ini adalah pil kelas satu, pil penyembunyian energi. Itu bisa menyembunyikan aura kita sepanjang hari dan membiarkan kita melewati area kedua tanpa menarik binatang spiritual. Si Etianyang memandangi pil itu dengan takjub, bagus sekali. Di mana Anda mendapatkannya? Petik 2. Pegunungan Albis adalah harta karun yang membuat para pembudidaya benua meneteskan air liur selama ribuan tahun. Sayang sekali binatang spiritual itu agak biadab dan menjauhkan para pembudidaya. Jika mereka tahu pil seperti itu ada, mereka akan memperebutkannya. Apalagi itu hanya pil kelas satu. Sejauh yang diketahui Si Etianyang, benua itu tidak memiliki pil seperti itu, atau bukankah para pembudidaya akan berbondong-bondong ke sini sekarang. Suening Siang juga kagum. Zuofan menggaruk hidungnya, aku berhasil, itu unik bagiku. Si Etianyang berteriak, kamu juga seorang alkemis yang aneh. Mungkin dia agak terlalu luar biasa sehingga Si Etianyang bahkan harus menggunakan kutukan. Tapi Zuofan tidak peduli, yang terlihat dari mengangkat bahunya, ia, semakin banyak keterampilan semakin baik. Keterkejutan menimpa Si Etianyang begitu parah sehingga pipinya berkedut. Siapa ini? Dia seorang pembudidaya kikondensasi, namun bisa menandingi saya, seorang pembudidaya tempering tulang. Dan sekarang dia juga seorang alkemis. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mengatur susunan yang hilang dan memurnikan pil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai sekarang dia berpikir bahwa dia telah bertemu dengan seorang teladan seperti dirinya, hanya lawan kuat lainnya seperti beberapa jenius yang dia temukan tandingannya, di tujuh rumah. Tetapi dengan Zuofan mengungkapkan bahwa dia juga seorang alkemis, memberikan pukulan berat bagi jiwa si Etianyang. Lain kali, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia jenius, setidaknya tidak ketika Zuofan hadir. Si Etianyang menelan pil itu dan melompat keseberang sungai dan masuk ke area kedua, ayo pergi. Zuofan dan Sueningsi yang terkejut, ada apa dengannya? Mereka tidak tahu bahwa kejeniusan yang angkuh dan angkuh ini baru saja jatuh dari awan sembilan ke dalam rawa fana. Dua jam kemudian, sesosok abu-abu mendarat di sebelah sungai. Itu adalah penatua ketujuh. Wajahnya merah karena marah ketika dia melihat lava yang mengepul dan mata elangnya memancarkan niat membunuh. Seseorang, seseorang menarik pasir berlian di sini. Sambil menyipitkan mata, tetua ketujuh mendengus beberapa kali lalu tenang. Tapi rasa dingin di wajahnya semakin tebal. Dia melihat sekeliling dan bergumam, mereka baru saja mendapatkan pasir berlian dan seharusnya tidak lari jauh. Jika mereka tinggal di area pertama, kematian hanya masalah waktu. Kemudian, penatua ketujuh menoleh ke tepi seberang dengan mencibir, kamu pikir kamu bisa trik ruang tamu. Kemudian dia melonjak ke area kedua. Seratus mil jauhnya, rombongan Zuo Fan sedang berlari ketika tiba-tiba terdengar suara gagak dari belakang diikuti oleh burung-burung gagak yang terbang ke langit. Zuo Fan berhenti dan melihat ke belakang dengan cemberut. Apa? Si E Tianyang dan Su E Ning Siang juga berhenti. Apa yang sedang terjadi? Zuo Fan bergumam, penatua itu menyerbu langsung ke area kedua. Apa? Si E Tianyang cemas, bagaimana sekarang? Dia akan menyusul dalam waktu singkat. Petik 2. Zuo Fan menghela nafas, saya tidak tahu. Saya berpikir bahwa penatua pertama-tama akan mencari area pertama setelah memeriksa lava, hanya untuk memastikan. Jadi, membeli kita cukup waktu. Terlebih lagi, area kedua sangat berbahaya, jadi kurasa dia tidak akan datang ke sini untuk mencari secepat ini. Itu sebabnya saya memilih daerah ini untuk melarikan diri. Petik 2. Dan pada saat dia mengetahuinya, kami sudah memimpin 6 jam. Dan untuk keselamatannya di area kedua, dia akan terbang jauh lebih lambat untuk menghindari binatang spiritual tingkat 4. Pada saat itu, kami akan berada di area ketiga dan dia akhirnya menyerah mengejar. Di area itu, dia akan berada di kapal yang sama dengan kita, makanan untuk binatang spiritual. Jadi dia tidak akan pernah mengejar kita. Zuo Fan menyipitkan mata, namun dia pergi untuk area kedua dari awal. Dalam hal ini, kami hanya memiliki satu jam memimpin. Jika dia mengejar kita di sini, kita akan mati. Kakak Zuo, apakah kamu pernah mendengar tentang tetua ketujuh dan apa yang membuatnya terkenal? Sietian Yang bertanya. Zuo Fan terkejut, saya hanya tahu bahwa seorang tetua lembah neraka ditempatkan di sini, tetapi tidak detailnya. Sambil menghela nafas, Sietian Yang menggelengkan kepalanya, kenali musuhmu dan dirimu sendiri dan kamu akan memenangkan seratus pertempuran. Itu normal bagimu untuk membuat kesalahan ketika kamu bahkan tidak tahu betapa mengerikannya tetua ketujuh itu. Petik 2. Mengerikan. Zuo Fan mengerutkan kening. Sietian Yang berkata dengan nada keras, dia sangat dikagumi di lembah neraka, dan bahkan Tuan Lembah Yuwanshan berkonsultasi dengannya. Atau dia tidak akan meninggalkan kota yang begitu penting dalam tanggung jawab tetua ketujuh. Petik 2. Maksudmu dia kuat. Alis Zuo Fan berkedut. Sietian Yang menggelengkan kepalanya, bukan kekuatannya, tapi rencananya. Dia licik dan licik, yang dikenal sebagai iblis berbahaya. Pikirannya dipenuhi dengan skema. Banyak tetua dari tujuh rumah telah jatuh dalam siasatnya. Bahkan Penatua Jiwupaviliun naga terselubung kehilangan mata emas petir umumnya karena rencana tetua ketujuh. Banyak yang membencinya sampai ke tulang, tetapi bahkan lebih takut padanya. Tidak heran rencana Zuo Fan gagal. Dia adalah orang lain yang memainkan skema terbuka. Plot semacam ini tidak berguna melawannya. Tapi dadu itu dilemparkan dan satu-satunya pilihan Zuo Fan adalah mengalahkannya di permainannya sendiri. Saudara Zuo, satu-satunya pilihan kita adalah meninggalkan Nonaninger. Dengan kecepatan kita, kita mungkin bisa lolos dari cengkeraman tetua ketujuh. Mata Sietian Yang berkilat saat dia berbicara dengan tegas. Sueningsi Yang bergidik dan meraih lengan Zuo Fan dengan tatapan menyedihkan, Saudara Zuo, Anda berjanji untuk mengeluarkan saya. Saudara Zuo, ini bukan waktunya untuk bersikap lunak. Tinggalkan dia, dia akan menghentikan tetua ketujuh saat kita melarikan diri. Pikiran Sietian Yang telah ditetapkan. Zuo Fan menyipitkan mata saat dia merenung, lalu mencibir pada Sietian Yang, Huh, jika bukan karena pil penyembunyian energiku, kamu akan membuangku juga. Mulut Sietian Yang mengerucut. Hanya, Zuo Fan menertawakannya dan berkata, saya tidak akan meninggalkan siapapun. Adapun tetua itu, saya punya cara untuk menghadapinya. Aku akan melawannya di sini, dengan susunan. Sietian Yang mengangguk setelah merenungkan dengan hati-hati. Dia tahu keterampilan Zuo Fan dalam Array dan yakin bahwa Zuo Fan adalah Grandmaster Array. Suen Ying Xiang berseri-seri saat mendengarnya dan mengayunkan lengan Zuo Fan terus-menerus dengan semburat merah di pipinya. Tapi mereka berdua gagal menyadari senyum aneh Zuo Fan di akhir. Bab 63. Suara mendesing. Di bawah naungan hutan, sesosok abu-abu melintas. Saat binatang spiritual melihatnya, itu akan melompat ke arahnya dengan mata serakah. Tapi binatang itu akhirnya akan jatuh ke tanah tak bernyawa dengan bekas tinju ekstra di dadanya. Mata tetua ketujuh menjadi lebih gelap, tetapi kecepatannya tetap sama. Tidak seperti Zuo Fan, penerbangannya menimbulkan banyak masalah. Namun ini hanya meninggalkan jejak mayat binatang spiritual tingkat 3 di belakang. Dia cukup beruntung bahwa dia tidak bertemu binatang spiritual tingkat 4, atau itu akan menjadi hasil yang sedikit berbeda. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia mendarat di area terbuka. Dia memeriksa jejak, memastikan tidak ada yang luput dari pandangannya. Hehehe, tiga bocah kecil. Ingin lari. Penatua ketujuh mencibir. Dia berdiri tegak dan mengamati sekelilingnya dengan mata dingin. Maukah kamu keluar sendiri, atau haruskah aku menyeretmu keluar? Teriakannya memandikan pepohonan dengan niat membunuh dan menakuti binatang spiritual di dekatnya. Hahaha, saya melihat tetua ketujuh bukan tanpa reputasinya. Tidak heran Anda disebut insidious demon, menemukan berapa banyak kita hanya dari beberapa tanda samar. Saya kagum. Tawa zuofan bergema di udara. Penatua ketujuh mengerutkan kening dan memperhatikan lebih dekat. Nak, kamu baru saja memasuki lapisan ke enam ki kondensasi. Telinga yang bagus. Zuofan yang tersembunyi merasa hatinya menjadi dingin. Penatua ini lebih cerdik dari yang dia kira, lawan yang keras, tapi dia tetap tenang. Penatua ketujuh pasti lelah setelah pengejaran yang begitu lama. Dan pertempuran di sini akan menarik binatang spiritual tingkat empat. Ini akan sangat mengganggu Anda. Bagaimana jika kita membuat kesepakatan? Petik dua. Yang mana, Penatua ketujuh mendengus dan matanya yang dingin melayang di sekitar area itu. Zuofan tersenyum, tetua ketujuh mengejar kami begitu lama untuk pasir berlian. Jika kami memberi Anda setengah, apakah Anda bersedia melepaskan kami? Kamu pasti bercanda. Pasir berlian adalah milikku sejak awal. Anda ingin menawar dengan apa yang Anda curi dari saya. Penatua ketujuh tertawa sambil diselimuti niat membunuh yang tebal. Aku tidak hanya akan mendapatkan pasir berlian ku tetapi juga memeras kehidupan kalian, bocah. Kemudian sesepu bergegas menuju pohon yang rimbun. Dia memukulnya dengan telapak tangannya dan membuatnya meledak, memperlihatkan Zuofan duduk di atas batu di belakangnya. Hehehe, bocah, kamu tahu pendengaranku yang tajam namun masih berbicara tentang kondisi denganku. Penatua ketujuh melakukan serangan telapak tangan lagi, kali ini menargetkan Zuofan. Tapi yang terakhir tenang seperti biasa, dia bahkan tersenyum, hehehe, aku tidak pernah takut mengungkapkan diriku sejak awal. Tangan Zuofan bergeser dan ledakan. Dengan suara keras, dari belakang Zuofan, nyala api mengjulang setinggi lima puluh meter. Dan dengan tangisan burung, itu berbentuk burung phoenix. Itu melebarkan sayapnya dan meluncurkan dua pilar api ketetua ketujuh. Himpunan. Penatua terkejut karena dia tidak memperkirakan bocah lemah itu akan tahu tentang Arai. Dari tampilan kekuatannya, itu pasti di kelas lima. Tidak lagi ceroboh, dia memukul pilar dengan telapak tangannya. Ledakan. Api yang mengamuk meledak dan yang lebih tua terlempar ke belakang dengan telapak tangan yang terbakar. Melihat ke atas, mata tetua yang riang dari sebelumnya, menunjukkan sedikit keparahan sekarang. Aku menganggap mu ringan. Penatua ketujuh menyipitkan mata, tidak pernah membayangkan lapisan kenam dari pemudaki kondensasi adalah Master Arai kelas lima. Sayang sekali itu tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Penatua ketujuh melonjak dan membuat tanda. Bayangan iblis jahat muncul di belakangnya dari seluruh energi hitam yang berputar. Ratapan bergema di sekelilingnya dan membuat suhu turun. Mata Zuofan menyipit dan nada suaranya merendah. Metode iblis yang begitu jahat, apakah ini dari warisan lembah neraka? Hehehe, mengapa orang mati perlu tahu begitu banyak? Penatua ketujuh terkekeh dan menunjuk. Bayangan iblis menyerbu Zuofan dengan jeritan. Zuofan menjawab dengan isyarat tangan. Phoenix api menangis dan meludahkan api. Bam! Api dan bayangan bertabrakan dengan cara anti. Ketika api menyentuh iblis, desisan terdengar seolah-olah bertemu dengan es. Penatua ketujuh tampak bangga akan hal ini sementara Zuofan menyipitkan mata, ninger, sekarang. Teriakan samar bergema dan dari sisi lain tidak jauh dari Zuofan, angin kencang menghantam hutan dan memperlihatkan Suening Siang yang duduk di atas batu. Atas panggilan Zuofan, dia membuat tanda tangan yang diajarkan Zuofan padanya. Angin dingin datang dan terbang seperti pisau saat menyatu dengan serangan api Phoenix. Pilar api meluas sepuluh kali dalam sekejap dan mulai mendorong kembali bayangan iblis. Wajah tetua ketujuh berubah muram dan membuat tanda tangan untuk memperkuat bayangan iblis. Tetapi dengan bantuan Suening Siang, Zuofan berada di atas angin dan tetua ketujuh mulai berkeringat. Dia tidak pernah melihatnya datang. Orang lain sedang mengendalikan arai. Tetapi sebelum dia bisa memikirkan tindakan balasan, Zuofan berteriak lagi. Sietianyang, dia milikmu. Hahaha, aku sedang menunggu ini. Lihat bagaimana saya memerciki otak seorang ahli surga yang mendalam. Petik 2. Di bawah tawa Sietianyang yang tak henti-hentinya, kilat menyambar dan memperlihatkan dia duduk di sisi lain Zuofan dan di seberang Suening Siang. Sietianyang membuat tanda tangan dan meluncurkan naga petir sepanjang 50 meter. Dengan raungan, itu melintas tepat ke bayangan iblis. Ledakan. Saat kilat memasuki bayangan, itu memicu ledakan. Bayangan iblis tidak bisa mengatasi beberapa peningkatan kekuatan dan diledakan menjadi potongan-potongan hitam, segera menjadi abu. Penatua ke-7 meludahkan darah. Ini menentang semua logika. Hari ini, tiga anak nakal menyakitinya. Tapi anak-anak nakal itu masih jauh dari selesai dan memukulinya dengan badai petir lagi. Jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, dia akan terluka di surga, dia bahkan mungkin mati. Penatua ke-7 menguatkan dirinya dan melambaikan rantai seperti kelabang yang tiba-tiba muncul di tangannya. Ledakan. Serangan badai petir terhempas saat sesepu itu mundur beberapa langkah. Sisi Zuofan juga menggigil karena masing-masing dari mereka merasakan darah menggenang di dada mereka. Itu dasi. Harta karun iblis kelas 4. Zuofan menjadi serius. Penatua ke-7 tersentak dan menyalak. Bagus, bagus sekali. Saya telah berkeliling dunia begitu lama tetapi hari ini, tiga bocah telah membuat saya menjadi seperti ini. Petik 2. Dia menoleh ke Zuofan, Aku akui kamu kuat. Jika kita melanjutkan, itu akan berakhir dengan kedua belah pihak mati. Lebih baik ambil kesepakatan Anda sebelumnya. Beri aku setengah dari Diamond Sand dan aku akan pergi. Ketiganya saling bertukar pandang. Sueningsiang dan Sietianyang tidak ingin menyinggung lembah neraka dan mengangguk. Zuofan menunjukkan senyum ramah, Baiklah, mari kita buat kesepakatan. Dia kemudian melompat dari batu. Penatua ke-7 mengambil kembali senjatanya dan terbang menuju Zuofan. Ketika mereka terpisah 10 meter, tiba-tiba kedua mata mereka bersinar dengan niat membunuh. Mati, bocah. Habisi dia. Berteriak pada saat yang sama, tetua ke-7 mengungkapkan harta iblisnya dan melemparkannya ke Zuofan sementara yang terakhir membuat tanda tangan. Api dan rantai ke labang bentrok. Sietianyang dan Sueningsiang terkejut. Meskipun mereka melewatkan bentrokan pertama, mereka segera mengirim kilat dan bila angin ke arah yang lebih tua. Penatua ke-7 tidak bisa mengelak dan harus menghancurkan serangan mereka dengan rantainya sekali lagi, tetapi dia juga terpaksa mundur ke langit. Mengamati Zuofan, wajah sesepu itu berubah menjadi hijau dan putih karena marah. Siapa yang akan mempercayaimu? Hehehe, perlu seorang pembudidaya iblis untuk mengetahuinya. Zuofan tersenyum. Sueningsiang dan Sietianyang menyaksikan ini dengan linglung. Siapa mereka yang satu lebih hina dari yang lain? Tak satu pun dari mereka yang layak dipercaya. Keduanya hanya punya satu pikiran sejak awal, membunuh. Hanya mereka terlalu keji, berbahaya, berbahaya. Seandainya salah satu dari mereka mempercayai yang lain, maka pihak mereka akan mati sekarang. Pikiran ini membuat keduanya terkesiap dan mata mereka tertuju pada Zuofan. Syukurlah kita punya satu yang sama keji dan berbahayanya di antara kita. Atau kita pasti akan mati. Bab 64. Saya harus tenang dulu. Penatua ketujuh mengambil nafas dalam-dalam dan memeriksa area itu dengan alis yang berkerut. Dia menemukan bahwa pemulihan Diamond Sand menjadi sakit kepala, dan ketika dia tahu ketiganya berlari ke area kedua, dia mengkonfirmasinya. Dengan pengalamannya, dia dapat dengan mudah menemukan kultivasi mereka yang sedikit. Dan dengan yang tertinggi di antara mereka adalah lapisan ketujuh dari tahap tempering tulang, itu tidak berbeda dengan meremas tiga serangga. Apa yang sulit dipercaya meskipun, salah satu dari mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang arai bersama dengan pikiran licik, tidak seperti pemuda yang gegabuh dan bodoh dia berpose. Hal ini menyebabkan kesulitan saat ini. Dengan ketiganya bekerja sama untuk mengontrol susunan, dia tidak akan pernah menang. Namun, dia memikirkan sesuatu dan mata elangnya berkilat sinis. Kamu adalah nona muda ketiga klan Suwe. Penatua ketujuh mengabaikan Zuofan dan mengganti target, menilai Sueningsi yang sambil tersenyum, aku ingat pernah melihatmu lima tahun yang lalu. Kamu masih anak-anak saat itu. Ya ampun, bagaimana kamu tumbuh menjadi wanita yang baik. Petik 2. Hati Sueningsi yang menangkap dan menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapan tajamnya. Zuofan berteriak, Penatua ketujuh, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan di depan saya. Jangan menakut-nakuti gadis-gadis. Namun mata tetua ketujuh tidak pernah meninggalkan Sueningsi yang, Ningger, mengapa kamu repot-repot melawanku. Klan Suwe adalah pengikut lembah neraka. Kami selalu menjaga klan Suwe Anda. Namun disinilah Anda, menggunakan ini. Petik 2. Matanya berkilat dengan pembunuhan saat dia berbicara. Sueningsi yang menggigil dan tidak bisa lagi menahan tangannya. Zuofan tahu bahwa tetua ketujuh mengancam Sueningsi yang dan bergegas untuk mengatakan, Serang. Dia dan Sietianyang menyinkronkan tanda tangan mereka, meluncurkan kilat dan api ke tetua ketujuh. Tapi Sueningsi yang masih linglung, tangannya gemetar. Sietianyang berpikir, Sial, Sueningsi yang mengkhawatirkan klannya dan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Tanpa bantuan angin, akan ada penurunan tajam dalam kekuatan. Penatua ketujuh sedang bertarung dalam pertempuran psikologis, memahami kelemahan ketiganya. Api dan kilat bergabung saat mendekati yang lebih tua, tetapi rantai kelabangnya terbang ke sana dan serangan itu dibatalkan. Penatua ketujuh berdiri diam di langit sementara Zuo Fan dan Sietianyang meludahkan darah. Hahaha, itu lebih baik. Penatua ketujuh terkekeh, Ninger, kamu membuat pilihan yang tepat. Anak-anak nakal ini akan mencuci tangan mereka dan pergi dari sini, sementara klanmu akan tinggal selamanya. Petik 2. Zuo Fan menatap Sueningsi yang yang menggigil dan mendesak, Ninger, jangan dengarkan kambing tua itu. Dia tahu siapa anda dan akan menghancurkan klan anda dengan cara apapun. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan klan Suenya adalah dengan membunuhnya di sini dan sekarang. Ingat kata-kata saya, Arai Tundervlame Gail membutuhkan tiga orang untuk bekerja bersama dan selama ketiganya sinkron, bahkan seorang ahli surga yang mendalam tidak dapat melarikan diri. Menggigil lain mendatangkan tubuh lemah Sueningsi yang dan sekarang dia berdiri diam. Kata-kata tetua ketujuh membuatnya takut, tetapi dia akhirnya pulih. Zuo Fan menyeringai dan berteriak, jika orang tua bodoh ini hidup, klanmu tidak ada lagi. Ledakan. Kata-katanya bergema di telinganya dan Sueningsi yang mengangkat kepalanya untuk menunjukkan niat membunuh untuk pertama kalinya saat dia bergumam tanpa henti, dia tidak bisa pergi. Dia harus mati, dia harus mati. Sueningsi yang meraung kata terakhir dan menyelesaikan tanda tangan. Seekor macan kumbang hijau meraung di belakangnya dan melesat menuju tetua ketujuh, sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Penatua panik, menyadari kekuatan sebenarnya dari Arai di tangan Sueningsi yang. Sejak awal, kedua bocah itu menggunakan semua yang mereka miliki untuk melawanku, namun dia tidak. Sueningsi yang adalah jiwa yang baik dan lembut, tidak mau membunuh bahkan musuhnya. Tetapi kata-kata tetua ketujuh menyentuh hatinya yang lemah bahwa dia hampir kehilangan keinginannya untuk bertarung. Saat itulah Zuofan membangunkannya dan menyalakan api di dalam dirinya. Disonansi di hatinya menyebabkan melepaskan kekuatan penuhnya. Untuk melindungi klannya, Sueningsi yang menjadi dingin dan tidak berperasaan seperti penuai. Dia rela melakukan apa saja untuk memastikan kakek tua itu mati di sini. Zuofan dan Sietianyang tersenyum dan meluncurkan serangan mereka sendiri. Api, angin, dan kilat bergabung dengan kekuatan terkuat mereka menjadi serangan kuat yang mengancam akan memakan tetua ketujuh. Bahkan tetua ketujuh yang tenang dan tenang mulai merasa takut. Dia buru-buru mengangkat rantai ke labang dan mencambuknya. Ledakan. Ledakan besar mengguncang seluruh area kedua dan bahkan langit tampak runtuh. Beberapa binatang spiritual tingkat empat bahkan melarikan diri. Penatua ketujuh yang tertangkap di tengah diledakan belasan meter dengan rambut dan janggutnya hangus saat dia meludahkan darah. Tapi kali ini, darahnya menguap sebelum menyentuh tanah. Itu adalah bukti dari intensitas serangan yang menembus organ dalam dirinya. Dengan luka yang begitu berat, hanya satu lagi dan dia akan selesai. Untuk pertama kalinya, tetua ketujuh terengah-engah ketakutan di matanya. Bahkan dia tidak bisa meramalkan bahwa Arai hanya membutuhkan gadis itu untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Tapi dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa menerima lebih banyak serangan seperti itu. Dia berada di kaki terakhirnya. Ninger, Sietianyang, besiaplah. Kami akan menghabisinya. Zuofan tertawa ketika dia membuat tanda tangan lainnya. Tapi seekor macan kumbang hijau tiba-tiba memukulinya dan Sietianyang. Yang Zuofan lihat hanyalah Sueningsiang yang menjadi gila dan membuat tanda-tanda terus-menerus saat dia mengoceh. Dia harus mati, dia harus mati. Sial, gadis ini telah kehilangannya. Aku berhasil mendorongnya, tapi sekarang dia sudah terlalu jauh. Satu-satunya pemikirannya adalah membunuh kambing tua itu, bahkan mengabaikan kerjasama dengan sekutunya. Tindakannya membatasi kekuatan Arai. Penatua ketujuh memperhatikan kelemahan ini dan tersenyum saat dia menyerang Sueningsiang. Dia hanya menghadapi macan kumbang, dan tanpa dua elemen lainnya, dia bisa melewatinya. Dengan ayunan rantai ke labang, macan kumbang tidak ada lagi. Cepat bantu ninger. Zuo Fan panik saat dia membentuk tanda tangan di samping sietianyang. Sekali lagi kilat dan api datang pada tetua ketujuh. Namun kurangnya kerjasama seperti itu kehilangan keuntungan susunan dan penatua ketujuh menanganinya dengan mudah. Dia melemparkan rantai ke labang, menghilangkan gangguan ini dan muncul di hadapan Sueningsiang. Tapi dia tenggelam, membuat isyarat tangan. Penatua ketujuh mendengus dan mencengkram lehernya, mengangkatnya dari tanah. Sueningsiang mulai tercekik dan tangannya melambat. Gadis gila, kamu hampir membuatku terbunuh. Anggap dirimu beruntung karena kamu masih berguna, atau aku sudah membunuhmu. Ninger. Zuo Fan dan sietianyang berdiri dengan khawatir. Penatua ketujuh mengejek mereka. Lagi pula, kamu dipanggil apa? Duduklah, aku akan berurusan denganmu sebentar lagi. Petik 2. Zuo Fan mengepalkan tinjunya. Batuk, batuk, batuk. Sueningsiang terbatuk, menatap Zuo Fan dengan mata memohon, bunuh dia, jangan biarkan dia menyakiti ayahku. Hehehe, sungguh putri yang gendut. Kamu masih memikirkan ayahmu. Sayang sekali kedua bocah ini tidak punya cara untuk membunuhku. Begitu aku kembali, aku akan memastikan untuk menghapus klan Sueningsiang. selamanya. Air mata mengalir di pipi Sueningsiang. Hati sietian yang sakit dan meraum marah, Penatua lembah neraka. Apakah salah satu dari perawakanmu bahkan tahu apa yang memalukan untuk mengangkat tanganmu pada seorang gadis yang tak berdaya? Hehehe, tidak ada yang namanya rasa malu dalam kosa kata pembudidaya iblis. Penatua ketujuh terkekeh dan menoleh ke Zuo Fan, bocah, kamu sama seperti orang tua ini, menggerakkan keinginan gadis ini untuk bertarung dengan beberapa patah kata. Aku akan menganggapmu sebagai muridku jika bukan karena kita menjadi musuh. Kamu menyakiti temanku, jadi kamu harus mati di tanganku. Nada bicara Zuo Fan tidak tercela, sietian yang, besiaplah untuk menyerang. Tapi Ningger, Ningger, juga setuju, mata Zuo Fan berkilat dengan tatapan tajam. Sietian yang merasa kedinginan saat dia menatap Zuo Fan, lalu melihat mata memohon dari Sueningsiang dan menghela nafas. Orang tua ini harus mati, atau dia akan membantai klan Suen dan Ningger tidak akan pernah menemukan kedamaian, bahkan dalam kematian. Sietian yang kemudian berteriak sambil membuat tanda tangan. Naga petir meraung saat merambah sesepuh ketujuh. Zuo Fan, dengan mata merahnya, juga berteriak dan burung Phoenix di belakangnya melebarkan sayapnya. Ini adalah kekuatan terkuat yang berhasil mereka keluarkan melalui kerja sama mereka. Tetapi untuk semua ini, jawaban tetua ketujuh adalah penghinaan. Huh, saya sudah menemukan susunan ini. Tanpa angin, hanya kalian berdua bukanlah apa-apa. Sietian yang menggertakkan giginya. Apakah serangan kekuatan penuh kita tidak berarti apa-apa? Akankah kita menemui ajal kita di tangannya? Selanjutnya, klan Ningger akan hancur. Tapi Zuo Fan menunjukkan seringai jahat, siapa bilang kita kekurangan angin. Tangannya bergeser melalui tanda-tanda dan tetua ketujuh ditelan oleh tornado, mengubah sekelilingnya menjadi penjara angin. Kemudian datanglah naga petir dan phoenix api. Ledakan. Api dan kilat bercampur, meletus dengan cara yang spektakuler saat bersentuhan dengan tornado, membakar semua yang ada di dalamnya menjadi ketiadaan. Tampilan kekuatan ini dua kali lebih kuat dari serangan terbaik mereka. Kali ini yang lebih tua seharusnya sudah mati. Sietian yang menyaksikan semuanya dengan bingung. B bagaimana? A apa? Bagaimana angin muncul? Zuofan tersenyum, tidak seperti seseorang yang baru saja kehilangan seorang teman. Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku tidak bisa mengendalikan arah kelas lima sendirian dan membutuhkan kita bertiga untuk bekerja sama, kan? Yah, aku berbohong. Penatua ketujuh itu akan melihat melalui Anda dan saya tidak bisa menipu dia pada akhirnya. Petik dua. Apa? Semua. Bohong. Sietian yang tergagap. Zuofan tersenyum, iblis berbahaya sangat tajam, dia adalah orang bijak lembah neraka. Jika aku melawannya sendirian, kekalahan sudah pasti. Jadi saya mengatur agar kalian berdua bekerja dengan saya dalam mengendalikan susunan dan membantu menghemat daya. Tapi ini bukan tanpa kelemahannya. Kami bertiga harus bekerja sama penuh untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Petik dua. Dia sebagai iblis berbahaya, dia akan mengetahui ini dengan mudah dan akan menargetkan yang terlemah di antara kita. Jelas ninger adalah orang itu dan dia akan menyerangnya. Tapi dia tidak akan pernah menduga ninger adalah umpan yang saya berikan untuknya. Jadi, dia jatuh tepat ke jebakanku. Maka Anda mengatakan bahwa Anda telah berencana untuk menyerah pada ninger sejak awal? Sietian yang tersentak. Zuo Fan merasa seperti orang asing baginya. Dia masih ingat bagaimana Zuo Fan berteriak pada ninger, aku tidak akan meninggalkan siapapun. Matanya penuh dengan kebenaran. Apakah itu semua akting? Ada apa dengan tatapan itu? Zuo Fan mencibir, bukankah kamu mengatakan untuk meninggalkan ninger dan melarikan diri, bahwa dia adalah beban? Saya hanya memikirkan penggunaan beban ini yang lebih tepat. Bagaimana dengan janjimu padanya? Sietian yang menelan ludah, ku dengar kau berjanji pada ninger untuk membawanya keluar kota. Zuo Fan mengibaskannya, hasilnya sama, hidup atau tidak. Melihat sikap santai Zuo Fan, Sietian yang merasa mati rasa dan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Hanya, setelah bekerja bersama selama lebih dari sebulan, dia berpikir bahwa dia agak memahami karakter Zuo Fan. Tapi sekarang dia merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing. Kekejaman belaka membuatnya, ahli tempering tulang lapisan ketujuh, merasa lebih takut daripada menghadapi ahli tahap radian. Tapi tawa datang dari tengah-tengah penjara badai petir. Bab 65. Hahaha, nak, kau sama sepertiku. Egois, kejam, tidak berperasaan, dan bahkan tidak akan ragu untuk menggunakan anak buahnya sendiri. Bahkan aku merasa sedikit takut padamu. Ledakan. Penjara badai petir meledak dengan suara keras untuk mengungkapkan sesepuh ketujuh yang tersenyum jahat. Namun sekarang dia memegang rantai ke labang lain di tangannya, yang ini hitam. Kedua rantai itu membentuk heliks di sekelilingnya, menyelamatkan nyawanya dari serangan mengerikan itu. Namun meski begitu, tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar, dan orang bahkan bisa melihat tulangnya di beberapa tempat saat darah merembes keluar. Jelas bahwa dia selamat karena rantai ini. Dan itu juga bertentangan dengan kekuatan sebenarnya dari Tunder Flame Gail Aray. Setelah meludahkan darah yang terbakar, tetua ketujuh tersentak, tetapi matanya yang jahat tidak pernah meninggalkan Zuofan untuk sesaat. Nak, aku selalu cepat menangkap hal-hal yang berhubungan dengan musuhku kemanapun aku pergi, tapi hari ini kau hampir membuatku terbunuh. Harus kuakui, aku belum pernah bertemu bocah sekejam itu dalam hidupku. Zuofan menoleh untuk melihat Sueningsi yang tidak sadarkan diri di kakinya. Tapi dia tidak mati, mungkin heliks rantai melindunginya dengan cara yang sama seperti melindungi yang lebih tua. Tapi Zuofan tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Dia hanya terus menatap rantai kelabang hitam, kamu memiliki harta iblis kelas 4 lagi. Hehehe, aku dulu hanya punya satu. Penatua ketujuh bergabung dengan dua rantai kelabang bersama untuk membentuk rantai hitam dan putih, harta iblis kelas 4 ini, rantai yin yang adalah satu tubuh. Saya biasanya menyerang dengan rantai yang dan menggunakan rantai yin untuk membunuh musuh saya pada waktu yang tepat. Tetapi untuk menyelamatkan diri saya hari ini, Anda memaksa saya untuk mengungkapkan rantai yin saya. Anda harus para ahli surga yang mendalam hanya mengetahui kebenaran pada saat kematian mereka. Zuo Fan menggertakkan giginya, gelar insidius dimencocok untukmu seperti sarung tangan. Kamu rela menderita luka berat hanya untuk menyembunyikan gerakan ini. Tapi tentu saja. Penatua ketujuh batuk darah dua kali tetapi wajahnya masih mempertahankan senyum jahat. Dengan bagaimana dunia dipenuhi dengan kebohongan dan skema, saya lebih suka menyembunyikan gerakan terkuat saya. Itulah mengapa taktikku selalu berhasil sementara yang melawanku gagal. Tapi hari ini adalah pengecualian. Mata tetua ketujuh berkedip dan melemparkan rantai yang ke Zuo Fan dan rantai yin kesietian yang saat dia meraung. Sayang sekali kamu kehabisan trik dan tidak bisa mengalahkanku. Saya mohon untuk berbeda. Zuo Fan menyeringai dan membuat tanda tangan, membuat cahaya berdarah terbang keluar dari Sueningsi yang menuju tetua ketujuh. Penatua terluka parah dan rantainya jauh. Zuo Fan mengawasinya seperti elang hanya untuk mengetahui apakah dia juga memiliki harta iblis pertahanan. Dengan cara ini dia bisa memanfaatkan bayi darah dengan baik. Dalam keadaan menyesal, jika bayi darah masuk ke dalam tetua ketujuh, dia akan disempurnakan bahkan tanpa sarana untuk melawan. Ini adalah jurus pembunuhan Zuo Fan yang sebenarnya. Bahkan penjara badai petir hanya digunakan sebagai umpan untuk mengungkapkan semua kartu tetua. Zuo Fan menolak untuk percaya bahwa seorang pria dengan ketenaran iblis berbahaya tidak memiliki cara tersembunyi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. makhluk iblis. Di sisi lain, tetua ketujuh dikejutkan oleh cahaya berdarah. Dia sekarang menemukan apa yang sebenarnya dimaksudkan Zuo Fan ketika dia mengatakan Suening Siang adalah umpannya. Bukan hanya untuk menjebaknya di penjara badai petir tetapi juga menyembunyikan gerakan membunuh. Dengan seberapa dekat dia dengannya, dia tidak punya cara untuk menghindar. Setan berbahaya harus mengagumi pikiran licik Zuo Fan karena memukulinya di setiap kesempatan. Zuo Fan mengharapkan kemenangan sambil tersenyum, sudah berakhir, tetua ketujuh. Pertarungan ini adalah kemenanganku. Tiba-tiba, rantai yang dari tetua ketujuh menembus dada Zuo Fan. Ia merasa hatinya diremukan, sebuah lubang besar tertinggal di tubuhnya dengan potongan-potongan hatinya di sana-sini. Ini tidak mungkin. Zuo Fan yakin bahwa bayi darah akan menguasai tetua ketujuh begitu memasukinya, juga menghentikan serangan rantai yang tapi sebenarnya, rantai itu tidak pernah berhenti. Zuo Fan bahkan merasa organ tubuhnya layu dan merembes kekuatan hidup. Ini bukan disebabkan oleh rantai, tetapi oleh cedera bayi darah. Muntah darah, Zuo Fan menyaksikan dengan kaget saat bayi darah tergantung di belakang tetua ketujuh. Kilatan perak menunjukkan jarum yang menusuk dada bayi darah. Harta karun iblis kelas tiga, twisted needle. Penatua ketujuh mencibir Zuo Fan dan menarik kembali jarum bengkok ke sikunya. Bayi darah pingsan dan Zuo Fan jatuh berlutut. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya dia baru saja kalah. Bam! Sebuah suara terdengar dari samping, si etian yang berjuang untuk hidupnya tetapi rantai yin mengikat dadanya dan dia sekarang meludahkan darah. Berkat armor spiritualnya dia masih bernafas. Mengabaikan sisanya, tetua ketujuh berjalan ke Zuo Fan dengan tenang. Nak, aku dikenal sebagai iblis berbahaya. Bagaimana orang bisa mengakali saya? Penatua ketujuh menyaksikan Zuo Fan yang sekarat. Kamu bagus, sangat bagus. Skema Anda bahkan membuat saya merasa takut. Dalam satu atau dua dekade, Anda akan menjadi pembudidaya iblis yang luar biasa. Bahkan orang bijak nomor satu di Tianyu tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Sayang sekali Anda tidak akan hidup begitu lama, karena saya takut, takut Anda akan menjadi apa. Kamu adalah orang pertama yang membuatku merasa seperti ini. Dia akan mendaratkan pukulan terakhir, kamu mungkin mati di tanganku, tetapi jangan merasa buruk. Kecerdikan kita hampir sama, tapi aku lebih kuat. Di depan kekuatan sejati, semua trik, semua metode diperdebatkan. Petik 2. Telapak tangan tetua ketujuh datang dari atas dan Zuofan bahkan bisa mendengar angin bersiul. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Sebuah kerugian adalah kerugian, baik itu dalam kekuasaan atau kelicikan. Dan yang kalah, mati. Tapi dia punya banyak hal yang ingin dia lakukan. Terus, pecundang tidak pernah punya pilihan untuk memulai. Menutup matanya, Zuofan menarik napas terakhir dan pingsan. Mengaum. Raungan tiba-tiba mengguncang seluruh pegunungan albis dan telapak tangan tetua ketujuh berhenti satu inci di atas kepala Zuofan. Seiring dengan raungan, gelombang api datang untuk menelan segalanya. Itu menelan pohon dan meninggalkan sekam kosong. Penatua ketujuh terkejut. Melihat ke arah area ketiga, dia berkata dengan tidak yakin, mengapa monster ini datang ke area kedua. Melihat lagi ketiganya yang putus asa, dia menggertakan giginya dan melarikan diri, bahkan mengabaikan pasir berlian. Teriakan burung segera menyusul dan langit menjadi gelap. Sayap burung besar membuntuti di atas, menaungi bumi. Binatang spiritual menggigil di gua mereka. Sayap burung besar itu menyala biru, dan setiap kepakan mengirimkan percikan api kemana-mana. Dimanapun bunga api itu mendarat, api membakar semuanya menjadi tidak ada. Hutan yang sebelumnya rimbun sekarang menjadi abu setelah burung itu lewat. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa dari binatang spiritual tingkat 4 yang disentuh oleh api. Burung besar itu terbang sebentar lalu pergi, tapi hutan di bawahnya tidak ada lagi. Zuofan dan dua lainnya terbaring tak sadarkan diri di antara abu. Beberapa binatang spiritual lewat tetapi menemukan mereka mati, mereka pergi. Faktanya, itu berkat pil penyembunyian energi yang menyembunyikan aura mereka. Batuk, batuk, batuk. Hanya dengan batuk ringan, Sueningsiang membuka matanya, tetapi keterkejutan menyapu hatinya. Mengapa hutan hilang dan hanya abu yang tersisa? Penatua ketujuh tidak mungkin melakukan ini. Dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa mencari Zuofan dan Sietianyang dan melihat mereka terbaring tak sadarkan diri. Zuofan mengalami cedera paling kritis, berdarah dari lubang di dadanya. Dia tidak terlalu jauh untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Bab 66 Saudara Zuo Sueningsiang berada di Zuofan sambil menangis dan membalikkan tubuhnya untuk melihat luka sebesar kepalan tangan di dadanya yang menembus punggungnya. Wajahnya memucat dalam hitungan detik dan suhu tubuhnya turun. Air mata menggenang di mata Sueningsiang dan jatuh bersama dengan suaranya yang cemas. Saudara Zuo, bangun, bangun. Mungkin karena air mata yang lembut atau teriakan yang tak henti-hentinya di telinganya yang membuat Zuofan membuka kelopak matanya. Saudara Zuo, kamu sudah bangun. Sueningsiang senang. Zuofan menggerakkan bibirnya tetapi terlalu lemah untuk mengeluarkan kata-kata. Melihat wajahnya yang berlinang air mata, Zuofan menarik nafas dalam-dalam dan meremas setetes energi terakhirnya untuk menunjuk, tetapi tangannya segera lemas. Sueningsiang menangkap gerakannya dan melihat bayi darah dalam genangan darah. Kau ingin aku membawanya? Dia bertanya. Zuofan berkedip lemah, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dalam kondisinya saat ini. Sueningsiang dengan demikian berbaris ke bayi darah dan segera kembali dengan itu di tangannya. Dia kemudian meletakkannya di lubang di dada Zuofan. Darah bayi menyala merah dan kembali ke tubuh Zuofan. Dia menghela nafas saat kulitnya mulai sedikit membaik. Nyawanya dan bayi darah dibagikan, sedemikian rupa sehingga lukanya jauh lebih penting daripada lukanya sendiri. Selama bayi darah baik-baik saja, dia yang menderita luka berat tidak akan berarti apa-apa. Tapi sekarang kehidupan bayi darah tergantung pada seutas benang. Tanpa esensi darahnya, dia hanya bisa mempertahankannya untuk sementara waktu lebih lama. Dia juga dalam kondisi yang lebih buruk dan tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Tetapi saat bayi darah tetap hidup, sedikit energi kembali padanya. B. Darah, Zuofan berbisik dengan suara serak. Sueningsiang berhenti sejenak, lalu memotong pergelangan tangannya dengan belati dan mendekatkan tangannya ke bibir Zuofan. Darah gadis itu menetes ke mulut Zuofan dan dia perlahan memulihkan sedikit lebih banyak energi. Sueningsiang menghela nafas lega dan bahkan tersenyum tipis. Tapi Zuofan tiba-tiba menggigit pergelangan tangannya, menghisap darahnya. Sueningsiang menahan rasa sakit dan membiarkannya kenyang. Waktu berlalu tetapi makan Suofan tidak turun. Wajah Sueningsiang memucat dan bahkan menjadi pusing. Dia tahu itu dari kehilangan darah tapi dia tidak menghentikannya. Ketika Suofan akhirnya melepaskan dan menghirup udara segar, dia melihat wajah pucat Sueningsiang dan merasa rumit. Terima kasih. Suofan sekarang memiliki kekuatan untuk berbicara, berkat darahnya. Sueningsiang tersenyum. Dia merasa lemah tetapi senyumnya tampak memesona bagi Suofan. Mengingat tindakannya sebelumnya, hatinya mulai merasa bersalah. Dengan pikiran, botol biru melintas di tangannya. Ningger, ini adalah pil pelindung jantung kelas tiga. Beri saya satu, Anda ambil yang kedua dan berikan yang ketiga kepada anak itu jika dia tidak mati. Petik 2. Sueningsiang menganggup dan memberinya pil pertama. Dia memeriksasi Etianyang dan menemukannya hidup-hidup. Bersemangat, dia memberinya pil tetapi menyelamatkan miliknya. Suofan dibaringkan di tanah tetapi hatinya jernih. Ningger, kamu juga terluka. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Ningger menggelengkan kepalanya, ini hanya goresan. Pil ini terlalu berharga dan lebih baik digunakan untuk kalian berdua. Hahaha, tidak sedikit. Itu datang dari pavilion naga terselubung, jadi jangan khawatir. Suofan tersenyum. Dia datang ke pegunungan Albis dengan persiapan, tidak hanya dalam batu roh tetapi juga dalam pil. Karena keluarga kekaisaran dan pavilion naga terselubung menyediakan barang-barang untuk klan Luo, dia memiliki segalanya selain pil yang benar-benar langka. Beberapa pilnya adalah sesuatu yang tidak ditemukan bahkan di seluruh kekaisaran Tianyu, benar-benar disempurnakan oleh Anda. Saya tidak berpikir saya akan menggunakannya begitu cepat. Ningger, ambillah, itu milikmu. Sebuah dengusan datang dan Suening Siang berbalik ke arah Siye Tianyang. Dia juga lebih buruk untuk dipakai, tidak terancam jiwanya seperti Suofan, tapi dia tidak bisa bergerak diam. Dia akan membutuhkan tiga sampai lima bulan untuk sembuh. Suofan tidak bisa mengalah tetapi dia juga tidak bisa. Meski begitu, ketakutannya pada Suofan tidak terlalu tinggi dan berkata dengan nada terpotong, Ningger, kakak Suofan ini ingin menggunakanmu sebagai umpan sejak awal. Ini hanya gurun miliknya. Ketika Suofan mengungkap rencananya, dia sudah tidak sadarkan diri dalam ledakan penjara badai petir. Tetapi mendengarnya sekarang, dia terkejut dan menatap Suofan dengan harapan bahwa dia akan menyangkal. Dia menolak untuk percaya bahwa saudara Zuo, yang berdiri di sisinya selama lebih dari sebulan, akan sangat kejam untuk membuangnya. Dia berharap ini adalah kesalahpahaman, bahwa Suofan akan membantah klaim si E. Tianyang. Tapi Suofan tetap diam, dan matanya yang dingin menolak untuk bertemu matanya untuk pertama kalinya. Dengan air mata yang mengalir, Sueningsiang memaksakan kesedihannya, tetapi hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Dia tidak menyadari kapan, tetapi Suofan sangat berarti baginya. Dia tidak merasa benci karena diusir, tetapi rasa sakit. Merasakan rasa sakitnya, Suofan ragu-ragu, ninger, aku. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Sueningsiang menyeka hidungnya dan memaksakan senyum, saya tahu brother Suofan pemberani dan cerdas, semuanya berjalan sesuai rencana Anda. Saya yakin itu salah paham. Dia memutar kepalanya dan pergi, aku akan mencari cabang dan membuat tandu. Kita tidak bisa terus tinggal di sini. Melihatnya pergi seperti tidak terjadi apa-apa, Sietianyang mengangkat alisnya, hei, ninger, kamu akan memaafkannya begitu saja. Dia terluka dan tidak bisa bergerak. Sekarang adalah kesempatanmu untuk membalas dendam. Namun Sueningsiang tidak kembali. Sietianyang ingin berteriak lagi tapi kemudian dengusan Suofan datang, sip it. Jika Anda ingin mati, tanyakan saja. Petik 2. Huh, kamu lebih buruk dariku, mari kita lihat kamu mencoba. Sietianyang memasang front yang keras tetapi rasa takut menggerogoti hatinya karena niat membunuh telanjang yang terkandung dalam kata-kata Suofan. Melihat dengan matanya sendiri bagaimana Suofan bertarung dengan tetua ketujuh, dia tahu kengerian yang bisa ditimbulkan oleh Suofan. Meskipun kalah, Suofan bermain-main dengan iblis berbahaya itu sampai keadaan seperti itu. Dia merasakan ketakutan dan kebencian terhadap Suofan. Benci karena hatinya yang tidak berperasaan kepada teman-temannya dan ketakutan dari pikirannya yang licik. Tapi kemudian perasaan baru memenangkan mereka berdua, sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh murid jenius Swat Marquise Abode sebelumnya, kagum. Sueningsiang segera kembali dengan kayu dan membuat dua tandu. Ketika dia menempatkan keduanya pada masing-masing, Suofan ingin meminta maaf tetapi menelan kata-katanya ketika dia melihatnya menghindarinya. Gemuruh. Dengan guntur, hujan mulai turun di hutan pucat dan membantu pohon-pohon muda tumbuh. Sueningsiang mengikat tandu dengan tali dan kehilangan darah, dia jatuh lagi dan lagi. Tapi dia menekan seperti mesin, menyeret mereka ke depan. Ketiganya tidak pernah berbicara sepatah kata pun sepanjang waktu. Bahkan keluhan si Etianyang tentang membalas dendam menjadi sunyi. Keduanya merasa semakin buruk semakin mereka melihat wajah pucat Sueningsiang saat dia menarik mereka. Si Etianyang adalah orang pertama yang menyebutkan mengusirnya karena lemah. Suofan melangkah lebih jauh dengan menolak gagasan itu secara bermartabat, hanya untuk membuangnya sebagai umpan tidak lama kemudian. Dan sekarang, keduanya berada dalam kesulitan, tidak berguna selama berbulan-bulan mendatang. Tapi hati Sueningsiang tetap teguh dan teguh, tidak pernah meninggalkan mereka. Keduanya merasa berat di hati mereka dari hutang besar yang mereka miliki untuknya. Bagaimana kita bisa membalasnya? Di jalan gunung yang berlumpur dan licin, sebuah gundukan muncul dan tikus penggali menampakkan dirinya. Itu berlari menuju Sueningsiang segera setelah keluar. Sekarang dia melihat pria kecil itu, senyumnya kembali ketika dia mengetahui pengkhianatan Zuofan. Takut akan penderitaan makhluk, dia mengusirnya sebelum pertarungan mereka dengan tetua ketujuh. Tapi sekarang itu kembali. Pria kecil itu melompat-lompat di sekitar kakinya dengan gembira lalu melompat di depannya. Hanya, Sueningsiang menebak bahwa itu menunjukkan jalan dan menyeret tandu ke sebuah gua. Dengan senang hati, dia menarik kedua orang itu ke dalam gua untuk berlindung dari hujan dan menyembuhkan luka mereka. Tapi Zuofan melihat sekeliling sekali dan berteriak panik, kita tidak bisa tinggal di sini, kita harus pergi sekarang. Previous Semua chapter Next Komentar Tinggalkan balasan Bagian atas formulir Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris Komentar asteris Nama asteris Email asteris Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Bagian bawah formulir Bab 67 Sue Ning Xiang menoleh ke Zuofan dengan kaget. Zuofan berbicara sambil menatap rumput liar di sekitar gua, itu rumput yang menenangkan. Sempurna, bisa membantu menghilangkan rasa lelah. Apa yang salah dengan itu? Si E Tianyang bertanya. Zuofan berkata dengan kesal, itu benar untuk manusia, tetapi untuk binatang spiritual, itu memiliki efek menenangkan yang menarik binatang spiritual di dekatnya. Si E Tianyang cemas, itu berarti jebakan. Zuofan mengangguk, ya, jebakan yang dibuat oleh pemangsa. Tikus penggali ditarik ke sini dan membawa kita ke sana. Kutukan, kamu bisa mengubur kepalamu dan lari, tapi kita harus menderita. Mengapa saya membawa Anda dengan cara apapun? Si E Tianyang membentak makhluk itu. Dia tidak kurang ajar biasanya, tetapi dia sekarang terluka dan tidak berdaya untuk menahan serangan. Dalam keadaan suram ini, jatuh dalam jebakan adalah yang terakhir. Untuk melarikan diri dari tetua ketujuh namun mati dalam perangkap binatang buas adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh murid jenius ini. Tikus penggali mencicit beberapa kali dengan kepala menunduk. Su E Ning Siang memeluknya ke dadanya dan berbicara dengan lembut kepada Zuofan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia memiliki perasaan tidak enak terhadap Zuofan tetapi dia selalu meminta bantuannya ketika keadaan menjadi sulit. Apalagi, lari, si E Tianyang memotongnya. Zuofan bertanya dengan tergesa-gesa, jam berapa sekarang? Su E Ning Siang melihat keluar gua, tetapi awan hujan menghalangi langit. Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin, satu hari pasti sudah berlalu sekarang. Berengsek! Zuofan berkata dengan muram, pil penyembunyi energi pasti sudah habis dan kita sekarang menjadi sasaran empuk. Saya menduga binatang buas pasti datang ke sini berbondong-bondong. Petik 2 Apa? Si E Tianyang melompat, kamu bilang. Berbondong-bondong. Zuofan mengangguk, binatang spiritual yang benar-benar kuat tidak membungkuk begitu rendah untuk menggunakan trik ini. Hanya binatang spiritual tingkat rendah yang memasang jebakan dan bergerak berkelompok. Saat itu, bersama dengan suara hujan, raungan binatang bergema, dan beberapa pasang mata kejam tertuju pada mulut gua. Pandangan kasar akan melihat sekitar seribu kepala. Serigala yang haus darah. Zuofan menghela nafas, kita sudah selesai. Serigala haus darah adalah binatang spiritual tingkat 2 tetapi dengan jumlah mereka, mereka harus memiliki Raja Serigala tingkat 3 di antara mereka. Bahkan binatang spiritual tingkat 4 tidak akan berani mengacaukan mereka. Petik 2 Sietianyang melihat mata hijau samar itu semakin dekat, celakalah aku. Surga pasti iri dengan bakat luar biasa saya dan ingin mencabut saya. Sueningsiang tampak khawatir sementara Zuofan memiliki ekspresi khas yang tak tergoyahkan. Sietianyang Zuofan berkata, berikan pedangmu pada Ningger. Ningger, Sietianyang tidak mengerti, pedang bintangku mungkin merupakan senjata spiritual kelas 4, tapi Ningger berada di tahap kondensasi ki. Tidak cukup untuk berurusan dengan binatang buas itu. Petik 2 Dia berbicara tentang perbedaan dalam kultivasi dan mengarahkan matanya ke Zuofan, dia tidak sepertimu, melawan ahli Bond Tempering dan Profound Heaven saat berada di Key Condensation Stage. Zuofan tersenyum, Ningger tidak akan melawan binatang buas, tetapi melarikan diri dari pengepungan mereka. Dia mengeluarkan sebotol dari cincinnya tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengangkatnya. Ningger, Minumlah pil penyembunyian energi ini. Zuofan berbicara dengan tenang, gunakan itu untuk meninggalkan Pegundungan Albis setelah kamu menghancurkan pengepungan, tetapi jangan pergi ke klanmu. Tinggalkan kota. Si Etianyang sekarang mengerti rencana Zuofan. Jadi dia juga mengeluarkan pedang bintangnya. Hutang mereka kepada Ningger terlalu besar, dan pada titik ini, mereka hanyalah beban mati. Melihat tatapan tegas mereka, Sueningsiang mengambil pedang dan berlari keluar. Baik si Etianyang dan Zuofan tersenyum, merasakan beban terangkat dari dada mereka. Dengan cara ini, kita bisa membalas kebaikannya. Bahkan jika kita mati, kita bisa melakukannya tanpa penyesalan. Si Etianyang bergumam. Zuofan berbicara dengan lembut, saya tidak peduli untuk membalas budi, hanya merasa tidak ingin mati seperti ini. Aku hanya tidak ingin gadis ini terus menjagaku. Huh, betapa berhati dingin. Bentak si Etianyang. Setelah olok-olok singkat itu, keduanya berdamai, menunggu serigala haus darah untuk melahap mereka. Tapi kemudian terdengar tangisan, diikuti dengan percikan darah pada keduanya. Ketika mereka melihat ke arah mulut gua, mereka terkejut melihat Sueningsiang berjaga di pintu masuk. Beberapa serigala haus darah berputar-putar mencoba masuk tetapi ditebas olehnya. Dengan penjagaannya yang berdiri dan ini menjadi satu-satunya pintu masuk, serigala-serigala itu dapat dijauhi. Ninger, apa yang kamu lakukan? Zuofan berteriak. Sueningsiang menebas dan tiga serigala lagi jatuh. Dia melihat ke belakang dengan senyum malu-malu. Lihat, dengan saya berdiri di sini, mereka tidak akan pernah masuk. Idiot, itu tidak lain hanyalah umpan meriam. Raja serigala tidak akan peduli jika mereka mati. Dia mencoba membuatmu lelah sebelum membunuhmu. Zuofan mengutuk, tetapi matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Sueningsiang tersenyum, Raja serigala itu adalah binatang buas yang tidak peduli pada kawanannya, tetapi kamu adalah teman terpentingku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dia membunuh dua serigala yang datang. Karena kehilangan darah dan kelelahan membawa keduanya, dia merasa lemah dan pucat. Dia gemetar karena angin dan sepertinya dia akan pingsan kapan saja. Namun matanya keras kepala. Sueningsiang menebas, lagi dan lagi, menumpuk mayat serigala di kakinya dalam genangan darah. Alisnya basah kuyup, napasnya terengah-engah, lengannya mati rasa, tapi punggungnya tetap tegak melawan badai yang datang. Melihat tubuhnya yang lemah, mata Zuofan dipenuhi dengan kehangatan. Dia menutup matanya, tidak ingin melihat akhir saat rasa sakit memenuhi hatinya. Zuofan. Sietian yang berteriak, aku baru sadar, kita berdua. N. Zuofan mengerang sebagai jawaban. Sietian yang melihat ke arah Sueningsiang yang berani keluar dan dia juga memejamkan matanya. Ah. Sueningsiang menjerit saat serigala menggigit pergelangan tangannya ketika kekuatannya gagal. Itu kemudian menjepitnya ke tanah. Kemudian serigala lain menerkam tangannya yang lain. Dia ingin bangun dan terus berjuang tetapi merasa terlalu lemah untuk bergerak. Dia telah melampaui batas tubuhnya sejak lama dan sekarang tidak berdaya untuk menghadapi dua serigala yang lemah. Dia bahkan tidak bisa merasakan darah mengalir keluar dari luka gigitan di tangannya. Zuofan dan Sietian yang tahu ini akan terjadi tetapi tetap menutup mata. Mereka ingin terhindar dari melihat gadis itu dianiaya. Sementara dua serigala menjepit lengannya, sisanya mendekat saat napas Sueningsiang melemah. Jika mereka bisa, keduanya di dalam gua akan menutup telinga mereka. Dalam perayaan perburuan yang sukses, kawanan itu melolong dan Raja Serigala, tiga kali lebih besar dari yang lain, berjalan di depan Sueningsiang. Menjilati taringnya, Raja Serigala melolong dan membuka rahangnya untuk menyerang Sueningsiang. Dengan matanya yang terpejam, yang bisa dilihatnya hanyalah bentuk-bentuk samar. Zuofan dan Sietian yang masih memejamkan mata. Mengaum. Tepat saat Raja Serigala hendak menggigitnya, raungan tiba-tiba bergema dari dalam Pegunungan Albis. Zuofan dan Sietian yang langsung pingsan saat mencapai mereka. Seribu Serigala haus darah runtuh satu demi satu, dengan hanya Raja Serigala yang terhuyung-huyung karena ketakutan. Tapi sebelum bisa mundur, nyala api menyapu Serigala, bahkan tidak meninggalkan abu. Bahkan Raja Serigala tidak bisa bertahan dan menghilang dari dunia ini. Cukup luar biasa, rombongan Zuofan selamat tanpa cedera, meskipun tidak sadarkan diri. Zuofan. Zuofan samar-samar mendengar seseorang memanggilnya dan membuka matanya. Ada apa dengan tempat berkabut ini? Di mana aku? Dia melihat sekeliling. Tapi kemudian terpikir olehnya, dia terluka parah jadi bagaimana dia bisa bergerak. Tiba-tiba, dua api biru menyala. Itu menyatu bersama untuk mengungkapkan sosok berjubah biru terbakar yang melayang tinggi di atas. Apakah namamu Zuofan? Kudengar kedua anak itu memanggilmu seperti itu. Sosok itu tersenyum. Suaranya cocok dengan pria parubaya yang kokoh, tetapi tidak jelas dari penampilannya. Zuofan curiga, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu. Sosok itu menjawab, ini adalah domain saya, dan di sini, saya mengajukan pertanyaan. Zuofan, mengapa kamu datang ke pegunungan Albis? Tanya sosok biru itu. Zuofan berpikir sejenak, untuk menangkap binatang buas dan menjadikannya makhluk iblisku. Binatang spiritual apa? Binatang spiritual tingkat 6, Thunder Skylark. Mengapa? Mata Zuofan berputar, kenapa lagi? Untuk meningkatkan kekuatanku. Ledakan. Suara keras bergema dan Zuofan merasa kepalanya akan meledak. Hahaha, sosok itu tertawa, wah, kami berada di dalam kesadaranmu. Sangat mudah bagi saya untuk mengetahui kapan Anda berbohong. Petik 2. Zuofan menatap sosok itu dengan ketakutan. Dia bisa memasuki kesadaran orang lain sendiri. Kekuatan seperti itu melampaui Radiant Stage, bahkan mungkin di atas domain Fana. Apakah kamu dari domain suci? Zuofan tersentak. Dia tidak pernah berpikir bahwa adalah mungkin untuk bertemu dengan ahli domain suci di domain Fana. Sosok itu juga terkejut bahwa Zuofan tahu tentang domain suci dan mengangguk. Kamu tidak normal untuk mengetahui domain suci, untuk menerapkan susunan kuno, dan memperbaiki bayi darah. Zuofan terkejut menemukan bahwa semua tindakannya dipantau, pria ini bahkan tahu tentang bayi darah. Hal-hal mengenai setan darah patriark berusia puluhan tahun dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya bahkan di domain suci. Jika dia tidak menemukan catatan rahasia sembilan ketenangan, dia tidak akan menjadi lebih bijaksana. Tetapi, S siapa sebenarnya kamu? Aku mengatakannya sebelumnya, hanya aku yang mengajukan pertanyaan di sini. Sosok itu menjawab dengan dingin, mengapa kamu menginginkan Thunder Skylar? Mengatakan kebenaran. Zuofan termenung, tetapi tidak menemukan jalan keluar, saya ingin pergi ke Lightning Canyon dan mencari sisa Kaisar Surgawi. Untuk itu, aku membutuhkan Thunder Skylar untuk memblokir petir ungu. Apa? Sosok biru tidak pernah mengantisipasi jawaban seperti itu, tetapi tertawa gembira, hahaha, bagus. Besar bahkan, itu adalah tempat yang bagus. Anda pasti harus pergi. Petik 2. Hanya. Sosok itu menghilang dan muncul tepat di depan wajah Zuofan. Zuofan terkejut tetapi tidak menangkap niat buruk apapun darinya. Sosok itu kemudian menepuk dahi Zuofan dan nyala api biru merembes masuk. Zuofan hanya merasakan energi lembut dari dahinya. Hahaha, nak, kita ditakdirkan jadi inilah hadiahnya. Saya harap Anda dapat membantu saya di masa depan. Petik 2. Sosok itu hilang tetapi kata-katanya terngiang di telinga Zuofan, Anda dapat menemukan Thunder Skylar 3000 mil ke area ketiga. Lakukan yang terbaik untuk menangkapnya. Previews. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Bagian atas formulir. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Bagian bawah formulir. Bab 68. Tunggu. Zuofan duduk dengan kaget. Sinar matahari bersinar melalui mulut gua dan memaksanya untuk menutupi matanya. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa dia benar-benar bisa bergerak. Meski masih lemah, dia sebagian besar sudah pulih. Memeriksa dirinya sendiri secara rincin, dia menemukan bayi darah terbaring tertekan di dantiannya tetapi hidupnya tidak lagi tergantung pada seutas benang. Bahkan matanya gemetar, diambang bangun. Terkejut adalah pernyataan yang meremehkan. Zuofan tahu ahli yang dia temui tadi malam adalah seseorang yang naik di atas domen vana. Atau dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan lukanya dalam semalam bersama dengan darah bayi. Tapi, kenapa dia memilihku? Zuofan menggosok dahinya, mengingat bahwa pria itu telah menanam sesuatu di sana. Tapi dirinya yang lemah tidak memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas apa itu. Dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya, tidak masalah, bagaimanapun dia menyelamatkanku. Apapun alasannya, saya akan mengetahuinya cepat atau lambat. Dengan kekuatannya saat ini, apa yang bisa dia lakukan terhadap pria itu? Mengolok-olok dirinya sendiri, dia menyadari bahwa dia terkadang terlalu memikirkan banyak hal. Itu ada hubungannya dengan fakta bahwa dia berada di lapisan ke-6 kondensasi Ki dengan hati seorang ahli tahap kaisar. Sungguh menyakitkan. Jadi, tujuannya saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Yang kuat memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Dia menghela nafas saat dia melihat sinar matahari yang masuk. Meskipun perasaan muram memancar dari pohon-pohon yang terbakar, matahari membawa secerca harapan. Sebuah erangan menginterupsi renungannya dan Zuofan menemukan sosok lemah Suening Siang dalam genangan darah. Dia bergegas ke arahnya dan memberi makan pil pelindung jantung. Yuan Ki yang lembut berjalan di dalam tubuhnya dan Zuofan bernafas lega. Luka gadis itu hanya sedalam kulit. Dia telah menggunakan Yuan Ki-nya secara berlebihan dalam pertarungannya melawan serigala haus darah dan hanya membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Tapi wajah pucat Suening Siang membawa gelombang kekhawatiran lain di hatinya. Dia kemudian mulai menghilangkan kotoran dari wajahnya. Merasakan tangannya yang kasar, Suening Siang membuka matanya dan menunjukkan senyum manis. Saudara Zuo, apakah kita sudah mati? Tenanglah, kita masih hidup dan sehat. Pembohong, bagaimana kamu bisa bergerak ketika kamu begitu terluka? Suening Siang bergumam, tapi, setidaknya kita mati bersama. Bab 69. Hutan di area ketiga pegunungan Albis begitu lebat hingga menghalangi sinar matahari. Itu juga dipenuhi dengan binatang spiritual ganas yang meraung setiap saat. Itu melukiskan gambaran mengerikan yang menyerang teror pada siapapun yang berniat menginjakan kaki di dalamnya. Tiba-tiba, semak rendah bergerak meskipun tidak ada angin. Rombongan Zuofan menempel di tanah saat mereka merangkak, memanfaatkan semak-semak sebagai penutup. Mereka memang mengambil pil penyembunyian energi, tetapi tidak seperti area sebelumnya, jika ada binatang spiritual yang melihat mereka di sini, itu berarti malapetaka. Dengan demikian, ini adalah satu-satunya cara yang layak untuk maju, bergerak dengan kecepatan 3000 mil ke daratan. Dengan setiap raungan dan tangisan, ketakutan melanda, membasahi alis mereka dengan keringat. Ledakan itu, kami tidak akan pernah merangkak seperti ini. Setelah setengah hari berjalan sejauh 10 mil, si Etianyang mengeluh dan duduk dengan tangan disilangkan, saya tidak melakukannya lagi. Ini terlalu lumpuh. Selain itu, menurutmu binatang spiritual tingkat 5 terletak di setiap sudut. Petik 2. Bodoh, turunlah sebelum terlambat. Zuofan mengutuk. Si Etianyang menyeringai dengan jijik, bagaimana itu akan membantu? Dengan seberapa tinggi fauna di sini, menurutmu mereka akan melihat kita dalam sekejap. Mengaum. Menanggapi penghinaannya, raungan bergema memekakkan telinga ketiganya. Mereka berbalik untuk melihat 5 pohon yang mengjulang tinggi didorong ke tanah. Seekor beruang hitam setinggi 50 meter muncul. Melihat makanannya, beruang hitam itu meraung dengan taring yang terbuka dan mata yang haus darah. Binatang spiritual tingkat 4, beruang badai gila. Seru Zuofan saat ketiganya gemetar ketakutan. Si Etianyang bahkan berakar di tempatnya. Sebelum beruang bisa melompat ke mangsanya, ekor setebal ember melingkari tubuhnya. Beruang itu diperas dan dilemparkan ke langit di atas saat tangisannya yang menyedihkan menjadi samar. Ketika ia turun kembali, sebuah rahang terbuka lebar dan menelannya bulat-bulat. Saat rahangnya tertutup, darah menyembur kesekeliling membentuk kolam di bawahnya. Bahkan Zuofan merasakan getaran ketakutan. Itu adalah piton sepanjang 30 meter dengan lambang merah dan sisik sekeras batu. Matanya yang dingin berkilat, mencari mangsa untuk makan berikutnya. Binatang spiritual tingkat 5, Diamond Crespeton. Lari. Zuofan berteriak saat dia mempercepat merangkaknya dan dua lainnya berusaha mengejar. Bahkan si Etianyang mengabaikan keadaan menyesalnya dan merangkak bersama mereka. Dia berhadapan muka dengan kengerian daerah ini. Satu slip dan dia akan mati. Jelas sekali mengapa bahkan seorang ahli Radiant Stage akan mati di sini. Ketika Diamond Crespeton memakan beruang itu, karena ukurannya yang besar, ia tidak memperhatikan ketiganya dan pergi setelah makan. Sialan kamu, Zuofan. Aku pasti sudah gila karena setuju ikut denganmu ke neraka ini. Si Etianyang bekerja keras tidak hanya untuk merangkak tetapi juga untuk terus mengeluh, takut dia akan segera kehilangan nyawanya tanpa melampiaskannya. Dia berada di ambang air mata. Dia telah mendengar tempat ini biadab, tetapi tidak sejauh ini. Jika dia mencoba berdiri lebih tinggi dari pinggang, dia akan segera menemukan bahaya yang mengincarnya. Zuofan mengejek, tidak ada yang menyuruhmu datang. Mengapa Anda tidak merangkak kembali? Petik 2 Si Etianyang sedang melihat ke langit. Kutukan, matahari terbenam. Binatang spiritual nokturnal akan segera berburu dan merangkak tidak akan berhasil melawan mereka. Aku akan mati sebentar lagi. Lebih baik tetap berpegang pada Zuofan. Dia akan mengatur susunan dan tidak ada binatang spiritual yang berkeliaran. Kesal? Si Etianyang memiliki kelebihan dalam suaranya, karena aku berada di kapal yang sama denganmu, begitu aku berjalan kembali, itu akan menjadi bunuh diri biasa. Zuofan dan Suening Siang menggelengkan kepala. Kemudian jadwal ketiganya merangkak di siang hari dan merunduk di bawah barisan di malam hari. Dan setelah sebulan mereka akhirnya merangkak melalui 3000 mil sampai anggota badan dan pinggang mereka sakit. Kabar baiknya adalah semakin dekat mereka, semakin sedikit binatang spiritual yang terlihat. Zuofan tahu mereka memasuki wilayah binatang spiritual tingkat 6 itu, di mana tidak ada binatang yang lebih lemah yang berani melangkah masuk. Di area ketiga, binatang spiritual tingkat 6 adalah raja. Jika mereka menemukan beberapa bisti yang tidak sadar berkeliaran di wilayah mereka, mereka akan mengejarnya bahkan sejauh 1000 mil semua untuk menjaga martabat raja. Apalagi jika manusia terlibat meregangkan dan menghembuskan napas, Zuofan merasa sedikit lebih baik. Terlepas dari sikapnya yang santai, si Etianyang mengupas matanya saat dia dengan hati-hati bangkit, kita bisa berdiri di sini. Zuofan mengangguk sambil tersenyum, dalam perjalanan kami ke sini, ada terlalu banyak mata dan telinga yang mengawasi gerakan apapun sehingga kami merangkak untuk menghindari binatang buas. Namun di sini adalah domain dari binatang spiritual tingkat 6. Bersembunyi akan jauh lebih efektif daripada merangkak di tempat ini. Si Etianyang akhirnya menemukan keselamatan untuk pertama kalinya dalam sebulan dan tersenyum, jadi di sini jauh lebih aman daripada tempat lain. Zuofan mengangkat alisnya, kamu bisa mengatakan itu, tapi kita akan mati lebih cepat jika menabrak binatang spiritual tingkat 6. Senyum si Etianyang menghilang dan nadanya menahan beberapa gigitan, lalu apa yang kita lakukan di sini? Menjinakkan mereka, bagaimana? Zuofan tersenyum dengan percaya diri. Dia telah mempertimbangkan hal ini sejak lama. Dia datang ke tempat yang mematikan seperti area ketiga dengan sebuah rencana. Dia hanya perlu menyelipkan cacing darah ke Thunder Skylark dan semuanya baik-baik saja. Tapi masalahnya adalah bagaimana? Gemuruh. Zuofan sedang menyiapkan rencana ketika suara tiba-tiba mengguncang dunia. Ketiganya merasakan bumi bergetar di bawah kaki mereka. Mereka berkedip kaget. Ini pasti dari bentrokan binatang spiritual yang menghancurkan lainnya. Tetapi selama mereka merangkak, mereka tidak pernah mendengar suara yang begitu keras. Bahkan ketika dua binatang spiritual tingkat 5 bertarung. Hanya ada satu jawaban. Binatang spiritual tingkat 6. Mereka berteriak serempak. Sepertinya datang dari arah itu. Zuofan langsung berlari ke sana sementara si Etianyang berteriak gugup, binatang buas itu akan mencabik-cabikmu. Zuofan tersenyum. Jika salah satunya adalah Thunder Skylark, itu akan sempurna. Dia akan menunggu dan memanfaatkan kesempatan sempurna untuk menyerang. Sueningsiang tetap diam dan mengikutinya dengan cermat. Kemana pun Zuofan pergi, dia akan berada di dekatnya. Jadi, si Etianyang tidak punya pilihan selain bergabung dengan mereka. 15 menit kemudian, ketiganya mendengar guntur di langit dan kobaran api. Ketiganya meringkuk di balik batu besar di lembah kecil dan mengintip ke atas. Tapi pemandangan itu membuat mereka terengah-engah. Dua binatang spiritual terbang tinggi, keduanya binatang spiritual tingkat 6. Salah satunya adalah burung berwarna biru tua dengan tubuh sepanjang 15 meter dan lebar sayap 20 meter. Petir bergerak di sepanjang tubuhnya saat membelah udara. Meskipun ukurannya lebih kecil, bahkan dibandingkan dengan binatang spiritual tingkat 5, setiap kepakan sayapnya menutupi langit dengan kilat dan bila angin yang menghantam bebatuan di lembah hingga berkeping-keping. Binatang spiritual tingkat 5 akan dihancurkan oleh tampilan seperti itu. Guntur Skylark. Zuofan menyipitkan mata. Dia tidak berbohong padaku. Sarang tander Skylark ada di sini. Dia kemudian beralih ke binatang spiritual lainnya. Itu adalah singa terbang yang dilingkari api merah. Surainya terbakar dan memiliki sayap api sepanjang 30 meter, setengah panjang tubuhnya. Kepakan sayapnya mengirimkan api untuk menelan langit dan membakar seluruh lembah hingga garing. Binatang spiritual tingkat 6, Flaming Lion King. Hati Zuofan menegang. Flaming Lion King sekuat binatang spiritual tingkat 7, menempatkan tander Skylark pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia berpikir bahwa jika tander Skylark terjerat dengan binatang spiritual tingkat 6 lainnya, dia akan berperan sebagai nelayan dan membuat burung itu menelan cacing darah selama kebingungan. Sayang sekali itu menghadapi Flaming Lion King. Tander Skylark kemungkinan besar akan dikalahkan dan dibunuh. Tapi bukankah itu akan membuat lubang besar dalam rencananya? Tidak. Aku harus membantunya. Tapi bagaimana caranya? Pertarungan biadab ini tidak berbeda dengan pertarungan para ahli Radiant Stage. Terlibat hanya akan membuatku terbunuh. Ledakan. Saat Zuofan sedang memikirkan sebuah rencana, kedua binatang itu bentrok lagi. Flaming Lion King meludahkan bola api sementara tander Skylark mengirim badai petir dengan kepakan sayapnya, berniat untuk menghancurkannya. Tapi kemudian, Flaming Lion King menabrakan tubuhnya yang besar ke tander Skylark yang rapuh. Burung itu berteriak dan berguling-guling di udara. Zuofan diam-diam menghela nafas. Benar saja, tander Skylark sama mahirnya menggunakan atributnya seperti Flaming Lion King, tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan yang kontras. Itu akan mati jika ini terus berlanjut. Kakak Zuofan, bisakah kamu membantu Birdie yang malang? Sueningsiang mengalihkan pandangannya ke arahnya. Hanya. Zuofan hampir memuntahkan darah. Burung, yah, itu memang termasuk tipe burung layang-layang, tapi tetap saja itu adalah binatang spiritual. Bagaimanapun juga, seberapa kecil benda itu. Tapi permohonan Sueningsiang menggemakan pikirannya. The Thunder Skylark harus bertahan hidup. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Bagian atas formulir. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Bagian bawah formulir. Bab 675. Ninger, kita tidak bisa hanya ikut campur dalam pertempuran binatang spiritual tingkat 6. Sueningsiang merasa menyesal saat dia angkat bicara. Selama beberapa bulan ini, si Etianyang tidak pernah menolak keinginannya. Mengabaikan fakta bahwa kekuatan kita hampir tidak cukup, hanya dari seberapa keras binatang spiritual tingkat 6 ini bentrok, orang dapat mengatakan itu bukan karena makanan, tetapi wilayah. Anda tidak dapat ikut campur bahkan jika mereka adalah orang-orang, tidak tahu siapa yang salah atau benar. Kita tidak bisa begitu saja mempertaruhkan hidup kita untuk mereka. Zuofan mengangkat alisnya saat dia menatap si Etianyang lebih dalam. Pada akhirnya, dia berasal dari tujuh rumah dan tahu apa arti pertempuran antara kekuatan besar. Jika saya tidak begitu membutuhkan Thunder Skylark, saya juga tidak akan terlibat. Tetapi, ekspresi Sueningsiang dipenuhi dengan kekhawatiran, tapi Birdie itu tidak memperebutkan wilayah, itu untuk melindungi anak-anaknya. Zuofan melihat lagi dan melihat sebuah sarang di bawah Thunder Skylark memegang 5 telur besar. Flaming Lion King cukup kuat, tetapi kecepatan Thunder Skylark sangat mencengangkan. Ia bisa pergi begitu saja jika mau, tetapi Raja Singa menangkapnya di antara batu dan tempat yang keras, memukulinya lagi dan lagi sampai penuh dengan luka semua karena khawatir akan merusak telurnya. Sekarang setelah Zuofan mendapatkan gambaran keseluruhan, dia menyusun rencana untuk membantu Thunder Skylark. Dia adalah salah satu ibu besar. Zuofan menghela nafas, Ninger, jangan khawatir. Lihat bagaimana saya mengeluarkan Birdie itu dari masalah. Sueningsiang menjadi sangat gembira sementara si Etianyang skeptis, Munafik, sejak kapan kamu begitu tidak mementingkan diri sendiri. Orang ini memiliki hati yang tidak berperasaan dan menghianati teman-temannya dengan mudah. Sejak kapan dia mulai menjulurkan kepalanya untuk orang lain, binatang buas juga. Oh, si Etianyang, bagaimana kamu bisa mengerti aku? Saya sebenarnya seorang pria dengan cinta di hatinya. Tunggu sebentar, saya akan membutuhkan bantuan Anda segera. Petik 2. Dasar, jika Anda memiliki cinta, saya orang suci. Si Etianyang membalas dengan ejekan, tetapi kemudian dia berkata dengan kaget, aku mengerti. Anda menginginkan Thunder Skylark. Zuofan menaikkan alisnya dan mengangguk, Hahaha, kamu mulai menggunakan kepala lebih banyak sejak bekerja sama denganku. Kutukan, aku hampir terbiasa denganmu, lagi. Si Etianyang meludah, jika kamu ingin mendapatkan Thunder Skylark, tinggalkan aku. Zuofan mengangkat bahu lalu menatap Suening Siang lama. Suening Siang mengangguk dan menunjukkan mata rusak betinanya saat dia menjabat lengan Si Etianyang, kakak Sie, pergilah dengan kakak Zuo. Birdie dan anak-anaknya sangat menyedihkan. Si Etianyang merasa ingin menangis. Burung itu menyedihkan, satu lipatan darinya akan merobekku. Kenapa kamu tidak merasa kasihan padaku? Karena tidak punya pilihan dalam masalah ini, Si Etianyang mengangguk. Dia masih merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Suening Siang dan akan menyetujui semua permintaannya. Pada anggukannya, Suening Siang meledak menjadi senyum berkilau dan Zuofan menyeringai di samping. Zuofan, awas, jika Anda membuang saya, saya akan membuat Anda membayar. Si Etianyang melotot tetapi Suofan hanya menggelengkan kepalanya. Tenang saja, ketika saya menggunakan seseorang, saya memastikan mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk kembali menggigit saya. Apa? Si Etianyang berseru. Suofan hanya tertawa dan menepuk pundaknya. Setelah memperingatkan Suening Siang untuk bersembunyi dan tidak ketahuan, Suofan dan Si Etianyang menyelinap ke arah telur. Keduanya bisa menyelinap berkat energi konce aling pil. Saat binatang buas mengamuk, kilat dan api bertabrakan, mengguncang lembah seperti perahu. Suofan dan Si Etianyang merayap dengan hati-hati di bawah badai yang mengamuk. Setiap kali ledakan itu mendekat, itu mencengkeram hati mereka dengan catok dan membasahi alis mereka dengan keringat. Satu bola api atau kilat yang nyasar bisa menjadi akhir bagi mereka berdua. Untungnya, mereka mencapai telur tanpa goresan. Di bawah Thunder Skylark, itu adalah tempat paling berbahaya dan paling aman. Apa sekarang? Si Etianyang melihat ke atas pada sosok-sosok berkedip yang terlibat dalam pertempuran sengit. Suofan menjelaskan rencananya sambil tersenyum, sementara Thunder Skylark tidak memperhatikan, kami akan menyembunyikan telurnya. Ketika mengetahui bahwa telurnya hilang, ia tidak akan lagi melawan dan bergegas mencari anak-anaknya. Karena ia lebih cepat dari singa, maka kita akan menyelamatkan nyawanya. Rencana bagus. Si Etianyang berbicara dengan suara rendah dan mengacungkannya. Suofan kemudian menunjukkan untuk mengangkat sarang bersama-sama. Sementara langit disapu oleh badai, dua bandit membuat seluruh sarang dari tepat di bawah hidung semua orang. Melihat ini, Sueningsiang tersenyum lebar. Tiba-tiba, Flaming Lion King naik ke ketinggian, melepaskan diri dari burung itu sementara Thunder Skylark terus mengawasi pergerakannya. Saat Suofan membawa sarang, dia menemukan bahwa bayangan di tanah jauh lebih besar dan langit menjadi sunyi. Terkejut, dia berhenti dan melihat ke atas. Dia bertemu dengan mata besar Flaming Lion King. Dia juga memperhatikan bahwa mata singa itu mengejeknya. Suofan berteriak panik, orang biadab itu menemukan kita, lari. Tapi telurnya, Sietianyang gugup. Telur apa? Buang saja. Mengabaikan Sietianyang, Suofan melemparkan sarang dan lima telur ke tanah. Karena mereka adalah telur binatang spiritual, mereka tidak akan mudah pecah. Terkejut oleh teriakan Suofan, Thunder Skylark melihat pada waktunya untuk melihat kelima anaknya terlempar ke tanah dan bergegas dalam kemarahan. Ledakan. Kemudian, bola api melintas di dekat Thunder Skylark. Flaming Lion King tidak mengincarnya tetapi lima telur. Dengan teriakan, Thunder Skylark terbang seperti kilat dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir bola api. Suofan menghela nafas secara mental. Bukan karena pengorbanan Thunder Skylark, tapi kelicikan singa. Itu tahu bahwa Thunder Skylark secepat kilat yang terbukti sulit untuk mendaratkan pukulan berat. Tapi telur-telur itu tidak bisa bergerak dan merupakan cara sempurna untuk melumpuhkan kecepatan Thunder Skylark. Menyerang apa yang dipertahankan adalah rencana terbaik. Flaming Lion King tertawa gembira dan meludahkan bola api lagi. Thunder Skylark menggunakan petirnya untuk menghentikannya tetapi, dengan telur-telur itu berserakan, bola api lain mendekati telur lain. Jadi dia terpaksa terbang kemana-mana untuk membela mereka. Flaming Lion King, yang melayang di atas, meraung dan mencibir. Kami membuatnya lebih buruk. Kami mempercepat akhir dari Thunder Skylark. Berlari kembali ke Suening Siang, Zuofan menghela nafas. meskipun tidak menyukainya, dia berbicara dengan tekat, ayo pergi. Jika kita menunggu Thunder Skylark mati, singa gila itu akan mengejar kita. Zuofan dan si Etian yang meraih lengan Suening Siang, tetapi dia berdiri terpaku di tempat, menyaksikan Thunder Skylark melesat ke sana kemari saat air mata jatuh di pipinya. Zuofan menghela nafas, dia tidak punya cara untuk membantu burung itu sekarang. Biarkan saja ninger, kita harus pergi. Zuofan mengerutkan alisnya dan mendesak, tetapi Suening Siang menggelengkan kepalanya. Ledakan. Setelah menangkis dua lusin bola api, Thunder Skylark menjerit sedih dan jatuh lelah dan terluka di kawah besar. Flaming Lion King menyerang dengan cakarnya yang mengarah ke tenggorokan burung itu. Tidak. Suening Siang melepaskan diri dari cengkeraman keduanya dan bergegas membela Thunder Skylark. Angin dingin dari serangan Flaming Lion King mengipasi rambut hitamnya yang halus. Tapi matanya tetap tak tergoyahkan. Zuofan dan Sietianyang bergegas mendekat, khawatir. Keduanya lupa bahwa mereka akan segera menjadi dua mayat lagi yang ditambahkan ketumpukan, bahwa itu tidak akan membuat perbedaan. Bahkan Zuofan kehilangan akal kalkulatifnya. Ketiganya hanya tahu untuk tidak meninggalkan yang lain. Ninger, aku akan menemanimu dalam kematian. Sietianyang meraung saat dia melemparkan dirinya di depannya. Zuofan melintas di depan keduanya tetapi matanya tertuju pada Flaming Lion King. Dia adalah Kaisar Iblis. Bahkan dalam kematian, dia akan menatap musuhnya. Manusia bodoh, dagingmu tidak akan menghentikan cakar raja ini. Flaming Lion King membuka mulutnya dan mencibir. Saat cakarnya mendekat, niat membunuhnya membuat ketiganya menggigil. Hanya. Tapi tepat ketika cakar itu hendak menyentuh wajah Zuofan. Api biru keluar dari dahi Zuofan dan kekuatan yang mengejutkan menyelimuti seluruh pegunungan Albis. Binatang spiritual dibiarkan menggigil dan menundukkan kepala mereka yang sombong. Bahkan mereka yang bertarung menekuk lutut mereka. Flaming Lion King menghentikan cakarnya dan menyaksikan nyala api yang bergoyang saat gemetar ketakutan. Bab 71. Api biru itu sekecil lilin, berkedip-kedip ditiup angin di depan dahi Zuofan. Tetapi dengan setiap goyangan, mata Flaming Lion King menggigil, seolah-olah melihat akhirnya. Ia kemudian mengambil kembali cakarnya dan melesat pergi dalam bentuk bola api. Itu berlari dengan kecepatan daripada martabat, sedemikian rupa sehingga bahkan hampir jatuh di beberapa titik. Seekor binatang spiritual tingkat enam, seorang raja di pegunungan Albis, sekarang melarikan diri seperti kucing sambil gemetaran dari setiap sendi. Sambil mengerutkan kening, Zuofan menyentuh dahinya tetapi nyala api biru sudah tersembunyi di dalamnya. Dia hanya merasakan kehangatan yang samar dan menyimpulkan bahwa itu terhubung dengan ahli yang muncul dalam kesadarannya dan menyentuhnya di sana. Hei, Zuofan, Sietianyang menggelengkan lengannya saat dia bertanya, Jujurlah padaku, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu adalah manusia? Potong omong kosong, apalagi yang akan saya, setan. Zuofan menamparkan tangan Sietianyang. Aku belum pernah melihat manusia menakuti binatang spiritual tingkat enam hanya dengan melihat. Sietianyang mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan melanjutkan, apakah Anda melihat betapa takutnya saat melihat Anda? Seolah takut Anda akan memakannya utuh. Petik 2 Sebagai saudara, Anda berhutang penjelasan kepada saya. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Zuofan memutar matanya lalu menoleh ke Sueningsiang, kami tidak pernah bersaudara. Sietianyang membeku, lalu dia menunjukkan senyum canggung. Tapi dia menjadi semakin ingin tahu tentang Zuofan. Datang di sebelah Sueningsiang, mereka melihat wajahnya yang berlinang air mata saat dia melihat Thunder Skylark. Singa tidak mengambil nyawanya tetapi Birdy itu terlalu jauh untuk diselamatkan. Tidak seperti Sietianyang, dia mengabaikan Flaming Lion King yang melarikan diri dan memeriksa Luka Birdy. Itu tidak akan berhasil. Zuofan mengirim Yuan Qi-nya untuk memeriksa kondisinya lalu menghela nafas. Rencananya untuk mendapatkan Thunder Skylark hangus. Kakak Zuofan, bisakah kamu membantunya? Sueningsiang menatapnya dengan mata berkaca-kaca tetapi dia hanya bisa menghela nafas. Sebagai kaisar iblis, dia punya banyak cara, tetapi dia saat ini lemah. Sueningsiang mulai menangis, air mata jatuh di wajah Thunder Skylark. Burung itu membuka matanya dan melihat ke tempat lain. Sueningsiang memperhatikan dan melihat sebutir telur tidak terlalu jauh. Tapi telur itu dibakar hitam. Thunder Skylark memberikan segalanya sebelumnya tetapi tidak mampu menghentikan setiap bola api. Ia ingin dia muda, ayo cari mereka. Sueningsiang menangis. Zuofan dan Sietianyang mencari-cari dan segera mengumpulkan empat telur hangus dan tak bernyawa. Bukankah ada satu lagi? Sueningsiang bertanya dengan gugup. Keduanya menggelengkan kepala yang terakhir hilang. Mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Sueningsiang sedih berlutut di depan Thunder Skylark saat dia terisak. Maafkan kami, kamilah yang menyakitimu. Thunder Skylark selalu memperhatikan keempat telur hangus itu dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, matanya berkedip dan menggerakkan tubuhnya yang besar. Dari bawahnya, telur terakhir keluar. Itu utuh tetapi masih memiliki beberapa tanda hangus di atasnya. Zuofan menatap lama ke Thunder Skylark dan diam-diam mengangguk. Meskipun dipaksa berlarian oleh Flaming Lion King, ia tahu apa yang harus dilakukannya. Itu memastikan untuk melindungi satu telur tanpa ada yang tahu. Dan ketika runtuh, ia menggunakan tubuhnya untuk menyembunyikan telur. Sehingga meskipun dibunuh, telur itu akan tetap hidup. Ia memberikan hidupnya untuk melindungi anak-anaknya. Memikirkan hal ini, Zuofan sangat menghormati burung itu. Sambil menangis, Thunder Skylark menatap Zuofan atau, lebih khusus lagi, dahinya. Kemudian ia beralih ke telurnya dengan tatapan penuh harapan. Kau ingin aku mengambilnya, Zuofan berasumsi. Itu mengangguk, mata dipenuhi kehangatan untuk telur. Zuofan memungutnya dan menghela nafas, ini terbakar parah dan, bahkan jika menetas, itu tidak akan bertahan lama. Kecuali, dia membisikkan sisanya ke telinga Thunder Skylark. Awalnya kaget lalu mengangguk tanda terima kasih. Beralih ke anak mudanya, Thunder Skylark menutup matanya dengan tenang. Dia sekarang bisa tenang mengetahui Zuofan akan menjaganya. Sueningsiang melihat hidupnya memudar dan menangis sepenuh hati. Zuofan dan Sietianyang menghela nafas. Mereka tidak melihat dia begitu penyanyang bahkan terhadap binatang spiritual. Mereka akan, paling banyak, menghormati, tetapi tidak pernah begitu sedih tentang hal itu. Eh, Ninger, itu tidak akan kembali. Jangan terlalu sedih karenanya. Zuofan menghibur. Ya, aku tidak pernah tahu kamu akan sangat berbelas kasih terhadap Thunder Skylark ini hanya setelah bertemu sekali. Sietianyang tertawa kering dan menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menghibur gadis itu. Sueningsiang menyeka air mata dan hidungnya, Kakalian salah paham. Ini adalah Birdie yang menyedihkan tapi saya tidak menangis karenanya. Aku teringat rumahku. Penampilannya membuatku mengingat ayahku yang melindungiku di setiap langkah, menjagaku. Dua lainnya tersenyum sedih. Sepertinya gadis ini sedang mengenang. Tidak heran dia sangat tersentuh. Uh, karena ini bukan untuk burung itu, maka aku akan mengambil tubuh Thunder Skylark. Zuo Fan merasa canggung saat dia menyembunyikan tubuh di cincinnya, tetapi Sueningsiang hanya mengangguk. Sietianyang bagaimanapun, sangat marah, Hei, mengapa kamu bisa memiliki tubuh binatang spiritual tingkat enam secara keseluruhan? Binatang spiritual adalah harta di dalam dirinya sendiri. Tubuh binatang spiritual tingkat enam, khususnya, dibuat untuk bahan pemurnian yang hebat. Bahkan tujuh rumah jarang mendapatkan barang seperti itu dan Sietianyang sangat menghargainya. Melihatnya dengan curiga, Zuo Fan berkata, kamu melihatnya memberiku telurnya. Tubuhnya sama. Anda tinggal di sini dengan Ningyer, saya akan segera kembali. Dia pergi sebelum Sietianyang bisa berdebat. Sietianyang ingin mengikuti Zuo Fan tetapi melihat Ningyer, dia tetap tinggal. Dia mengkhawatirkan keselamatannya, meninggalkannya sendirian di hutan bukanlah hal yang bijaksana. Meskipun tidak ada bedanya jika dia juga ada di sana. Suara mendesing. Di tempat terpencil, Zuo Fan mengeluarkan telur, tubuh Thunder Skylark, dan beberapa batu hitam. Dia mulai mengedarkan Yuanki-nya dan tangannya terbakar merah. Ini adalah api Yuanki paling dasar dari seorang kultifator. Lemah dalam pertempuran, tetapi berguna dalam pemurnian. Dan batu hitam itu adalah batu spasial yang digunakan untuk membuat cincin penyimpanan. Batuan ini sangat langka bahkan dengan semua tambang batu spasial mengendalikan tujuh rumah dan keluarga kekaisaran. Namun berkat pavilion naga terselubung dan keluarga kekaisaran yang mendukung klan Luo, dia mendapatkan beberapa. Dan saat ini, dia berencana untuk memperbaiki cincin penahan binatang. Itu jauh lebih rumit untuk disempurnakan daripada cincin penyimpanan dan sekte besar memiliki kunci ketat pada metode pemurnian apapun mengenai mereka. Selanjutnya, bahkan bisa menyimpan energi spiritual. Karena binatang spiritual diasuh oleh energi spiritual dunia, mereka adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan item. Contohnya, telur ini berasal dari Thunder Skylark, dan energi spiritualnya akan membantunya pulih. Jika bukan karena ini, Zuofan tidak yakin apakah dia bisa menetaskannya. Sekarang setelah Thunder Skylark mati, dia sangat membutuhkan untuk menetaskan telur dan menjadikannya makhluk iblisnya untuk memasuki Lightning Canyon. Untuk ini, Zuofan mengucapkan beberapa patah kata kepada Thunder Skylark yang sekarat. Dan dia setuju begitu dia tahu tubuhnya yang patah dapat membantu anak-anaknya hidup. Bagaimanapun, ini adalah cara Zuofan untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada ibunya. Juga, dia akan mengambil tindakan ini terlepas dari keputusannya. Zuofan menunjuk dan nyala api mengjulang, menggabungkan bahan-bahan dengan isyarat tangan berkecepatan tinggi dan senyum kepuasan. Dia hampir memenuhi tujuannya. Di tengah malam, bintang-bintang berkilauan dengan Suening Siang dan Sietian Yang menyaksikan mereka bosan. Karena ini adalah wilayah Thunder Skylark, tidak ada binatang spiritual tingkat 6 yang akan berkeliaran di sini. Itu adalah tempat paling aman bagi mereka. Sebuah suara memecah kesunyian dan Zuofan muncul di sebelah mereka. Suening Siang berlari kearahnya dengan gembira ketika Sietian Yang menatapnya dari atas ke bawah. Apa yang kamu lakukan dengan mayat itu? Mengangkat bahu, Zuofan dengan belak-belakan, robek menjadi delapan dan gunakan. Suening Siang terkejut dengan jawabannya dan Sietian Yang bergegas menenangkannya. Ningyer, tidak apa-apa. Tubuh binatang spiritual ditangani seperti ini. Tapi saya tidak tahu apa yang dia perbaiki menggunakannya. Petik 2. Sietian Yang tahu Zuofan adalah seorang master arai dan seorang alkemis, jadi menjadi penyuling di atas bukanlah hal yang terlalu jauh. Saat Zuofan pergi selama sehari, dia mengira Zuofan telah memperbaiki sesuatu. Hei, tahukah kamu hari ini adalah ulang tahun ke-16 Ningyer? Dia teringat keluarganya ketika Thunder Skylark melindungi telurnya dan itu membuatnya menangis. Zuofan menatap lama pada Suening Siang, yang tersipu dengan kepala tertunduk. Hahaha, karena ini hari ulang tahunnya, maka aku akan memberinya hadiah. Zuofan mengungkapkan sebuah cincin yang memiliki kilatan petir di atasnya. Kemudian dia mengambil tangan Suening Siang dan memasukkan cincin itu ke jarinya. Ini adalah cincin penyimpanan yang aku sempurnakan dari Thunder Skylark, Thunder Ring. Aku punya satu dan kamu yang lain. Keduanya dibuat menjadi satu dan terhubung satu sama lain. Zuofan mengangkat tangannya dan percikan api melintas di cincinnya. Suening Siang sangat gembira di dalam dan tersipu saat dia mengulurkan tinjunya dengan cincin di atasnya. Zuofan melakukan hal yang sama dengan tangannya dan kedua cincin itu mengeluarkan suara berderak. Si Etian Yang dipenuhi dengan rasa iri dan meraung. Zuofan, beri aku satu juga. Saya keluar. Zuofan mencibir, apakah ini hari ulang tahunmu juga? Tidak, tapi kamu harus memberiku satu. Atau, kalian berdua, sepasang cincin. Wajah Si Etian Yang terbakar panas. Dia tidak lagi peduli dengan nilai cincin guntur, tetapi Zuofan dan Suening Siang mengenakan sepasang cincin yang unik. Melihat melalui dia, Zuofan menghela nafas dalam hati. Kita telah melalui suka dan duka bersama, jadi tentu saja, aku punya satu untukmu. Zuofan kemudian melemparkan cincin padanya. Si Etian Yang memakainya dengan gembira lalu membuat tinju dengan Suening Siang. Masing-masing dari mereka mendapat cincin guntur yang hanya akan bereaksi ketika yang lain ada di sekitar. Zuofan berbicara dengan serius, hadiah apa yang kamu berikan kepada Ning Er? Si Etian Yang mulai dan menggaruk kepalanya karena tidak memiliki nilai apapun padanya. Tiba-tiba, dia menoleh keburau Wing Mouse dan menunjuk, Ning Er suka bermain dengannya, jadi aku memberikannya padanya. Tersesat, itu sudah lama berhenti menjadi milikmu. Zuofan menusuk. Si Etian Yang membentak dengan marah, bukankah itu semua perbuatanmu? Hanya, keduanya mulai bertengkar sementara Suening Siang berdiri puas di samping sambil tersenyum. Tanpa sadar melihat cincin guntur, dia berharap waktu akan berhenti sehingga mereka bertiga tetap bebas dari rasa khawatir. Setelah malam yang panjang, mereka memulai perjalanan kembali di pagi hari. Tapi 10 ribu mil jauhnya, seekor burung besar memperhatikan setiap gerakan mereka. Api biru menyelimuti tubuhnya dan dengan setiap kepakan sayapnya, ia terbang lebih dalam kepegunungan albis. Bab 72. Ketiganya kembali ke area kedua menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Kemudian mereka segera tiba di area pertama. Dengan langkah pertama ke tempat yang aman, hati mereka mulai meredah. Cincin guntur mereka menyambar dengan kilat dari seberapa dekat mereka. Yang tersisa hanyalah meninggalkan Blue Expanser City dan kita akan aman. Zuofan melihat ke arah kota sambil tersenyum. Meskipun dia tidak mendapatkan Thunder Skylark, dia mendapatkan lebih banyak lagi, telurnya dan dua teman baik di saat-saat hidup dan mati. Namun Sueningsiang mengerutkan kening, khawatir mengganggu hatinya, tapi kami menyinggung tetua ketujuh. Bukankah dia akan membuat jebakan untuk kita? Tidak sepertinya. Zuofan menyatakan, dia pasti telah menyelamatkan hidup kita karena bahaya lain yang lebih besar mengjulang di atas kepala yang memaksanya untuk melarikan diri. Dia pasti mengira kita sudah mati di tangan makhluk menakutkan itu. Benda? Benda apa? Si E Tianyang bertanya. Zuofan hanya menggelengkan kepalanya. Dia keluar seperti cahaya pada waktu itu dan tidak jelas apa yang terjadi. Tetapi ketika dia bangun, dia melihat kehancuran di sekitarnya dan sampai pada kesimpulan ini. Adapun mengapa mereka untungnya selamat? Tanyakan pada surga. Bagaimanapun, menyelinap keluar kota itu mudah. Zuofan tersenyum, Ningger, apa yang akan kamu lakukan setelah kita pergi? Saya tidak tahu. Sueningsiang menjadi muram, tetapi kemudian dia menatap Zuofan, Kakak Zuofan, aku akan pergi bersamamu. Zuofan memulai sementara si E Tianyang menjadi bingung dan berkata, Ningger, bagaimana kalau kamu ikut denganku, kesuat Markuisei Abode. Tidak hanya klanmu tidak akan datang untukmu, tetapi bahkan orang-orang lembah neraka tidak akan bisa mengambilmu dari kami. Sueningsiang dengan senang hati mengangguk, baiklah. Kakak Zuofan, Kenapa kamu tidak datang juga? Saya belum pernah melihat tujuh rumah mulia kekaisaran Tianyu yang kuat. Si E Tianyang tidak terlalu senang tentang itu tetapi karena Ningger senang dia juga mengalah. Zuofan, untuk Ningger, saya akan menyampaikan undangan untuk mengunjungi rumah saya sebagai tamu. Zuofan memandang mereka sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa. Saya memiliki tempat lain untuk menjadi. Jika keberuntungan tersenyum, kita akan bertemu lagi. Keduanya terkejut dan ragu untuk berpisah. Meskipun Si E Tianyang dan Zuofan seperti api dan air, berdebat setiap hari, mereka melewati neraka bersama dan keluar sebagai saudara. Hei, aku benar-benar menyambutmu di rumahku. Pikirkan saudaramu, aku, dan datanglah. Zuofan mencibir, aku sudah bilang, kita bukan saudara. Huh, bagaimana kamu bisa? Saat Si E Tianyang hendak menertawakannya, sebuah retakan terdengar dan tekanan tiba-tiba menekan mereka, tidak ada yang diizinkan pergi. Suara mendesing. Sesosok hitam muncul dengan rambut hitam dan putih panjang. Janggutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan matanya berkilat-kilat saat mendarat di ketiganya. Ahli surga yang mendalam. Zuofan dan Si E Tianyang terkejut dan melindungi Suen Ning Siang dengan tubuh mereka. Apakah itu seorang penatua dari lembah neraka? Aku belum pernah melihatnya. Zuofan dan Si E Tianyang berbisik. Yang pasti, lelaki tua ini ingin memerasnya. Tapi kemudian, Suen Ning Siang melompat keluar dari antara mereka dan berjalan dengan hati-hati ke arah pria itu, kakek. Si E Tianyang bingung sementara Zuofan bertanya dengan cemberut, kau satu-satunya ahli surga mendalam klan Sui, patriar klan Sui, Sui Ding Tian. Menutup mata pada anak-anak busuk di depan, Sui Ding Tian melihat ke arah Sui Ning Siang, Ninger, kemana kamu lari bulan-bulan ini? Aku mencarimu kemana-mana. Sui Ning Siang menundukkan kepalanya karena rasa bersalah dan bergumam, maaf karena membuatmu khawatir, kakek. Sui Ding Tian menghela nafas dan mengacak-acak rambut cucu kesayangannya lalu meludah, apakah salah satu dari orang-orang kerdil ini berperilaku buruk? Sui Ning Siang tahu kemana arahnya dan merasa malu, kakek, apa yang kamu katakan? Huh, kalau begitu semuanya baik-baik saja. Sui Ding Tian memutar matanya ke arah Zuofan dan Si E Tianyang, siapa yang menyakiti cucuku, Sui Gang. Dia, Si E Tianyang tidak ketinggalan dalam mengekspos Zuofan, saya baru bertemu Ninger setelahnya. Aku tidak pernah melihat cucumu. Memutar matanya, Zuofan hanya bisa menyalahkan nasib buruknya pada teman-temannya, aku tidak tahu dia adalah saudara Ninger, jadi. Maafkan kesalahannya, senior. Lalu, Anda kawin lari dengan Ninger. Sui Ding Tian menanyai Zuofan. Apa? Kawin lari? Si E Tianyang menangis kaget dan meraih pakaian Zuofan. Zuofan, jelaskan padaku. Sejak kapan kamu begitu dekat dengan Ninger? Sui Ding Tian melirik Si E Tianyang dan berbalik ke arah cucunya. Siapa anak itu yang lebih kesal dariku? Sui Ning Siang memelototi kakeknya, lalu menyembunyikan pipinya yang berapi-api dengan tangannya. Kakek semakin tua, bagaimana dia bisa menyebutkan hal seperti itu tiba-tiba? Dia mengeluh di dalam tetapi matanya mengintip Zuofan. Tunggu, jangan salah paham. Saya hanya meminta Ninger untuk menunjukkan jalan dan tidak ada yang lain. Zuofan memberi isyarat sambil berteriak. Baru saat itulah Si E Tianyang berhenti. Sui Ding Tian menatap Zuofan tetapi tidak melihat kebohongan. Dia berbicara, Bagus, kalau begitu, aku tidak akan bersikap keras padamu karena waktumu bersama cucuku. Ayo, Ninger, ayo pulang. Sui Ding Tian menariknya, tapi Sui Ning Siang menoleh kedua orang di belakangnya. Si E Tianyang menjadi cemas, ingin menghentikan mereka. Tunggu, Zuofan berteriak. Sui Ding Tian berbicara dengan nada dingin, Apakah ada hal lain, kerdil. Kamu tidak bisa mengambil Ninger, kata Zuofan dengan ekspresi dingin, dan saya menyarankan Anda untuk tidak kembali juga. Sui Ding Tian mengerutkan kening, apa maksudmu dengan itu? Saya akan jujur, kami menyinggung tetua ketujuh lembah neraka dan dia mengenali Ninger. Aku bisa menebak dia sekarang menjadi gaduh di klan Sui. Jika kamu kembali sekarang, kamu akan mati. Petik 2. Sui Ding Tian terkejut, lalu melihat Sui Ning Siang mengangguk malu-malu. Seolah disambar petir, Sui Ding Tian gemetar dan tersandung ke belakang sebelum jatuh. Sui Ning Siang mulai menangis dan bergegas ke kakeknya. Kakek, maafkan aku. Sui Ding Tian mengepalkan tinjunya saat kemarahan menelan hatinya. Kemudian niat membunuhnya yang dipenuhi mata mendarat di Zuofan dan Sie Tianyang. Kaulah yang membawa bencana ini kepada kami. Selama aku membawamu ke penatua ketujuh, dia akan menyelamatkan kita. Petik 2. Mengatakan demikian, dia menamparkan Zuofan. Kaki Zuofan bergerak sedikit membuat dua hantunya muncul di dekatnya. Kemudian mereka segera mundur ke arah yang berbeda. Sui Ding Tian menyebarkan tiga sosok yang mundur menjadi debu dengan lambayan tangannya tetapi yang asli tidak ada di antara mereka. Saat berikutnya, Zuofan datang dari belakang Sui Ding Tian dan menyerang dengan tangan berdarah. Telapak darah. Terkejut, Sui Ding Tian merasakan pembuluh darahnya mendidih. Dia sekarang merasakannya sendiri mengapa putra dan cucunya hilang. Zuofan tidak hanya cukup kuat untuk melewati tahapan, tetapi juga licik dan sulit untuk dipahami. Sayang sekali dia tidak berada di tahap surga yang mendalam seperti orang tua itu. Sui Ding Tian menghilang sebelum telapak darah bisa mengenainya, mengejutkan Zuofan. Pada saat yang sama, serangan kuat datang dari belakang, dan Zuofan, yang tidak dapat menghindar tepat waktu, meludahkan darah saat terbang. Sui Ding Tian hendak mengejar ketika niat pedang mistis datang padanya. Itu adalah si Etian Yang yang menggunakan pedang bintangnya untuk menyerang dada Sui Ding Tian. Saat dia melihat pedang yang mendekat, langit tampak tenang dan dia hanya bisa melihat pedang berkilauan itu bergerak. Seni bela diri peringkat mendalam. Sui Ding Tian menggerakkan kakinya sedikit dan menghilang, hanya untuk menyerang dari sisi Si Etian Yang dengan telapak tangan. Si Etian Yang meludahkan darah dan terbang karena dampaknya. Berkat armor spiritualnya, dia tidak terluka parah. Hanya, Zuofan dan Si Etian Yang terhuyung-huyung berdiri. Kekuatan ahli surga yang mendalam tidak bisa dianggap enteng. Tanpa arai, mereka tidak punya kesempatan. Pertukaran singkat dari sebelumnya berlangsung tetapi nafas dan hasilnya adalah kesimpulan yang hilang. Keduanya bahkan tidak bisa menyentuh ahli surga yang mendalam. Bab 73 Berhenti, teriak Sui Ning Siang. Sui Ding Tian berbalik ke arah cucunya dan terkejut melihatnya menangis dengan belati di lehernya. Apa yang kamu lakukan, Ning Er? Sui Ding Tian menjadi gugup. Sui Ning Siang berbicara di antara isak tangisnya, Kakek, biarkan mereka pergi, mereka temanku. Jika aku melakukannya, maka klan Sui kita tidak akan ada lagi. Sui Ding Tian melangkah menuju Suo Fan dengan kebencian dan niat membunuh. Kakek, ambil satu langkah lagi dan aku akan meninggalkan dunia ini sebelum kamu. Sui Ning Siang dengan gugup mendorong belati lebih dekat ke tenggorokannya. Darah mulai menelusuri bilahnya. Jangan, Sii Tian yang ketakutan, tetapi Sui Ding Tian menggertakkan giginya dan terus menekan. Namun, Suo Fan memperhatikan air mata di mata lelaki tua itu. Suo Fan tertawa, ha ha ha, Sui Ding Tian, kamu sudah pikun. Anda pikir membawa kami ke tetua ketujuh akan menyelamatkan klan Sui. Itu hanya akan mempercepat kejatuhanmu. Apa yang kamu katakan? Sui Ding Tian berhenti dan menatap Suo Fan. Mencibir, Suo Fan menoleh ke Sii Tian Yang, apakah kamu tahu siapa ini? Dia dari Sword Markui Sei Abode. Dengan menyerahkan dia ke lembah neraka, Anda akan membuat salah satu dari tujuh rumah menjadi musuh Anda. Apakah Anda pikir Anda dapat menangani kemarahan mereka dan mencegah jatuhnya klan tingkat kedua Anda? Sui Ding Tian menjadi khawatir, dia berbicara sambil mengamati Sii Tian Yang, tidak mungkin, kamu mencoba mempermainkanku. Aku pasti sudah tahu sekarang jika seseorang dari Sword Markui Sei Abode datang ke Blue Expanse City. Murid tujuh rumah bangsawan mengembara di dunia, jadi mengapa mereka harus melapor kepadamu? Bersihkan matamu yang berlumpur itu dan lihat lebih dekat senjata spiritualnya, seni bela dirinya. Apakah mereka umum? Bahkan di tujuh rumah, murid yang ahli seperti itu jarang terjadi. Petik 2. Rasa dingin mengguncang intinya dan Sui Ding Tian terhuyung mundur beberapa langkah. Dia tahu itu adalah senjata spiritual kelas 4 dan anak itu menggunakan seni bela diri tingkat tinggi. Siapa yang bisa menggunakan keduanya jika bukan seorang pria dari tujuh rumah? Memiliki Sui Ding Tian tepat di tempat yang dia inginkan, Zuo Fan melaju di paku terakhir dengan mencibir, kamu ingin membawa kami kembali ke lembah neraka ketika tidak pasti apakah mereka akan menerima kami. Tapi jika mereka melakukannya, apakah suat Markui Sei Abode akan membiarkanmu pergi begitu saja? Celepuk. Sui Ding Tian kehilangan semua keberaniannya dan pingsan dalam kekacauan yang menggigil. Klan Sui berada di bawah lembah neraka, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir untuk melangkah di antara konflik tujuh rumah. Jika itu pernah terjadi, lembah neraka akan melemparkan mereka ke depan sebagai umpan meriam. Sui Ding Tian mulai merasa sedih dan kehilangan. Tahun ini adalah bencana bagi klan Sui. Apakah kita tidak punya pilihan lain selain mati di tangan salah satu dari tujuh rumah? Dia bisa membawa orang-orang kerdil ini bersamanya, tetapi dia tidak akan menginginkannya sekarang bahkan jika mereka mendarat di pangkuannya. Tuan-tuan muda, maafkan perilaku gegabu orang tua ini. Saya buta terhadap identitas tuan muda. Sui Ding Tian meremas giginya yang terkatuk dan berjongkok di depan mereka untuk bersujud tiga kali. Semua orang tercengang, sementara Zuofan menerima semuanya dengan pandangan kritis. Si E Tian yang tidak bisa menerimanya dan bergegas. Melupakan fakta bahwa dia adalah kakek ninger, hanya menjadi ahli surga yang mendalam sudah cukup untuk membuat si E Tian yang tidak dapat menerima sikap seperti itu. Akankah para ahli surga yang mendalam, para penatua dalam gelar, disuat Markuise Abode harus berlutut juga. Tapi tangan Zuofan menghalangi jalannya. Jika Anda ingin menyelamatkan ninger, pamerkan status Anda. Zuofan berbisik, dan si E Tian yang menganggup dengan sedikit terkejut. Kakek, bangun! Sui Ning Xiang belum pernah melihat kakeknya begitu dipermalukan dan bergegas membantunya. Tapi kemudian Zuofan berteriak, siapa yang menyuruhmu bangun? Sui Ding Tian menggigil dan kembali berlutut dengan wajah merah. Anda! Sui Ning Xiang marah, tetapi Sui Ding Tian menariknya kembali. Zuofan berjalan mondar-mandir di depan lelaki tua itu dan berkata dengan nada terpotong, apakah Anda tahu identitas utama tuan muda kita di rumah? Kamu menyakitinya hari ini dan kami, Suot Markui Seabode, tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ya, saya tidak tahu apa-apa dalam pelanggaran saya. Sui Ding Tian menundukkan kepalanya yang sudah penuh dengan keringat dingin. Huh, maka kita akan mengambil ninger. Jika Anda ingin mendapatkannya kembali, mintalah klan Sui atau lembah neraka datang untuknya di Suot Markui Seabode. Tunggu. Zuofan hendak pergi ketika Sui Ding Tian meraih pergelangan kakinya. Tidak masalah jika ninger menyinggung tetua ketujuh, tapi dia tidak bisa pergi. Atau klan Sui akan mati untuk selamanya. Aku tidak bisa menerimanya bahkan jika itu berarti menyinggung tuan muda Suot Markui Seabode. Sambil mengerutkan kening, Zuofan menatapnya dengan serius dan melihat tekat yang teguh di matanya. Mungkin, ninger. Mata Zuofan bersinar dengan niat membunuh. Dia menyambar pedang bintang si Etianyang dan menikam dada lelaki tua itu. Tidak. Sui Ning Xiang panik dan melemparkan dirinya ke depan Sui Ding Tian, menghentikan serangan Zuofan tepat pada waktunya. Pang terkutuk dan gila. Si Etianyang datang dan mengambil pedangnya, saya pikir Anda hanya menakut-nakuti orang tua itu, tidak serius. Dia adalah kakek ninger. Zuofan berbicara dengan dingin, jika kamu harus memilih siapa yang mati, siapa yang akan kamu pilih di antara keduanya. Tentu saja, Si Etianyang ragu-ragu saat dia terjebak dalam dilema. Sui Ning Xiang yang tidak mengerti apa yang terjadi antara kakeknya dan Zuofan. Sui Ding Tian, untuk apa kamu membutuhkan ninger? Zuofan berbicara dengan kasar. Sui Ding Tian menghela nafas, saya tahu bahwa Tuan Muda menyukai cucu saya, tapi dia sudah bertunangan dengan Tuan Muda Lembah Neraka. Ketika dia berusia 16 tahun, saya harus membawanya kepada mereka. Karena itu, dia telah mencoba lari dari rumah berkali-kali. Dengan bagaimana waktu mendekati akhir, jika saya tidak membawanya, seluruh klan kami akan binasa. Petik 2. Sii Tian Yang bertanya, Ning Er, apakah ini sebabnya kamu melarikan diri? Sui Ning Xiang mengangguk sedih. Zuofan memperhatikan wajah keriput Sui Ding Tian untuk mencari kebohongan apapun tetapi tidak menemukannya, jadi bahkan kamu tidak tahu pasti. Jika itu pernikahan maka tidak apa-apa, tapi... Tapi apa? Sii Tian Yang membentak, Ning Er tidak bisa menikah dengan pria acak dari Lembah Neraka. Ayo, ikuti saudara kesuat Markui Seabode. Sui Tian Yang, pernikahan ini palsu. Zuofan meliriknya lalu berbicara kepada Sui Ding Tian, jika ini tentang pernikahan Lembah Neraka, mereka akan datang untuknya berabad-abad yang lalu. Tapi apakah Anda pernah melihat gadis yang menikah dengan mereka dan kembali hidup-hidup? Sui Ding Tian merenung lalu menggelengkan kepalanya, Lembah Neraka adalah salah satu dari tujuh rumah, dengan aturan dan tata kerama yang tepat. Menikah dengan klan kelas 2 kami sudah pantas mendapatkan rasa terima kasih yang tulus. Apa alasan lain yang bisa ada? Dia siap menikah dengan seseorang, dan itu bukan lagi tempat kita untuk bertanya. Hahaha, itulah yang mereka inginkan. Zuofan terkeke, jika saya harus memberitahu Anda bahwa semua gadis yang menikah dengan orang-orang Lembah Neraka meninggal, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda masih akan membiarkan Ningar pergi? Apa? Mustahil. Sui Ding Tian membantah, mengapa mereka melakukan itu? Kami selalu setia kepada mereka. Itu karena kamu sangat berbakti sehingga mereka memilihmu untuk mengangkat kuali. Zuofan menyatakan. Semua orang bertanya dengan kaget, kuali apa? Zuofan menjawab dengan tenang, ada beberapa pembudidaya iblis yang berlatih dalam metode kultivasi yang memanfaatkan hantu dari orang-orang yang sekarat dengan kematian yang mengerikan. Tapi keluhan yang terlalu berat akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam Yin dan Yang, ini akan meningkatkan risiko diri sendiri dimangsa oleh hantu. Oleh karena itu, diperlukan jiwa yang paling murni sebagai landasan untuk berlatih di dalamnya. Dan gadis 16 tahun adalah bahan terbaik. Petik 2. Maksudmu mereka ingin ninger melatih beberapa seni? Si Etianyang memandang Sueningsiang dengan khawatir. Zuofan mengangguk, kemungkinan besar. Apakah Anda ingat seni bela diri tetua ketujuh? Seni bela diri peringkat mendalam itu tidak dilatih sampai selesai dan lemah karena kualinya kurang. Kamu pikir dia sengaja akan bersikap lunak pada kita? Petik 2. Mereka semua tersentak melihat kekejaman lembah neraka yang menggunakan manusia sebagai bahan untuk berlatih seni. Tapi Zuofan tidak peduli. Pembudidaya Iblis itu egois, tidak kejam atau manusiawi. Apapun yang membunuh lawan sangat disambut. Dia ingat bahwa suatu saat di Domain Suci ketika seorang ahli tahap Kaisar mengolah metode Iblis ini dan membunuh 10 ribu pembudidaya, ahli tersebut memprovokasi seluruh pembudidaya Domain Suci untuk melakukan pemberontakan melawannya. Bahkan para pembudidaya Iblis mengibarkan bendera kebenaran, bersumpah untuk menghapus kotoran seperti itu dari dunia. Hanya, tempatan langka di mana dua jalur bergabung. Beruntung Zuofan ada di antara mereka, menyaksikan kekuatan ini bergerak. Dia kemudian belajar untuk tidak menimbulkan kebencian publik jika dia bukan yang terkuat. Itu juga mengapa dia berlatih dalam kegelapan setelah mendapatkan catatan rahasia sembilan serenitas. Bahkan sekarang, meskipun memiliki seni transformasi Iblis, yang dapat meningkatkan kultifasinya tanpa batas, dia tidak membantai kiri dan kanan. Jika dia ketahuan, dia akan menjadi target berikutnya dari kedua jalur. Bab 74 Keheningan itu memekatkan telinga. Suasana begitu sunyi hingga hanya terdengar suara lengkingan. Dan bahkan suara ini hanya berfungsi untuk menggelapkan suasana. Ningger. Sue Dingtian berubah serius ketika dia berkata, jika apa yang dikatakan Tuan Muda ini benar, sebaiknya kamu pergi. Kakek, Sue Ningxiang menatapnya sambil menangis. Sue Dingtian tersenyum, jangan khawatir, saya akan kembali dan mencari tahu kebenarannya. Jika tidak seperti yang Tuan Muda ini katakan, maka aku akan kembali menjemputmu dan melanjutkan pernikahan. Dia mengacak-acak rambutnya dan terbang. Melihat sosoknya yang pergi, Sue Ningxiang mengendus air mata. Kakak Zuo, apakah kakekku akan baik-baik saja? Dugaan Zuo Fan selalu tepat dan Sue Ningxiang ingin mengetahui nasib kakeknya. Dia ingin dia mengatakan kakeknya akan baik-baik saja, bahwa klannya akan baik-baik saja. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Maaf, jika dia tidak kembali, klanmu mungkin masih hidup untuk sementara waktu. Tapi sekarang, mereka semua akan mati. Sue Ningxiang sangat terkejut dan air mata tidak pernah berhenti jatuh. Si Etianyang mulai memaki untuk menyembunyikan kesedihannya, Hei, kamu bukan tandingan Insidious Demon dalam membaca orang, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan mereka semua akan mati jika dia kembali? Saya pikir seorang ahli surga yang mendalam akan membuat iblis berbahaya berpikir dua kali. Petik 2. Huh, disitulah kamu salah. Saya mungkin tidak setajam dia dalam hal menangkap niat seseorang, tetapi kita semua adalah manusia, dan saya dapat mengetahui satu atau dua hal dari tindakannya. Pertama, kami menyinggung perasaannya, dan karena dia menentukan identitas Sue Ningxiang selama pertarungan kami, dia akan berpikir bahwa klan Sue mengkhianati lembah neraka. Dia terikat untuk membunuh mereka untuk wanita dan anak terakhir. Tetapi pada saat itu, lelaki tua Sue datang untuk mencari Ningyer. Pada kasus ini, petik 2. memiliki ahli surga yang mendalam, dia akan menunggu Sue Dingtian kembali sebelum menghapus semuanya. Selain itu, Anda salah tentang sesuatu. Seorang ahli surga yang mendalam tidak kuat sama sekali, tetapi yang gratis adalah. Petik 2. Menurutmu mengapa dia berlutut di depan kita? Dia tidak melakukannya untuk kita berdua, tapi untuk suat Markuise Abode di belakangmu. Dia juga tidak berlutut untuk dirinya sendiri, tetapi untuk klan Sue. Jika dia adalah seorang kultifator nakal, bebas dari tanggung jawab, membunuh kita adalah fakta. Tapi, si Etianyang ingin membalas tetapi tidak menemukan apapun untuk membantahnya. Dia tahu tentang ini dengan sangat baik, tetapi ekspresi sedih pada Sue Ningxiang mendorongnya untuk menemukan penghiburan. Tapi kata-kata Zuofan menusuk hati Sue Ningxiang yang lemah seperti belati. Pada titik ini, si Etianyang ingin meninjunya. Tidak bisakah kamu bersimpati pada Ningyer? Baiklah, berhenti berkelahi. Sue Ningxiang berteriak, Kakak Zuo, saya tahu apa yang Anda katakan masuk akal. Katakan padaku, jika aku kembali sebagai kuali, bisakah aku menyelamatkan klanku? Si Etianyang terkejut, Ningyer, jangan. Zuofan menatap matanya, tetapi yang dia lihat hanyalah tekat yang tak tergoyahkan dan mengangguk, bahkan tetua ketujuh lembah neraka yang agung dan agung tidak memiliki cara lain untuk berlatih seni bela diri itu. Dari sini, jelas betapa lembah neraka kekurangan kuali. Melakukan ini sepertinya akan berhasil, tapi. Tidak ada tapi selama itu berhasil. Sue Ningxiang melambai dan menghela nafas seolah-olah untuk mengeluarkan semua kekhawatiran dari dadanya. Dia tersenyum, tetapi keduanya merasa hati mereka berat karena air mata mengalir di pipi Sue Ningxiang. Kakak Zuo, Kakak Tianyang, terima kasih telah merawatku beberapa bulan terakhir ini. Kita akan berpisah? Hanya saja, Sue Ningxiang mendengus. Aku belum pernah pergi keluar kota, tidak pernah melihat suat Markuisei Abode. Itu satu-satunya penyesalanku. Dia melambai sambil tersenyum dan pergi. Mata si E Tianyang diwarnai merah. Mereka berdua tahu apa yang akan dilakukan gadis ini. Ninger. Si E Tianyang melangkah maju, tetapi suara lembut Sue Ningxiang mencapai mereka sebelum dia sempat mengambil waktu sedetik. Tolong jangan coba-coba menggunakan kekerasan. Aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku akan membencimu seumur hidupku dan tidak akan pernah mendengarkan kalian berdua lagi. Si E Tianyang berlutut dan menyaksikan sosoknya yang menjauh kesakitan. Hei, Zuo Fan, Ninger pergi. Bisakah dia menyelamatkan Clan Sue? Dia bertanya dengan muram. Untuk beberapa waktu, Zuo Fan menggelengkan kepalanya, wajahnya tenang, begitu penggunaan Ninger sebagai kuali berakhir, Clan Sue akan hidup lebih lama dari kegunaannya. Kenapa kau membiarkannya pergi? Si E Tianyang menggigit bibirnya sampai dia mengeluarkan darah saat kata-katanya diucapkan dengan tegas. Zuo Fan menatap matanya, setidaknya, Ninger akan meninggalkan dunia ini dengan damai, percaya bahwa klannya akan tetap aman. Petik dua tanda seru Petik dua. Bam! Si E Tianyang berdiri dan meninju wajah Zuo Fan dan mengirimnya terbang 10 meter, kamu menghianati Ninger lagi. Mengaum! Si E Tianyang bergegas mengejar Sue Ningxiang. Apa yang akan kamu lakukan? Zuo Fan menyeka darah dari mulutnya dan berdiri. Aku akan menyelamatkannya. Si E Tianyang sangat serius. Hanya kamu, Zuo Fan menusuk, bagaimana seorang kultifator tempering tulang bisa bertarung melawan ahli surga yang mendalam. Anda melihat apa yang terjadi barusan? Anda tahu perbedaan antara tahap tempering tulang dan tahap surga yang mendalam. Ini bukan hanya tentang tidak bisa terbang tetapi juga tentang kecepatan. Terus, mengencangkan tinjunya, Si E Tianyang meludah, ini lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sepertimu. Kami jelas memiliki kesempatan untuk mengakhiri Insidious Demon terakhir kali. Terakhir kali kami memiliki elemen kejutan dan susunan. Dalam sebuah Arai, tidak peduli seberapa cepat dia, kita bisa menghadapinya. Tapi bagaimana saya akan mengatur Arai sekarang? Apakah Anda menyuruh saya untuk meletakkannya tepat di bawah hidungnya, lalu memintanya untuk masuk dengan ramah? Petik 2. Si E Tianyang mengerti arti dibalik kata-kata Zuo Fan tetapi tidak bisa menerima sikapnya. Nginger berjuang melalui hidup dan mati bersama mereka dan sekarang Zuo Fan hanya akan duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Zuo Fan, aku selalu tahu tidak ada gunanya mempercayaimu. Tetapi sebagai seorang pria, baik atau buruk, mereka berkewajiban untuk memenuhi janji mereka. Anda berjanji untuk membawa Nginger keluar, dan jika tidak, Anda tidak akan lebih dari seorang pengecut. Mengaung, si E Tianyang mempercepat langkahnya. Jika kamu pergi kamu hanya bisa menonton, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Aku tetap akan pergi. Aku lebih baik mati daripada menjadi pengecut. Menonton si E Tianyang mengejar Nginger, Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan bergumam, siapa bilang aku berbeda. Kemudian dia berbalik dan memasuki hutan. Di sebuah gua, 15 menit kemudian, Zuo Fan mengatur susunan penyembunyi lalu menggambar pola aneh di tanah dan meletakkan batu roh di lokasi-lokasi penting. Kemudian dia menyebarkan diamond sand ke seluruh pola. Akhirnya, tangannya berkelebat dan sepasang sayap dengan garis-garis petir muncul di tengah pola ini. Ini adalah seni pemurnian tubuh rahasia dari Nine Serenities Secret Records. Itu akan menggunakan seni transformasi iblis untuk memperbaiki bahan dan mengubah daging seseorang menjadi tubuh berlian. Ini jauh lebih kejam daripada Wraith Art yang dia berikan kepada Kapten Pang. Wraith Art adalah metode kultivasi bagi manusia untuk memperbaiki tubuh mereka, tetapi seni rahasia ini memperlakukan tubuh manusia sebagai media dalam memperbaikinya seperti harta iblis. Hasilnya tentu saja luar biasa, tak terkalahkan dan tangguh seperti baja. Tapi prosesnya sangat menyiksa, seribu kali lebih menyedihkan daripada Wraith Art. Bayangkan, proses ini melibatkan pemotongan inci demi inci tubuh seseorang yang menyakitkan jika seseorang ingin memperbaiki tubuhnya dengan bahan-bahan yang cocok untuk harta iblis. Itu sangat mengerikan sehingga seseorang akan menemukan kematian sebagai berkah. Di masa lalu, bahkan sebelum dia menemukan catatan rahasia sembilan keheningan, Zuofan tidak akan berlatih seni hantu bahkan jika dia memilikinya. Karena itu terlalu tidak manusiawi, terlalu brutal, terlepas dari seberapa besar kekuatan yang diberikannya kembali. Dan di sini dia menggunakan metode yang lebih menyiksa dan berbahaya. Hanya. Tapi ini juga satu-satunya cara dia bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jika dia tidak lebih kuat dari iblis insidius yang licik dan licik itu, kesuksesannya tidak pasti. Dengan hati yang damai, matanya penuh dengan tekat, Zuofan membuat isyarat tangan. Dalam sekejap, pola aneh itu bersinar terang dan mulai berputar. Saat berputar, pasir berlian menetes ke pusaran kecil di tengah dan masuk ke dalam tubuh Zuofan yang bersila. Bab 75. Setitik demi setitik berlian tenggelam ke dalam tubuh Zuofan saat barisan itu berputar. Pasir bertindak seperti jarum menit yang menembus otot-ototnya dan mengeluarkan darah. Semua pasir berlian yang menyentuhnya menembus tubuhnya, tidak terkecuali satu atau dua bintik, dia bisa tahan, tetapi seratus, seribu. Mereka mulai mengambil korban padanya dan selama ini dia hanya bisa menggertakkan giginya. Ketika jumlahnya mencapai jutaan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dan darah ini semua berasal dari lubang seukuran jarum yang ditinggalkan oleh bintik berlian, mirip dengan saringan yang sangat halus. Melihat lebih dekat, pasir berlian telah merusak otot-ototnya, mengubahnya menjadi bubur. Dan ini baru permulaan, namun rasa sakitnya begitu menyiksa, lebih buruk daripada siksaan apapun, kematian dengan seribu luka, secara harfiah. Namun, untuk mempercepat peningkatan kekuatannya, Zuofan masih menanggungnya dengan gigi terkatup, tidak mau mengeluarkan gerutuan. Keringat halus mengalir di sekujur tubuhnya, bukti rasa sakitnya. Bahkan kaisar iblis yang perkasa menjadi kacau balau. Ahaha. Kemudian, mata Zuofan menyipit saat dia berteriak, tidak mampu menahan jutaan titik lain yang menembus kulit dan ototnya. Dia berteriak dan melolong karena rasa sakit, tetapi tahu dia harus berhenti dan segera menutup mulutnya. Dalam hatinya dia tahu, metode pemurnian tubuh ini akan membuat ulang seluruh tubuhnya dari dalam keluar, menggantikan semuanya dengan pasir berlian. Sedemikian rupa sehingga dia akan menjadi berlian yang tidak bisa dipecahkan. Tapi sebelum itu, dia harus menanggung penderitaan ini. Namun ini hanya daging, itu akan segera diikuti oleh tulang dan organ dalam. Zuofan hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan. Jika bukan karena ingin menyelamatkan Suening Siang, dia tidak akan memilih jalan ini tidak peduli betapa menakjubkan hasilnya. Terlalu kejam, Arai Ane tidak pernah berhenti berputar, memberi makan tubuh Zuofan dengan pasir berlian. Setelah dua jam yang panjang, otot-ototnya dipecah menjadi fragment terakhir, kemudian pasir berlian terus menembus tulangnya. Uh! Zuofan terguncang karena rasa sakit dan gerutuan keluar dari giginya yang terkatup. Berteriak hanya akan menambah penderitaannya sampai dia tidak tahan lagi. Untuk menghindari kematiannya, dia memaksa mulutnya tertutup sementara matanya melotot keluar dari wajahnya yang pucat. Kaisar Sembilan Serenitis Yang Pikun dan Jompo Bagaimana Anda bisa menemukan metode pemurnian gila ini? Saat pasir berlian memasuki tulangnya, Zuofan kejang. Dia bahkan tidak bisa berbicara, jadi dia mengutuk Kaisar Iblis pertama di masa lalu dalam pikirannya. Jika Kaisar Iblis mendengar, jawabannya akan menjadi ejekan, apakah aku mendorong tanganmu? Siapa yang membohongimu bahwa hal kecil sepertimu bisa berhasil? Tiba-tiba tubuh Zuofan tersentak satu detik dan lemas pada detik berikutnya. Kerangkanya berubah menjadi debu pada saat itu juga. Rasa sakit seperti itu memenuhi matanya dengan air mata, tetapi dia sekarang tidak lebih dari tumpukan bubur. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah terbaring lumpuh di tanah. Ada juga langkah terakhir, remodeling tubuh. Zuofan berkeringat peluru saat dia menarik nafas dalam-dalam melalui gigi terkatuk. Dengan kerangkanya yang tidak lebih dari tepung tulang, pasir berlian menggali jauh ke dalam organnya. Itu tidak menunggu untuk menempel pada mereka seperti sebelumnya tetapi meninju menembus mereka. Organ Zuofan tercabik-cabik dan dia memuntahkan darah bercampur daging lagi dan lagi. Darah merembes ke dalam susunan aneh dan menyatu dengannya. Namun terlepas dari aliran darah yang konstan dan keringat serta rasa sakit, bibirnya melengkung membentuk seringai jahat. Saya telah menang. Sekarang hanya remodeling tubuh yang tersisa. Senyum Zuofan terhapus oleh ratapan. Ahahaha. Itu tidak berjalan seperti yang direncanakan. Pasir berlian selesai dengan organnya dan pergi untuk otaknya. Baik itu manusia atau pembudidaya, otak adalah yang terlemah untuk keduanya karena itu adalah tempat yang menampung jiwa seseorang. Pasir berlian menghujani jiwanya, pikirannya. Setelah itu hilang, kematiannya akan menjadi final. Dia merasa seolah-olah ribuan hantu menyerangnya, rasa sakit sampai kelubuk hatinya. Itu ribuan kali lebih kejam dari langkah pertama. Tapi tidak seperti sebelumnya, ketika pikirannya jernih, rasa sakit itu sekarang menggerogoti kesadarannya. Jiwanya perlahan-lahan dihabiskan dan berada di ambang kehancuran. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematiannya. Hahaha, bagiku, kaisar iblis agung, mati di tanganku sendiri. Betapa ironisnya, kalau saja saya tahu betapa buruknya metode pemurnian tubuh ini. Petik 2. Zuofan menghukum dirinya sendiri saat dia semakin lemah. Selama ini, susunan aneh tidak pernah berhenti berputar, dan pasir berlian yang tersisa di atasnya direndam dalam darahnya, tetapi dia terlalu jauh untuk peduli. Dia digantung dengan seutas benang, yang menipis seutas benang. Apa yang membuatnya aneh adalah, mengapa dia harus memperbaiki tubuhnya melalui siksaan neraka ini. Aku pasti sudah gila, kenapa aku menggunakan secret art yang menyimpang ini. Zuofan menutup matanya dengan sedikit penyesalan, saat hidupnya melintas di depan matanya. Sejak dia menjadi pembudidaya iblis, dia mengatasi semua cobaan yang menghalangi jalannya, menjadi pemimpin delapan kaisar di wilayah suci, yang pertama dibawa orang suci, jalan yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian dia mendapatkan catatan rahasia sembilan ketenangan, memberinya lebih banyak kegembiraan, dan meskipun muridnya menjualnya, dia terlahir kembali di klan Luo, sebagai pelayan. Kemudian dia bertemu Sieti Anyang dan Sue Ningxiang. Sue Ningxiang, Sue Ningxiang, bibir Zuofan terbuka, menggumamkan namanya dalam deliriumnya. Kemudian dia membuka matanya dan berteriak, ninger. Dia ingat mengapa dia memilih jalan ini, itu untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, susunan aneh berputar lebih cepat dan lebih cepat, mencakup semua yang ada di dalamnya dengan kekuatan misterius. Dahi Zuofan melepaskan api biru yang berubah menjadi sulur dan menyelimuti tubuhnya, untuk akhirnya menyatu menjadi susunan yang aneh. Zuofan tidak tahu bahwa metode pemurnian tubuh rahasia ini tidak hanya memurnikan tubuh, tetapi juga jiwa seseorang. Tujuannya adalah untuk menggali semua potensi seorang kultifator. Jika saja tubuh disempurnakan melalui metode ini, kegagalan dijamin dan kematian adalah kepastian. Ketika Zuofan hampir mati, dia terbangun dengan alasan dibalik pilihannya dan keinginannya untuk hidup dipenuhi dengan kekuatan. Itu beresonansi dengan jiwanya dan membiarkan api biru di tubuhnya menyatu dengan aray. Baru sekarang susunan aneh ini menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Aray berputar sangat cepat sehingga memicu badai. Itu segera berubah menjadi biru dari nyala api dan melelekan pasir berlian sebelum menggabungkannya dengan darah Zuofan mengalir ke seluruh tubuhnya. Darah emas menenangkan tubuh Zuofan yang terkoyak, menghembuskan kehidupan ke otot, tulang, dan organnya. Api biru kembali kedahinya setelah proses selesai dan menyatu dengan jiwanya. Zuofan menutup matanya, tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia hanya merasakan hidupnya diperbarui dan tumbuh setiap saat. Selama ini, bayi darah duduk bersila di dantiannya. Melihat darah emas yang masuk, itu dipenuhi dengan ekstasi, menelan sebanyak mungkin. Itu mulai bergantian antara memudar masuk dan keluar dari kenyataan, untuk akhirnya berubah menjadi bayi emas. Itu membuka matanya dan mereka bersinar kemasan, penuh dengan kekuatan. Berkat api biru, sepasang sayap yang melesat dengan kilat, berubah menjadi cairan dan memasuki zuofan. Dalam sekejap, gambar sepasang sayap biru muncul di punggungnya dengan kilatan petir di atasnya. Jauh di dalam pegunungan albis, di atas gunung, terbentang sebuah gua. Dan dari gua ini terdengar suara kaget seorang pria paruh baya yang kuat. Hanya, eh, kenapa api biru yang kuberikan pada anak itu sekarang hilang? Apakah dia menghapusnya, atau dia mengambil kendali atasnya? Kemudian tawa datang dari dalam gua, hahaha, aku pasti sudah tua. Bagi anak itu untuk menghapusnya sudah tidak mungkin, jadi bagaimana dia bisa memperbaikinya? Bahkan seorang ahli Saint Stage tidak dapat menerima nyala api biru saya. Petik 2. Meskipun, jika dia benar-benar menghapusnya, bagaimana aku akan menemukannya? Yah, dia akan datang cepat atau lambat, hahaha. Pria itu tertawa di guanya, dan suara itu menempuh jarak ratusan mil, tetapi tidak ada binatang spiritual di sekitarnya untuk mendengarnya. Terima kasih. selamat menikmati.